Sebuah kuali raksasa mengjulang di atas tanah, meliputi seluruh gunung roh leluhur. Api darah yang deras melonjak di dalam kuali, mengelilingi si Ying di lautan api tanpa jalan keluar. Api darah sangat menakutkan. Meskipun si Ying mengedarkan kekuatan penghancurnya yang maha kuasa, dia masih gagal untuk mendorong kembali api itu. Sebaliknya, banyak serangannya dengan cepat dibakar. Siapapun dapat melihat bahwa si Ying telah dipaksa ke sudut, Ai Tuanzi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimanapun, mereka secara pribadi telah menyaksikan betapa tak terkalahkannya si Ying. Namun, bahkan keberadaan seperti dia didorong ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh teman dekat perempuan suci Zhou Yuan. Itu membuat mereka menghela nafas lega sementara juga semakin menghormatinya. Demikian juga, ada juga lebih banyak rasa hormat di mata mereka ketika mereka melihat ke arah Zhou Yuan. Namun, itu terutama karena kagum pada kemampuannya untuk mendapatkan bantuan dari keberadaan yang maha kuasa seperti itu. Dalam cara berbicara tertentu, ini adalah bukti bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Api darah yang deras terus bergejola, si Ying mengeluarkan raungan marah. Bagaimanapun, dia hanya ganda yang terbuat dari setengah Saint Lotus, dan secara bertahap merasa semakin sulit untuk menahan kekuatan Gunung Roh Leluhur. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sampai dia disempurnakan. Jika setengah Saint Lotus double miliknya dihancurkan, tubuh asli hati si Ying akan terkena serangan balasan yang serius. Bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan dibutuhkan untuk pulih dari cedera seperti itu. Oleh karena itu, alarm dan kemarahan di hati si Ying hampir tidak mungkin untuk ditenangkan. Dia telah menghabiskan waktu lama mempersiapkan rencana untuk ras suci ini, mencari jumlah ahli Saint yang akan ditempatkan di surga Wanshu selama periode ini dan bahkan menghalangi kuil Omega. Mereka telah merencanakan segalanya, tetapi gagal memperhitungkan bahwa Dewa Ketiga akan berada di surga Wanshu. Terlebih lagi, dari kekuatan yang dia tunjukkan, jelas bahwa dia secara bertahap terbangun. Kalau tidak, dia tidak akan merasa begitu tertekan. Ekspresi si Ying berfluktuasi tanpa batas. Pada akhirnya, dia tiba-tiba berhenti melawan saat tatapan tegas bersinar di matanya. Karena dia terjebak, dia hanya bisa menggunakan pilihan terakhirnya menyalakan Saint Lotus ganda. Kekuatan dari memicu Saint Lotus ganda harus memungkinkan dia untuk melarikan diri dalam bentuk lumpuh, mengurangi kerugiannya. Namun, si Ying tidak berencana untuk berlari. Matanya sedikit menunduk saat dia menatap kaki Gunung Roh Leluhur. Misinya belum selesai. Karena dia tidak bisa memindahkan Gunung Roh Leluhur, dia harus menyelesaikan tugas aslinya. Heh! Para ahli Wanshu Heaven Saint benar-benar bodoh untuk berpikir bahwa tujuan Ras Suci adalah Gunung Roh Leluhur. Dengan pikiran seperti itu berputar-putar di kepalanya, si Ying membuang semua keraguan. Dia mendorong kedua telapak tangannya dan tanda emas tiba-tiba mulai muncul di tubuh Saint Naschen Sos miliknya. Kekuatan yang tak terlukiskan dan maha kuasa tiba-tiba meledak dari tubuh mumil itu. Kekuatannya begitu kuat sehingga segera mendorong kembali api darah saat itu muncul. Api emas mengalir dari tubuh Saint Naschen Sos, membuatnya mirip dengan kompor yang bisa membakar tanah. Di cermin, mata Yao Yao melotot pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Menyalakan sumber Saint Naschennya, apakah ini perjuangan putus asa terakhirnya? Dia bergumam pada dirinya sendiri dalam kebingungan. Resolusi ahli Saint Rache Suci telah melampaui harapannya. Kekuatan mengerikan meningkat di utopia roh naga, menyebabkan domain perlahan runtuh. Namun, ketika Yao Yao sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapinya, Si Ying tiba-tiba tertawa. Untuk Dewa Suci, yang mengejutkan semua orang, alih-alih meledak ke arah Kuali Raksasa, kekuatan penghancur dari Saint Naschen Sos yang terbakar melompat ke arah kaki Gunung Roh Leluhur. Boom! Boom! Seluruh utopia roh naga bergetar hebat. Retakan yang mirip dengan abisal, jurang yang dalam menyebar dari Gunung Roh Leluhur seperti jaring laba-laba, dengan cepat menjangkau ke segala arah untuk menutupi seluruh wilayah. Pegunungan sepanjang jutaan mil berubah menjadi laut dalam, dataran terbelah dua dan lautan terisi. Medan telah berubah total. Zhou Yuan dan yang lainnya ngeri karena mereka buru-buru menghindari gelombang kejut yang menakutkan untuk mencegah diri mereka berubah menjadi debu. Riak menakutkan berlangsung selama setengah dupa waktu sebelum perlahan memudar. Zhou Yuan dan yang lainnya menoleh. Sosok redup berkedip seperti lilin yang hampir padam di puncak Gunung Roh Leluhur. Itu adalah Saint Naschen Sos milik Si Ying. Namun, itu menjadi redup dan transparan seolah-olah akan memudar, jelas karena telah menghabiskan semua kekuatannya. Perasaan tidak nyaman muncul dalam diri Zhou Yuan, karena dia tidak bisa melihat penyesalan di wajah Si Ying. Sebaliknya, dia disambut oleh senyum aneh. Dewa ketiga, kamu tidak bisa lagi menghentikan rencana ras suci. Misiku selesai. Ketika kata terakhir diucapkan, sumber Saint Naschen hancur, berubah menjadi bintik cahaya yang memenuhi langit. Genesis Qi di domain tampaknya tumbuh lebih banyak dan bersemangat. Namun, Zhou Yuan dan yang lainnya tidak memperhatikan perubahan ini karena mereka bisa merasakan Gunung Roh Leluhur mulai bergetar samar. Reta. Saat goncangan berlanjut, retakan tiba-tiba muncul di puncak sebelum dengan cepat bergerak ke bawah. Gunung Roh Leluhur telah retak terbuka. Zhou Yuan dengan bingung menatap pemandangan ini, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Apakah ahli sein ras suci mengorbankan dua sein lotus hanya untuk membuka Gunung Roh Leluhur? Di cermin, alis yaoyao sedikit berkerut. Matanya berkedip dalam pikiran saat dia menatap Gunung Roh Leluhur yang retak. Setelah beberapa nafas, dia sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Cepat mundur, teriakannya yang mendesak terdengar di telinga Zhou Yuan, Ai Tuanzi dan yang lainnya. Genesis Ki meletus saat mereka dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu. Boom! Boom! Gunung Roh Leluhur bergetar hebat saat Ki jahat yang tak ada habisnya menyembur keluar, mewarnai langit menjadi merah darah. Desir. Namun, yang paling menakutkan belum datang. Saat Ki jahat mengalir keluar, Zhou Yuan dan yang lainnya melihat teratai merah darah perlahan naik dari puncak Gunung Roh Leluhur. Teratai darah ditutupi dengan pola yang sangat kuno. Saat bersinar, seluruh dunia tampak bergetar. Tekanan yang tak terlukiskan menyebar, misterius, kuno dan primitif. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa tekanan itu tidak berasal dari teratai darah, tetapi cairan emas gelap yang tampak hidup di tengahnya. Cairan emas gelap perlahan menggeliat. Ketika muncul, semua cahaya tampak dilahap olehnya. Zhou Yuan dan yang lainnya tidak dapat mengidentifikasinya, tetapi mereka dapat menebat bahwa itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Di luar utopia Roh Naga, Jin Yang Huang dan para ahli Wanshu Heaven Saint lainnya juga melihat pemandangan ini. Setelah kehandingan singkat, mereka akhirnya menyadari asal-usulnya, menyebabkan pupil mereka mengecil saat rasa dingin keluar dari hati mereka, menyebar ke seluruh tubuh mereka. Di cermin, mata cerah Yao Yao bersinar dengan dingin. Cengkeramannya di sekitar labu giok perlahan mengencang saat suara serius terdengar dari bibirnya yang sedikit terbuka. Ini, darah esensi Dewa Suci. Memikirkan bahwa Gunung Roh Leluhur menundukkan rahasia seperti itu. Cairan emas gelap kental perlahan berputar di atas teratai darah. Tekanan kuno dan primitif menyebar darinya, menyebabkan domen bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Ekspresi Yao Yao, Jin Yang Huang dan para ahli Sein lainnya berubah satu demi satu. Darah esensi Dewa Suci, suara Jin Yang Huang terdengar, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bagaimana hal seperti itu bisa muncul di Gunung Roh Leluhur? Utopia Roh Naga adalah domain mini yang melekat pada surga Wanshu. Ketika para ahli Sein menemukannya ribuan tahun yang lalu, Gunung Roh Leluhur sudah duduk di dalam. Mereka telah menjelajahi gunung sebelumnya, dan tahu bahwa itu berasal dari Untayan Roh Naga Leluhur. Para ahli Wanshu Heaven Sein tidak terlalu terkejut dengan informasi ini. Bagaimanapun, semua hal berasal dari Naga Leluhur, dan beberapa tandanya masih dapat ditemukan meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Tanda-tanda yang ditinggalkan oleh Naga Leluhur ini seringkali menciptakan keajaiban yang menakjubkan, dan Gunung Roh Leluhur seharusnya hanyalah salah satunya. Selain itu, mereka tidak mendeteksi adanya gelombang aneh di Gunung Roh Leluhur. Oleh karena itu, secara bertahap menjadi tempat pelatihan bagi surga Wanshu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan melewatkan rahasia sebesar itu. Untuk berpikir bahwa mereka belum pernah menemukan darah esensi Dewa Suci yang ditekan oleh gunung. Darah esensi Dewa Suci secara alami berasal dari Dewa Tertinggi Ras Suci. Keberadaan seperti itu hampir tidak mungkin untuk dihancurkan, dan bahkan darah divine yang mengalir di tubuhnya memiliki vitalitas yang mengerikan, apalagi darah esensi yang jauh lebih murni daripada darah normal. Selain itu, darah esensi tidak akan mudah ditinggalkan bahkan untuk keberadaan seperti Dewa Suci. Jadi mengapa itu muncul di Gunung Roh Leluhur? Tatapan Jin Yang Huang berkedip dalam pikirannya. Segera setelah itu, ahli Wanshu Heaven Saint lainnya berkata dengan suara rendah, mungkinkah ketika dia terluka para oleh kehendak naga leluhur selama Perang Akhir Dunia? Hati Jin Yang Huang bergetar saat dia dikejutkan oleh kilasan pemahaman. Itu pasti. Di masa lalu, Dewa Suci telah terluka para oleh kehendak naga leluhur, dan sangat mungkin beberapa darah esensi Dewa Suci telah hilang. Beberapa bagian dari kehendak naga leluhur mungkin telah menggeser darah esensi Dewa Suci ini ke utopia roh naga dan berubah menjadi Gunung Roh Leluhur untuk menekannya dalam upaya untuk menghapusnya sepenuhnya. Namun, darahnya tampak sangat hidup. Tidak ada indikasi bahwa itu mendekati kehancuran. Ekspresi Jin Yang Huang berubah dingin dan serius. Tatapannya menembus batas ruang, berkonsentrasi pada berbagai tahap pertempuran di Gunung Roh Leluhur. Beberapa saat kemudian, sebuah ide tertentu muncul di kepalanya saat dia agak kesulitan berkata, semuanya, aku khawatir kita telah tergoda dan ditipu oleh Dewa Suci itu. Maksud kamu apa? Empat ahli Wanshu Heaven Saint lainnya mengerutkan kening. Tujuan Gunung Roh Leluhur adalah untuk perlahan-lahan menghancurkan darah esensi Dewa Suci. Namun, setiap kali utopia roh naga dibuka, kami akan mengirim ahli kelas tujuh elit kami untuk berlatih. Menjelang akhir, mereka akan bertarung di tahap pertempuran Gunung Roh Leluhur untuk benih domain hukum. Dari kelihatannya, bagaimanapun, pertempuran terus-menerus menghasilkan ki jahat. Ki jahat terakumulasi di dalam Gunung Roh Leluhur, akhirnya menjadi nutrisi untuk darah esensi, memungkinkannya bertahan sampai sekarang. Oleh karena itu, saya curiga semua ini adalah jebakan oleh darah esensi Dewa Suci. Saya percaya penguasa tertinggi klan Harimau Divine Meng Yi adalah orang yang menjelajahi utopia roh naga saat itu, kan? Jin Yang Huang melihat ke sampingnya, di mana sosok yang sangat tinggi dan berotot berdiri. Raungan harimau samar-samar bergema darinya, bersama dengan kekuatan surga. Itu adalah penguasa tertinggi klan Harimau Divine, Meng Yi. Wajah kasar Meng Yi berubah sedikit saat dia mengangguk. Itu benar, akulah yang ditugaskan untuk menjelajahi utopia roh naga. Jin Yang Huang perlahan berkata, kamu juga yang mendorong untuk menjadikan utopia roh naga sebagai tempat latihan, kan? Meng Yi menjawab, saya merasa itu bermanfaat bagi surga Wanshu. Pada titik ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun utopia roh naga bermanfaat bagi surga Wanshu, dia bukanlah seseorang yang akan begitu terobsesi dengan hal-hal seperti itu. Jadi mengapa dia secara pribadi mendorong begitu keras untuk itu? Jin Yang Huang tertawa pahit. Aku khawatir penguasa tertinggi Meng Yi mungkin diam-diam didorong oleh darah esensi Dewa Divine, yang mengakibatkan dia berhasil menjadikan utopia roh naga sebagai tempat pelatihan. Pertempuran berikutnya terus-menerus menghasilkan ki jahat, memungkinkan darah esensi untuk bertahan hidup. Yang harus dilakukan sebagai imbalannya adalah meminjam kekuatan utopia roh naga untuk menghasilkan beberapa benih domain hukum. Tiga ahli Wanshu Heaven Saint lainnya tersentak saat mereka melihat darah esensi dengan waspada dan waspada. Apakah Dewa Suci benar-benar menakutkan? Memikirkan bahwa darah esensinya bahkan dapat secara diam-diam memengaruhi para ahli Saint. Jin Yang Huang melanjutkan, mungkin tidak terlalu menakutkan. Pada akhirnya, itu telah menyembunyikan dirinya terlalu dalam, sementara penguasa tertinggi Meng Yi mungkin mengendurkan kewaspadaannya setelah menemukan bahwa utopia roh naga berasal dari untayan roh naga leluhur. Selain itu, yang bisa dilakukan darah esensi Dewa Suci hanyalah menggunakan kondisi yang menguntungkan ini untuk menggoda kita. Oleh karena itu, kita hanya dapat menyimpulkan bahwa darah esensi Dewa Suci terlalu licik. Seperti yang diharapkan dari sesuatu yang berasal darinya. Haha, Jin Yang Huang, kamu cukup tanggap. Tawa tiba-tiba terdengar dari para ahli Saint Rache Suci di celah spasial. Sejak esensi darah Suci muncul, misi kami selesai. Hahaha, tidak perlu mengirim kami. Saat suara itu memudar, kekuatan maha kuasa menarik diri ke celah spasial sebelum perlahan menghilang. Jin Yang Huang dan yang lainnya tidak berusaha menghentikan mereka, karena mereka tahu itu akan sia-sia. Pihak lain telah terhubung ke surga Wanshu melalui lukisan Suci Dunia Suci, dan belum benar-benar masuk. Namun, membiarkan pihak lain pergi sesuka mereka masih membuat Jin Yang Huang dan yang lainnya agak marah. Dalam pertarungan sebelumnya, pihak Ras Suci mulai lelah, namun, tujuan utama mereka hanyalah untuk menunda para ahli Wanshu Heaven Saint. Karena tujuan mereka telah tercapai, tentu saja tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Penguasa tertinggi Meng Yi memandang ke arah darah esensi Dewa Suci dan bertanya, apa yang kita lakukan dengan darah esensi Dewa Suci? Haruskah kita mencoba menyegelnya di utopia Roh Naga? Sudah terlambat, Jin Yang Huang menggelengkan kepalanya. Ketika darah esensi terlepas dari penindasan Gunung Roh Leluhur, itu sudah terhubung ke tubuh utama dan tidak bisa lagi dihentikan. Di bawah tatapan Jin Yang Huang, teratai darah di atas Gunung Roh Leluhur perlahan berputar saat memudar dengan cepat. Pada akhirnya, itu menghilang dari pandangan semua orang. Yao Yao melihat dari cermin, tidak berusaha untuk menghentikannya. Dia juga mengerti bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika teratai darah menghilang, tekanan dingin yang aneh di utopia Roh Naga juga dengan cepat surut. Anggota surga Wanshu di dalam tidak bisa menahan nafas lega, senang bahwa mereka entah bagaimana selamat pada akhirnya. Namun, Zhou Yuan tidak memiliki perasaan yang sama. Sebaliknya, alisnya berkerut rapat. Meskipun ahli Suci Ras Suci telah terluka parah kali ini, mereka telah mencapai tujuan mereka. Darah esensi Dewa Suci yang telah mereka rencanakan untuk dibebaskan harus mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, surga Wanshu telah sepenuhnya jatuh ke dalam skema pihak lain. Itu adalah kekalahan total. Di ruang primal Chaos Light di luar utopia Roh Naga, Jin Yang Huang dan empat ahli Wanshu Heaven Sein lainnya menatap tempat di mana darah esensi Dewa Suci menghilang, ekspresi mereka agak suram. Suasana agak mencekik untuk sementara waktu. Mereka tahu bahwa Wanshu Heaven telah kalah total kali ini. Hanya dengan harga seorang ahli Sein yang terluka parah, Ras Suci telah berhasil mengambil darah esensi Dewa Suci. Tentu saja, Jin Yang Huang dan yang lainnya mengerti bahwa mereka tidak kalah hari ini, tetapi saat mereka mulai menggunakan utopia Roh Naga sebagai area pelatihan. Dengan terus memberikan kijahat, mereka telah membiarkan darah esensi Dewa Suci untuk bertahan hidup. Di tengah atmosfer yang berat, ruang tiba-tiba beriak saat celah spasial terbuka. Tiga sosok melangkah keluar, menyebabkan ruang melonjak dengan keras. Orang pertama adalah seorang penatua dengan pakaian rami. Penatua itu memiliki wajah yang tampak damai dengan alis emas menggantung dari sudut matanya, dan memiliki tongkat kayu hijau di tangannya. Seorang pria dan wanita mengikuti di belakangnya. Meskipun keduanya berjalan setengah langkah di belakang sesepu alis emas, kehadiran besar dari tubuh mereka lebih kuat dari Jin Yang Huang dan para ahli Sein lainnya. Sepertinya kita sudah terlambat penatua alis emas berjalan keluar dari celah spasial dan mendesah pelan. Jin Yang Huang dan yang lainnya melihat ke arahnya dan meletakkan tangan secara vertikal di depan dada mereka. Salam Perdana Penguasa Jin Luo Penatua alis emas adalah salah satu dari tiga penguasa utama Kuil Omega, Jin Luo. Dia juga orang yang mengatakan Zhou Yuan memiliki sikap seorang suci dalam pembuatannya. Jin Yang Huang dan yang lainnya kemudian melihat ke arah pria dan wanita di belakangnya dan mengangguk. Naga Mistik yang berdaulat tertinggi, Roh Phoenix yang berdaulat tertinggi. Kedua individu ini adalah ahli Sein dari klan Naga Mistik dan klan Roh Phoenix. Kuil Omega sudah tahu tentang masalah ini. Pakar Ras Suci yang kuat menyebabkan gangguan sebelumnya, menunda pesan yang kalian kirimkan. Terlebih lagi, para ahli Suci Ras Suci datang mengetuk batas dunia, menarik perhatian Kuil Omega. Perdana Penguasa Jin Luo perlahan berkata, Pada saat kami bergegas, sudah terlambat. Jin Yang Huang mengerutkan kening dalam-dalam. Sepertinya Ras Suci telah membuat banyak persiapan untuk hari ini. Perdana Penguasa Jin Luo menggelengkan kepalanya. Mereka sudah menanam benih saat itu dan hanya datang untuk memanen buah hari ini. Para ahli Wanshu Heaven Sein tersenyum pahit. Mereka telah mempermalukan semua surga hari ini. Namun, sebenarnya tidak ada yang bisa disalahkan. Jika mereka telah mengirim dua ahli Sein untuk menjelajahi utopia Roh Naga saat itu, kemungkinan bahkan darah esensi Dewa Suci tidak akan berani bertindak. Naga mistik yang berdaulat tertinggi bertanya, Pertama Penguasa Jin Luo, akankah pengambilan darah esensi Dewa Suci memiliki dampak besar pada situasi saat ini? Perdana Penguasa Jin Luo menjawab, ketika Dewa Suci terluka parah oleh kehendak naga leluhur, dia kehilangan banyak darah esensi yang terbelah menjadi ribuan bagian yang disegel di seluruh berbagai surga. Bagian di sini di utopia Roh Naga hanyalah salah satu dari banyak. Tiga penguasa utama Kuil Omega praktis adalah eksistensi tertua di dunia ini yang bahkan telah mengalami perang yang mengakhiri dunia sejak lama. Karena itu, mereka secara pribadi menyaksikan Dewa Suci terluka. Naga mistik yang berdaulat tertinggi dan yang lainnya diam-diam menghela nafas legah. Jika hanya satu di antara ribuan, mereka setidaknya bisa menerima kerugian ini. Perdana Penguasa Jin Luo melirik mereka saat wajah tuanya berubah lebih suram. Namun, dengan ras suci sekarang mulai mencari darah esensi Dewa Suci, itu pasti berarti Dewa Suci akan segera terbangun. Saat kebangkitannya berlangsung, darah esensi yang disegel akan mulai membebaskan diri dengan sendirinya dan kembali ke tubuh utama. Ketika itu terjadi, dia akan sekali lagi muncul di dunia ini. Rasa dingin muncul di hati mistik dragon yang berdaulat tertinggi dan yang lainnya. Untuk eksistensi di level mereka, terlahir kembali dari setetes darah bukanlah hal yang terlalu ajaib. Namun, mempertahankan darah esensi mereka di bawah penindasan terus-menerus dari kehendak naga leluhur selama ribuan tahun bukanlah sesuatu yang mereka mampu. Ini pada dasarnya mirip dengan menjadi imortal dan tidak bisa dihancurkan. Dalam menghadapi keberadaan seperti itu, bahkan para ahli Sein yang berdaulat tertinggi seperti mereka tidak bisa tidak merasa sedikit tidak berdaya. Dewa seperti itu terlalu menakutkan. Selama dia ada, semua surga akan ditindas selamanya oleh ras suci. Hampir tidak mungkin untuk melawan. Hanya dewa yang bisa melawan dewa. Perdana Penguasa Jin Luo perlahan berkata, kali ini, semua surga tidak sepenuhnya tanpa harapan. Saat dia berbicara, tatapannya beralih ke surga Wanshu, sepertinya melihat sosok cantik di tengah hutan yang hijau. Dia meletakkan tangannya secara vertikal di depan dadanya dan tersenyum. Terima kasih banyak kepada dewa ketiga karena telah mengambil tindakan kali ini. Di hutan, tatapan Yao Yao juga tampak menembus batas ruang saat dia dengan malas menjawab, Aku tidak banyak membantu. Ini adalah berkah dari surga bagi dewa ketiga untuk merasa seperti ini, jawab Penguasa Utama Jin Luo. Dia tidak mengganggunya lagi dan menarik pandangannya, berbalik ke arah naga mistik yang berdaulat tertinggi dan yang lainnya. Ras suci telah menjadi semakin aktif selama beberapa tahun terakhir, dan kemungkinan bersiap untuk kebangkitan dewa suci. Surga Wanshu harus tetap waspada setiap saat. Saya khawatir banyak bentrokan menunggu kita dalam waktu dekat. Wajah para ahli Wanshu Heaven Saint berubah muram. Jika ini masalahnya, semua surga tidak akan lagi damai. Setelah meninggalkan kata-kata ini, tubuh Perdana Penguasa Jin Luo memudar. Para ahli Wanshu Heaven Saint saling memandang dan menghela nafas dengan senyum pahit. Jin Yang Huang berkata, besiaplah untuk mengirim anggota klan kita keluar dari utopia roh naga. Seorang ahli Saint bertanya, apakah utopia roh naga akan terus dibuka di masa depan? Para ahli Saint saling memandang. Karena darah esensi dewa suci telah diambil, utopia roh naga seharusnya aman. Namun, sekali digigit, dua kali malu. Mereka masih waspada terhadap metode aneh dewa suci. Segel itu untuk saat ini. Setelah beberapa diskusi, para ahli Saint memutuskan tindakan konservatif. Akhirnya dihentikan. Zhou Yuan tidak bisa menahan nafas lega saat dia menatap tanah yang sekarang tenang. Tuntun berjongkok di bahunya, saya khawatir masalah baru saja dimulai. Zhou Yuan meliriknya dengan heran. Meskipun Tuntun biasanya tampak tidak peduli dengan urusan duniawi, bagaimanapun juga Tuntun adalah binatang suci alpa dan mengerti kapan harus serius. Klan binatang jahat sangat menyedihkan. Di mata ras suci, mereka hanyalah potongan-potongan yang bisa dengan mudah dibuang. Zhou Yuan memandang gunung roh leluhur. Semua anggota klan binatang jahat yang dikirim ke utopia roh naga dikorbankan untuk memberikan ki jahat ketika ahli Saint ras suci mengaktifkan batas. Praktis seluruh gunung dipenuhi mayat, bau darah kaya di udara. Tuntun mengangguk setuju, merasa sangat disayangkan. Meskipun Evil Beast Clan adalah makhluk yang menjijikan, mereka berasal dari garis keturunan yang sama dengan genesis Beast Clans. Beast. Saat mereka berbicara, ruang tiba-tiba mulai melengkung, secara bertahap membentuk pintu spasial. Sebuah suara terdengar di telinga semua orang seperti bell, semuanya, mundur dari utopia roh naga. Itu adalah ahli Wanshu Heaven Saint. Anggota surga Wanshu jelas lega ketika mereka mendengar ini, tubuh tegang mereka akhirnya rileks. Mereka dengan cepat berkerumun menuju pintu spasial seolah berharap mereka bisa segera pergi. Namun, itu hanya normal untuk memiliki perasaan seperti itu. Apa yang seharusnya menjadi sesi latihan biasa akhirnya menjadi bagian dari rencana jahat ras suci. Selain itu, setelah secara pribadi menyaksikan seorang ahli Saint Rache Suci beraksi, sudah merupakan berkah besar bahwa mereka berhasil bertahan hidup. Zhou Yuan juga bersiap untuk pergi bersama Tuntun. Tepat saat dia akan bergerak, Genesis Qi yang luas tiba-tiba berkumpul ke arah proyeksi Yao Yao dicermin, membentuk tangan raksasa yang meraih dia dan Tuntun. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Zhou Yuan dan Tuntun juga tercengang. Namun, mereka tidak melawan karena mereka tahu itu adalah Yao Yao. Namun, mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Suara Yao Yao yang jernih dan merdu terdengar dari cermin, Para ahli Wanshu Heaven Saint, saya akan meminjam Gunung Roh Leluhur. Tangan Genesis Qi raksasa muncul di atas Gunung Roh Leluhur dan memukul ke bawah, membuat Zhou Yuan dan Tuntun jatuh ke dalam celah di tengah teriakan terkejut. Tangan Genesis Qi berubah menjadi lautan awan yang dengan cepat tersedot ke Gunung Roh Leluhur. Gemuruh! Gunung mulai bergetar saat raungan Nagasamar yang sepertinya berasal dari awal waktu bergemah. Ki jahat tak berujung berkumpul di atas Gunung sebelum tersedot dan dihancurkan. Saat Ki jahat menghilang, Gunung Roh Leluhur tampaknya tumbuh semakin kental. Pada akhirnya, retakan yang mencolok itu perlahan mulai membaik. Siapapun dapat merasakan bahwa Gunung Roh Leluhur jelas jauh lebih murni dari sebelumnya. Dengan retakan yang disegel, Zhou Yuan dan Tuntun sekarang terperangkap di dalam. Ai Tuanzi dan yang lainnya menatap kaget pada pemandangan ini. Jika mereka tidak menyadari hubungan dekat antara Zhou Yuan dan ahli Sein perempuan, mereka mungkin percaya bahwa Zhou Yuan telah terbunuh. Para ahli Wanshu Heaven Sein di luar utopia Roh Naga dengan bingung menatap pemandangan ini. Gunung Roh Leluhur tampaknya telah diperbaiki. Apalagi sekarang lebih murni dari sebelumnya. Apakah ini kembali ke keadaan semula? Dewa ketiga lahir dari kehendak Naga Leluhur. Tampaknya dia memang mampu beresonansi dengan keinginan lemah dari Gunung Roh Leluhur. Dia meminjam kekuatan wasiat untuk melunakkan Zhou Yuan dan Leluhur Tauti. Ini, para ahli Sein saling memandang. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas. Sungguh prestasi yang luar biasa. Zhou Yuan dan Leluhur Tauti akan sangat diuntungkan. Ai Tuanzi dan yang lainnya secara alami tidak tahu berkah seperti apa yang menunggu Zhou Yuan dan Tuntun. Namun, para ahli Sein melakukannya. Ketika Zhou Yuan dan Tuntun muncul, mereka akan sangat berbeda. Jauh di dalam hutan, cermin di depan Yao Yao perlahan menghilang saat dia menarik tangannya. Gulu matanya yang panjang berkibar dengan lembut, menyembunyikan sedikit kelelahan di matanya. Bergaung dengan seutas wasiat Naga Leluhur bukanlah hal yang mudah bahkan untuk dirinya saat ini. Namun, Yao Yao rela memberikan segalanya untuk dua anggota keluarga terdekatnya. Ketika pelatihan mereka selesai, Zhou Yuan dan Tuntun akan menerima manfaat yang luar biasa. Penantian ini memakan waktu hampir dua tahun. Dua tahun berlalu dalam sekejap mata. Dua tahun ini agak bergejolak untuk semua surga. Urusan utopia Roh Naga menyebabkan kegemparan menyapu seluruh surga. Ras suci telah tumbuh semakin aktif selama beberapa tahun terakhir, sebuah pengamatan yang sangat mengkhawatirkan semua surga. Semua faksi surga mengerti bahwa memiliki sudut pandang dan pertempuran yang berbeda akan selalu ada, seperti bagaimana ras manusia dan klan binatang genesis akan saling membunuh dan berburu. Namun, kedua pihak ini akan menahan diri secara keseluruhan, dan tahu kapan harus berhenti. Namun, aturan tak terucapkan ini tidak dapat diterapkan pada ras suci. Mereka dilahirkan untuk menghancurkan semua kehidupan di dunia Tianyuan sehingga suatu hari mereka akan menjadi satu-satunya penguasa, sementara dewa suci mereka akan menjadi eksistensi yang mirip dengan naga leluhur. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk rekonsiliasi. Ras suci telah mundur ke empat surga mereka setelah perang besar yang mengakhiri dunia, dan tampak agak damai. Namun, berbagai faksi surga tidak berani lengah sedikitpun, karena mereka dengan jelas memahami kekuatan macam apa yang dimiliki oleh ras suci. Faktanya, banyak orang dan bahkan beberapa ahli Sein merasa bahwa tidak ada harapan untuk melawan ras suci. Jika kehendak naga leluhur tidak tiba-tiba muncul dalam perang yang mengakhiri dunia dan melukai dewa suci dengan parah, semua ras di dunia Tianyuan kemungkinan besar hanyalah ternak untuk ras suci, dan dibantai untuk kesenangan mereka. Kehendak naga leluhur mungkin telah melindungi mereka sekali, tetapi tidak dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Jika dewa suci bangkit kembali dan memulihkan kekuatannya, apa yang harus dilakukan oleh semua surga untuk melawannya? Karena banyak alasan inilah kuil omega lahir, terus-menerus mengawasi aktivitas apapun dari ras suci. Sekarang, ras suci mulai mengejar banyak darah esensi dewa suci yang ditekan atau disegel. Dengan kata lain, mereka sedang bersiap untuk menerima dewa suci mereka ketika dia terbangun. Masalah ini secara alami menyebabkan keributan besar di kuil omega. Setelah beberapa diskusi, para ahli Sein semua surga akhirnya memutuskan untuk mengirimkan panggilan perang semua surga pertama sejak kuil omega didirikan. Seruan Perang All Heavens pada dasarnya terdiri dari memobilisasi semua surga untuk memulai persiapan perang. Setelah dirilis, kuil omega mulai mengirim para ahli Sein untuk menjelajahi ruang primal chaos. Itu adalah tempat di mana domain yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus lahir dan dihancurkan, area yang jarang dimasuki oleh semua surga dan ras suci. Karena ketidakstabilan domain, itu dipenuhi dengan banyak bahaya. Faktanya, ada kalanya bahkan para ahli Sein akan tersesat di dalamnya. Ketika naga leluhur melukai dewa suci dengan parah, beberapa darah esensinya dan zat lainnya disegel dalam domain kekacauan utama ini. Rencana kuil omega saat ini adalah menemukan lokasi yang disegel ini dan melakukan apa yang mereka bisa untuk memperkuat segel. Sesuatu yang layak disebutkan, adalah bahwa metode penguatan segel ini berasal dari Yao Yao. Dalam dua tahun ketika Zhou Yuan dan Tuntun sedang menenangkan diri di Gunung Roh Leluhur, kuil omega telah mengirim penguasa tertinggi Chang Yuan sebagai wakil mereka untuk secara pribadi mengundang Yao Yao untuk dengan mudah meminjamkan kekuatannya dalam perjuangan mereka melawan ras suci. Sehubungan dengan masalah ini, Yao Yao duduk diam sepanjang hari sebelum akhirnya setuju. Adapun ras suci, mereka segera menanggapi gerakan semua surga. Banyak ahli ras suci membanjiri ruang primal chaos, bentrok sekali lagi dengan semua surga setelah ribuan tahun. Dalam bentrokan ini, semua surga sekali lagi merasakan kekuatan mengerikan dari ras suci. Domain primal chaos tidak tercakup oleh arai pembunuh suci asal chaos. Oleh karena itu, ras suci dapat dengan bebas mengirim para ahli dan pasukan mereka. Dalam bentrokan awal, pasukan All Heavens benar-benar hancur. Bahkan saat mengabaikan tahap Sein, keuntungannya masih jelas milik ras suci di tingkat kultifasi lainnya. Oleh karena itu, setelah kekalahan telak awal mereka, semua surga meninggalkan bentrokan skala besar, alih-alih menggunakan taktik bersembunyi dan menyerang. Mereka pertama-tama akan mencari lokasi segel, sebelum menyelinap di detasemen berbagai ukuran untuk memperkuat segel. Lagi pula, domain kekacauan utama adalah lingkungan yang sangat kompleks, dan ras suci tidak mungkin mengintai semua gerakan mereka di dalam. Sehubungan dengan taktik baru ini, ras suci memang tanpa tindakan balasan yang baik, dan hanya bisa mengirim banyak tim pengintai untuk mencoba peruntungan mereka. Tentu saja, ras suci juga mencari lokasi segel ini untuk mengambil sebanyak mungkin esensi dewa suci. Oleh karena itu, semua surga dan ras suci memulai serangkaian pertempuran berulang di domain kekacauan utama, pembunuhan tanpa ampun dan kejam secara bertahap mewarnai tempat itu dengan bau darah yang samar. Setelah ribuan tahun, ini adalah medan perang baru antara semua surga dan ras suci. Kedua belah pihak menyebutnya Medan Perang Luar Angkasa. Saat perang berlangsung, suasana tegang secara bertahap menyelimuti semua surga. Pakar Sein tidak berpartisipasi dalam perang untuk saat ini, karena mereka terlalu kuat dan pada dasarnya mirip dengan nuklir taktis. Seperti biasa, tugas utama mereka adalah mengawasi satu sama lain dengan hati-hati. Aktor utama dari Medan Perang Luar Angkasa adalah ahli domain hukum, sedangkan ahli sumber baru lahir bekerja sebagai pendukung. Para ahli dari dua alam kultifasi ini akan mewakili kekuatan utama semua surga untuk beberapa waktu. Karena ini, berbagai faksi surga mulai mencurahkan semua upaya surga dan sumber daya mereka ke ahli Naschen Sos mereka yang paling berbakat. Faktanya, bahkan para ahli Sein secara pribadi memberikan petunjuk tentang kebanggaan surga ini. Lagi pula, dibandingkan dengan tingkat domain hukum, para ahli sumber baru lahir adalah bahan bangunan yang lebih baik. Tentu saja, hanya segelintir kebanggaan surga sumber baru yang akhirnya memperoleh kesempatan langka ini. Karena keadaan khusus ini, tingkat sumber baru lahir semua surga tumbuh pada tingkat yang mencengangkan. Dalam dua tahun yang singkat, banyak pirde surga muncul dengan kecepatan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Mereka terus-menerus mengumpulkan prestasi luar biasa di medan perang, membawa mereka ke tenaran instan dan pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Banyak yang bergaris bawah, bahwa ini adalah era baru. Di antara mereka, tiga pahlawan surga Hunyuan adalah yang paling mempesona dari mereka semua. Sang Pelahap, Zhao Mushen, Master Yin Yang, Su Yuwei, Permaisuri Beladiri, Wu Yao. Ketiga orang ini hanyalah ahli Naschen Sos biasa dua tahun lalu. Namun, setelah dua tahun mengasuh, mereka mengungkapkan bakat dan potensi mereka yang mengejutkan, dan kemudian bahkan diberikan kesempatan untuk memasuki kuil Omega untuk mendapatkan bimbingan dari para ahli Sein. Setelah dua tahun, sumber baru lahir mereka tumbuh menjadi sembilan inci. Selain itu, mereka memiliki pencapaian luar biasa dalam membunuh ahli domain hukum Semur Ras Suci. Pertumbuhan dan pencapaian yang begitu cepat mengejutkan banyak orang. Semua orang mengerti seberapa besar potensi yang diwakili oleh Naschen Sos sembilan inci. Setelah sembilan inci, setiap pertumbuhan kecil yang mustahil sama dengan melihat dunia baru yang tidak akan pernah dipahami oleh orang biasa. Beberapa bahkan mengatakan bahwa trio ini adalah ahli Sein masa depan dalam pembuatan. Oleh karena itu, bahkan di antara kebanggaan surga yang tak terhitung jumlahnya, kelainan dan monster yang membuat tanda mereka di era ini, trio ini adalah yang paling mempesona dari semuanya. Ketika menyebutkan trio ini, seseorang secara alami akan mengingat seseorang yang agak terkenal dari dua tahun lalu, Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan. Namun, dua tahun terakhir keheningan dari dia ditambah dunia yang berubah dengan cepat dari kebanggaan surga yang terus muncul menyebabkan dia jatuh dari sorotan. Beberapa orang akan menghela nafas dengan menyesal atas bagaimana bintang Nascensos yang dulu paling mempesona dari semua surga akhirnya kehilangan pancarannya, dikalahkan oleh generasi baru. Namun, pikiran penyesalan seperti itu hanya akan bertahan sesaat sebelum dengan cepat dilupakan sekali lagi. Dengan betapa tegangnya hal-hal di surga, tidak ada yang punya waktu untuk memikirkan seseorang yang tampaknya telah hilang selama dua tahun terakhir. Orang-orang lebih suka mengikuti kebanggaan surga yang saat ini membuat tanda mereka di medan perang luar angkasa. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, nama Zhou Yuan secara bertahap dilupakan, jauh di dalam utopia roh naga yang terlupakan yang telah disegel selama dua tahun terakhir. Gunung Roh Leluhur diam-diam menjulang di atas tanah. Gunung itu tiba-tiba bergetar samar saat retakan kecil muncul di kakinya. Sebuah kaki ditendang keluar dari celah, membuat batu-batu besar berjatuhan. Sosok kotor dengan santai berjalan keluar dari debu bersama dengan makhluk seperti anjing kecil yang sama kotornya. Akhirnya aku bisa melihat matahari lagi. Di kaki Gunung Roh Leluhur, seorang pemuda berwajah berdebu mengangkat kepalanya dan menghirup udara segar dalam-dalam sebelum menghembuskannya perlahan. Di dekat kakinya, seekor makhluk kecil jelaga menganggup mengerti dan setuju, seolah menolak untuk melihat kembali dua tahun terakhir hidupnya. Manusia dan binatang secara alami adalah Zhou Yuan dan Tuntun, yang telah dikunci di Gunung Roh Leluhur oleh Yao Yao untuk pelatihan dua tahun lalu. Setelah dua tahun pelatihan khusus, penampilan dan aura mereka telah berubah secara dramatis. Zhou Yuan masih memiliki seringai yang sama di wajahnya yang tampan. Namun, kehadirannya tampaknya menjadi jauh lebih lembut dan lebih lembut. Dorongan tanpa henti sebelumnya yang dia berikan benar-benar hilang, seperti pedang di berkasnya, bilahnya tidak lagi terlihat. Matanya menjadi sangat cerah. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan kedalaman tertentu di dalamnya yang menarik Anda, seolah-olah me.ni.sab jiwa Anda. Itu agak membingungkan. Tuntun juga telah sangat berubah. Tekanan binatang suci yang mencekik sebelumnya tampaknya telah menghilang sepenuhnya. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti binatang kecil biasa, tidak ada yang istimewa selain kelucuannya. Namun, seseorang dengan indera yang benar-benar tajam akan bisa merasakan kekuatan melahap mengerikan yang tersembunyi di bawah kelucuan itu. Zhou Yuan menundukkan kepalanya dan menatap Tuntun, yang mengedipkan matanya yang besar, dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, Tuntun, kamu berjalan semakin jauh di jalan bertingkah imut. Apakah kamu lupa bahwa kamu adalah binatang suci? Bagaimana mungkin dia tidak tahu niat jahat bajingan kecil ini? Itu jelas ingin mendapatkan bantuan Yao Yao dengan tindakan imut ini. Sungguh jalan kecil yang licik dan licik. Menanggapi ejekan Zhou Yuan, Tuntun hanya menunjukkan ekspresi menghinah. Itu dengan ringan mengetuk tanah dengan cakar dan kegelapan langsung meluas, membentuk domain hukum hitam yang sangat besar dalam rentang waktu singkat beberapa nafas. Domain hukum menyelimuti Zhou Yuan, kekuatan melahap omnipresen di dalam menyebabkan matanya sedikit melebar. Ini adalah domain hukum devoring. Zhou Yuan berkata dengan terkejut, kamu sudah maju ke tahap kelas 8. Ekspresi senang muncul di mata Tuntun saat mengirimnya transmisi, Zhou Yuan, idiot, Anda memperoleh berkah yang sangat besar tetapi belum melangkah ke tahap domain hukum. Itu benar, dalam pengertiannya, Zhou Yuan masih pada tahap sumber baru lahir. Namun, meskipun dia adalah ahli Naschen Sos, entah bagaimana dia mengeluarkan aura yang sedikit berbahaya bahkan untuk Tuntun kelas 8. Di domain hukum hitam, kekuatan melahap bergejolak di sekitar Zhou Yuan, terus melahap genesis kinya. Zhou Yuan secara alami menyadari situasinya. Dia tertawa kecil dan berkata, memang masih ada sedikit yang harus dilakukan sebelum maju ke domain hukum, namun. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan kegelapan di sekitarnya tiba-tiba mulai surut, membentuk lingkaran tak terlihat di sekelilingnya. Bahkan domain hukum devoring Tuntun tidak dapat menyerang lingkaran, seolah-olah diblokir oleh kekuatan tak terlihat yang kuat. Zhou Yuan mengulurkan jari dan menunjuk. Ruang langsung hancur, fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di udara. Sebuah kekuatan tak terlihat melilit mereka, mengubahnya menjadi jarum panjang yang mengelilingi Tuntun dari semua sisi, menguncinya dari setiap sudut. Kekaguman dan keterkejutan akhirnya muncul di mata Tuntun. Tiba-tiba membuka mulutnya, mengirimkan boom kegelapan. Pusaran melahap terbentuk dari kegelapan, menelan semua fragmen spasial saat menarik domain hukum devoring. Itu mengirimkan transmisi yang mengejutkan, kekuatan roh. Zhou Yuan, rohmu telah mencapai tahap al-roamer. Tahap al-roamer adalah tahap kultifasi roh yang setara dengan tahap domain hukum. Tuntun sedikit terkejut, tidak pernah terbayangkan bahwa sebelum kultifasi genesis ki Zhou Yuan melangkah ke tahap domain hukum, kultifasi rohnya akan tumbuh begitu drastis, melampaui kultifasi genesis ki-nya untuk mencapai tahap al-roamer terlebih dahulu. Hanya kekuatan roh tahap al-roamer yang bisa memblokir pengaruh domain hukum. Zhou Yuan mengangguk, dia merasa sedikit tidak berdaya sehubungan dengan perkembangan ini. Ya, meskipun aku juga tidak mengharapkan ini. Sejujurnya, terobosan kultifasi roh ini memang melampaui harapan Zhou Yuan. Bagaimanapun, kultifasi rohnya telah maju belum lama ini, dan diawalnya percaya akan membutuhkan lebih banyak waktu sebelum dia berada di dekat tahap al-roamer. Siapa yang bisa membayangkan bahwa penempaan di dalam gunung roh leluhur akan memberinya kemajuan besar dalam kultifasi rohnya? Itu mungkin karena kamu menyerap fragmen roh naga leluhur. Meskipun untayan kecil roh di gunung itu dapat diabaikan oleh naga leluhur, itu sangat luas di luar imajinasi Anda. Biasanya, seharusnya tidak mungkin bagimu untuk menyerapnya. Lagi pula, apalagi Anda, bahkan para ahli domain hukum tidak akan berani menyerap fragmen roh naga leluhur. Namun, Anda berhasil-berhasil karena kitab suci naga leluhur. Tawa yang lebih tua tiba-tiba terdengar. Ruang berderak saat sosok yang dikenalnya perlahan muncul. Ketika Zhou Yuan melihat sosok tua itu, dia langsung berteriak kaget, Tuan Chang Yuan. Orang yang muncul secara alami adalah Chang Yuan. Ada ekspresi puas di matanya saat dia tersenyum dan menatap Zhou Yuan. Dia masih ingat ketika Zhou Yuan telah berteleportasi dari tanah leluhur kekaisaran Zhou Agung ke wilayah tempat dia bersembunyi. Saat itu, Zhou Yuan hanyalah seorang anak laki-laki yang delapan saluran meridiannya bahkan belum diblokir. Setelah bertahun-tahun, dia sekarang telah melangkah ke tahap al-roamer, memberinya kualifikasi untuk berdiri di antara para elit sejati dari semua surga. Pada tahap al-roamer, Anda akan dapat menggunakan roh Anda untuk bergerak dan memanipulasi semua hal, dan bepergian dengan bebas di surga. Selamat Zhou Yuan, kamu sekarang adalah kekuatan sejati yang harus diperhitungkan di dunia ini. Tahap al-roamer setara dengan tahap domain hukum. Bahkan di sembilan wilayah surga Hun Yuan, individu dengan kekuatan seperti itu dianggap ahli top, dan tidak akan lagi dipandang rendah oleh siapapun. Jika dia kembali ke wilayah Tian Yuan, Zhou Yuan akhirnya akan memenuhi syarat untuk berdiri bahu-membahu dengan para tetua agung lainnya bahkan tanpa identitasnya sebagai murid Chang Yuan. Kali ini, gelar itu bukan karena pengaruh orang lain tetapi diakui karena kekuatannya sendiri. Zhou Yuan merasa sedikit emosional. Panggung al-roamer adalah level yang hanya dia impikan di masa lalu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dua tahun kultivasi tertutup akan memungkinkan dia untuk mencapai tujuan ini. Chang Yuan mengamati Zhou Yuan, matanya yang dalam dan cerdas berkedip-kedip berpikir. Beberapa saat kemudian, matanya sedikit melebar ketika dia berkata, fondasi Genesis Qi Anda tampaknya sangat kuat, kokoh, dan kental. Saya belum pernah melihat ahli Naschen Sos mencapai level ini. Seseorang yang perseptif seperti Chang Yuan secara alami bisa tahu sekilas. Meskipun Zhou Yuan belum mencapai tahap domain hukum atau mendirikan domain hukum semu, yayasan Genesis Qi-nya anehnya sangat mencengangkan. Berapa inci sumber baru lahir Anda? Tanya Chang Yuan. Zhou Yuan mengerutkan kening, sedikit tidak puas saat dia menjawab, hanya 9,7 inci. Namun, pada kata-katanya, bahkan Chang Yuan, yang sangat berpengetahuan dan telah mengalami banyak hal, tiba-tiba terkejut. 1285. Sumber baru lahir 9,7 inci. Wajah tua Chang Yuan agak bingung saat dia menatap Zhou Yuan. Hilangnya ketenangan ini mengejutkan Zhou Yuan. Chang Yuan tidak memiliki reaksi yang begitu besar bahkan ketika dia menemukan roh Zhou Yuan telah maju ke tahap al-roamer sebelumnya. Namun, Chang Yuan segera kembali ke akal sehatnya. Dia menatap Zhou Yuan dengan cara yang aneh dan perlahan berkata, sepertinya kamu tidak benar-benar mengerti apa yang diwakili oleh Naschen Sos 9,7 inci. Meskipun tahap al-roamer kuat, itu tidak jarang terjadi di dunia ini. Namun, Naschen Sos 9,7 inci hanya ada segelintir bahkan dari sejarah panjang yang saya ketahui. Orang harus tahu bahwa banyak ahli Naschen Sos akan menggunakan hampir semua potensi mereka setelah mencapai 8 inci. Ketika ini terjadi, beberapa yang lebih beruntung mungkin dapat membangun domain hukum semuh. Namun, jika tidak ada yang luar biasa besar terjadi, mereka akan terjebak pada tingkat kultivasi ini sampai akhir hidup mereka. Hanya dengan mencapai sumber baru lahir 9 inci, seseorang akan benar-benar memiliki kesempatan untuk melangkah ke tahap domain hukum. Setelah mencapai tanda 9 inci, setiap peningkatan kecil akan membawa perubahan yang tak terbayangkan. Dikatakan bahwa mereka yang mencapai 9,5 inci akan berpotensi menjadi ahli Sein, sementara mereka yang melampaui batas 9,5 inci hampir dijamin menjadi ahli Sein jika mereka tidak mati lebih awal. Itu pada dasarnya dijamin untuk mencapai tahap Sein. Dalam cara tertentu berbicara, sumber baru lahir Zhou Yuan 9,7 inci berarti dia pada dasarnya adalah ahli Sein masa depan. Ini lebih meyakinkan daripada evaluasi yang diberikan oleh Perdana Menteri Jin Luo sebelumnya. Apa yang membuat hati Chang Yuan semakin bergejolak, adalah bahwa Zhou Yuan masih pada tahap sumber baru lahir yang sempurna, dan bahkan belum mendirikan domain hukum semuh. Dia mengerti itu bukan karena Zhou Yuan tidak bisa, tetapi karena dia tidak mau. Karena Zhou Yuan lebih ambisius dari ini. 9,7 inci masih belum memuaskannya. Jika Zhou Yuan entah bagaimana bisa mengeluarkan lebih banyak potensinya dan mencapai 9,8 inci, Chang Yuan berpikir keras. Dalam semua sejarah panjang yang dia ketahui, setiap ahli Naschen Sos yang telah berhasil menarik tingkat potensi seperti itu kemungkinan akan memiliki kualifikasi untuk mencapai tahap Triple Lotus Sein. Meskipun itu tidak pasti, mereka akan memiliki peluang lebih besar daripada yang lain. Tiga teratai suci. Ini adalah tingkat kultivasi yang bahkan diinginkan oleh Chang Yuan. Di semua surga, hanya tiga penguasa utama kuil omega yang telah mencapai alam kultivasi ini. Dari sini, orang bisa melihat betapa luar biasanya Naschen Sos 9,8 inci itu. Tidak mengherankan bahwa Chang Yuan sejenak kehilangan ketenangannya ketika dia mendengar bahwa sumber baru lahir Zhou Yuan berukuran 9,7 inci. Saat hatinya berangsur-angsur tenang, ekspresi Chang Yuan kembali normal. Saya selangkah lagi dari tahap Triple Lotus. Jika Anda juga berhasil mencapai level ini suatu hari nanti, wilayah Tian Yuan kami akan menjadi vaksi kedua setelah kuil omega. Chang Yuan tidak bisa menahan tawa mendengar kata-katanya. Sejujurnya dia tidak terlalu tertarik pada hal-hal seperti itu, tetapi itu membuatnya merasa cukup berhasil ketika memikirkannya. Zhou Yuan juga sedikit heran. Triple Lotus Sein adalah eksistensi terkuat di semua surga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia sudah mencapai kualifikasi untuk membidiknya. Chang Yuan tidak tidak memikirkan masalah itu dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Banyak hal telah terjadi dalam dua tahun kalian berkultivasi tertutup. Banyak hal telah berubah jauh lebih drastis selama dua tahun ini daripada puluhan tahun sebelumnya. Oh! Ekspresi terkejut terungkap di wajah Zhou Yuan. Chang Yuan mulai memberitahu mereka secara rincin peristiwa yang telah terjadi di semua surga selama dua tahun terakhir, memberikan perhatian ekstra pada medan perang luar angkasa. Setelah mendengar tentang semuanya, Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terguncang. Apakah semua surga dan ras suci sudah mulai berbenturan? Meskipun itu hanya terbatas pada medan perang luar angkasa ini untuk saat ini, itu jelas merupakan pertanda dari hal-hal yang lebih besar yang akan datang. Memikirkan ras suci besar yang tak tertandingi, bahkan hati Zhou Yuan secara tidak sadar tenggelam, merasakan tekanan yang luar biasa. Selama dua tahun ini, para ahli yang baru lahir dari surga telah meningkat pesat dalam kuantitas dan kualitas. Banyak kebanggaan surga terus bermunculan. Dapat dikatakan bahwa pahlawan muncul di masa-masa sulit. Chang Yuan menghela nafas sebelum dia tersenyum dan berkata, namun, orang yang benar-benar membuat semua ini menjadi mungkin adalah Yao Yao. Yao Yao. Zhou Yuan terkejut. Chang Yuan menganggu. Lebih tepatnya, itu adalah pil naga leluhur yang dia buat. Zhou Yuan benar-benar daftar, merasa seolah-olah seluruh dunia telah berubah saat dia dikurung. Apa sih pil naga leluhur ini? Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia benar-benar mendapat inspirasi dari mengirim kalian berdua ke Gunung Roh Leluhur. All Heavens dan Secret Rache saat ini sedang mencari lokasi Secret God Matter yang disegel di Domain Primal Chaos, karena itu juga akan berisi beberapa gumpalan wasiat naga leluhur. Siapapun yang mendapatkan gumpalan naga leluhur ini dapat membawanya kembali ke Yao Yao. Dia kemudian akan menggunakannya sebagai bahan untuk membuat pil naga leluhur. Pil-pil ini secara substansial dapat meningkatkan kultifasi praktisi sumber baru dan domain hukum, itulah sebabnya tingkat sumber baru lahir semua surga telah tumbuh lebih dari dua kali lipat dalam dua tahun singkat. Akibatnya, pil naga leluhur menjadi sangat populer di semua surga. Untuk mendapatkan lebih banyak bahan pil, para praktisi sumber baru surga dan domain hukum telah dengan berani berkelana ke Medan Perang Luar Angkasa untuk mencari lokasi yang disegel. Sambil mengumpulkan wasiat naga leluhur, mereka juga akan memperkuat segel pada materi Dewa Suci. Saat dia membicarakan masalah ini, ekspresi kekaguman muncul di wajah Chang Yuan. Memurnikan fragmen kehendak naga leluhur menjadi pil naga leluhur adalah sesuatu yang dia, dan mungkin bahkan tiga penguasa utama tidak dapat melakukannya. Sepertinya Yao Yao adalah satu-satunya di seluruh dunia yang bisa menjinakkan kehendak naga leluhur. Ini adalah sesuatu yang bahkan Dewa Suci tidak bisa capai. Pengaruh dan ketenaran Yao Yao di seluruh surga dia telah mencapai tingkat yang gila, dan bahkan orang tua seperti kita tidak dapat dibandingkan. Orang-orang surga memanggilnya Dewi Naga Leluhur, dan beberapa individu yang lebih nakal bahkan telah memulai agama Dewi. Pada titik ini, bahkan Chang Yuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, merasa seolah-olah dia tidak bisa lagi mengikuti dengan generasi muda. Zhou Yuan juga tercengang. Chang Yuan menatap lurus ke arah Zhou Yuan dan tiba-tiba berkata, dengan semua hal yang telah dia lakukan, dia mungkin telah memberikan kontribusi yang lebih besar daripada kita, orang-orang tua. Namun, aku tahu bahwa Yao Yao telah melakukan semua ini terutama karena kamu. Para ahli Omega Serin Sein awalnya berbeda pendapat tentang Yao Yao. Karena Dewa Suci, beberapa ahli Sein yang lebih radikal sangat berhati-hati terhadap para Dewa. Mereka takut Yao Yao akan menjadi Dewa Suci berikutnya. Bagaimanapun, para Dewa adalah makhluk tertinggi, dan tidak ada yang tahu sikap seperti apa yang akan mereka miliki terhadap manusia. Meskipun aku mencuri Yao Yao dari kuil Omega saat itu untuk melindunginya dan memperlakukannya sebagai anak perempuan saat dia tumbuh dewasa, aku selalu mengerti bahwa perasaanku terhadapnya adalah karena identitas khususnya. Oleh karena itu, perasaan saya dalam arti tertentu tidak murni. Yao Yao juga mengerti ini. Itu sebabnya meskipun dia menghormati saya, kediviniannya yang tumbuh secara bertahap melemahkan perasaan seperti itu. Di dunia ini, hanya Anda dan Tuntun yang memiliki perasaan paling murni terhadapnya, dan karena itu, dia telah memilih untuk melakukan begitu banyak demi Anda. Jika kalian berdua tidak ada, bahkan aku tidak yakin apakah Yao Yao akan membantu semua surga. Zhou Yuan tidak tahu harus berkata apa saat dia menatap ekspresi rumit di wajah Chang Yuan. Kata-kata Chang Yuan benar, dia telah melindungi Yao Yao selama bertahun-tahun terutama karena identitas aslinya. Sejujurnya, itu bukan kesalahan Chang Yuan dan orang biasa akan mengerti. Namun, Yao Yao jelas bukan orang biasa. Kebangkitan kediviniannya harus perlahan-lahan mengisolasi dan menggiling perasaan seperti itu. Begitu perasaan seperti itu mengandung ketidakmurnian, perasaan itu akan terhapus. Dari akun Chang Yuan, Zhou Yuan bisa menebak bahwa kedivinian Yao Yao berkembang selama dua tahun terakhir ini. Kali ini, itu bahkan mulai mempengaruhi hubungan di antara mereka. Ini membuat kekhawatiran meningkat dalam diri Zhou Yuan. Chang Yuan jelas hanya ingin menyuarakan hal-hal ini kepada seseorang, dan tidak membutuhkan jawaban dari Zhou Yuan. Oleh karena itu, dia segera mengingat dirinya sendiri dan tersenyum pada Zhou Yuan. Ayo pergi, aku akan membawamu menemuinya. Dia tiba-tiba berhenti ketika kenakalan muncul di wajahnya. Benar, aku lupa memberitahumu satu hal, selama dua tahun terakhir, Yao Yao telah menjadi terlalu terkenal dan menarik banyak kebanggaan surga. Ini normal karena kecantikannya yang luar biasa, dan memang ada banyak pria di dunia ini yang dengan senang hati akan membungkuk dan tunduk padanya. Namun, identitas gilanya membuat orang biasa tidak berani mengakui perasaan mereka. Tapi itu tidak termasuk semua orang. Ada satu orang yang cukup menakjubkan. Dia telah mengabaikan identitas Yao Yao dan berulang kali merayunya selama hampir dua tahun. Chang Yuan tiba-tiba merasakan tekanan di sampingnya meningkat secara tiba-tiba. Dia menoleh dan melihat Zhou Yuan menggertakkan giginya. Sialan, aku tidak pernah membayangkan bahwa akan datang suatu hari ketika seseorang berani mengejar gadisku. Domain primal chaos tidak ada habisnya dan tanpa batas. Di tengah masa tak berbentuk mengambang, badai kekacauan kadang-kadang akan menyapu masa lalu, mendatangkan malapetaka dan kehancuran. Badai ini adalah yang paling ganas di dunia, dan bahkan para ahli domain hukum kemungkinan akan tercabik-cabik jika mereka tertangkap secara tidak sengaja. Hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup. Tidak ada petunjuk arah di sini. Tanpa semacam pemandu, siapapun yang masuk dengan tergesa-gesa kemungkinan akan terjebak di sini sepanjang hidup mereka, tidak dapat melarikan diri dari kekacauan tak berujung yang menakutkan. Di lokasi tertentu, deretan cahaya berkembang di dalam kekacauan utama. Di dalam cahaya, deretan bangunan naik dan turun sejauh mata memandang. Aula megah ditutupi cahaya keemasan yang memberikan perasaan kekuatan yang tak terlukiskan. Bahkan gelombang kekacauan utama yang menghantam cahaya tidak dapat mengguncangnya sedikitpun. Di Aula di dalam cahaya, pusaran spasial kadang-kadang akan terbentuk sebagai sosok demi sosok terbang keluar dan mendarat. Arus lalu lintas yang konstan membuat tempat itu tampak sangat ramai. Adegan ini tidak diragukan lagi agak sangat tidak pada tempatnya dibandingkan dengan keheningan sedingin es di luar. Tempat ini adalah markas utama yang telah disiapkan oleh semua surga untuk medan pertempuran luar angkasa, dan dikenal sebagai kota semua surga. Pusaran spasial hanya bisa digunakan oleh semua ahli surga baru lahir sumber dan domain hukum yang memegang izin khusus tertentu. Selama dua tahun terakhir, tempat ini telah menjadi garis depan pertempuran melawan Ras Suci. Saat seseorang mendekati All Heavens City, seseorang akan melihat sebuah maulah besar di pusat yang jauh melampaui semua distrik lain baik dalam kemewahan maupun skala. Aulah besar tidak memiliki atap. Oleh karena itu, jika Anda melihat ke bawah dari atas, hal pertama yang masuk ke mata Anda adalah kuali pelangi yang sangat besar. Kuali pelangi terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan memberikan perasaan kuno yang sulit untuk dijelaskan. Genesis Runei yang tak terhitung jumlahnya berenang di permukaannya seolah-olah mereka adalah makhluk hidup, seperti ikan di kolam, pemandangan misterius dan ajaib. Selusin platform batu melayang di sekitar kuali, sosok yang mengeluarkan riak Genesis Ki yang kuat duduk di atas masing-masing. Dari kekuatan undulasi Genesis Ki mereka, mereka jelas ahli domain hukum. Mereka tampaknya mengedarkan Genesis Ki mereka, terus mengirimkannya ke arah kuali pelangi di tengah. Genesis Ki berubah menjadi api yang mengamuk yang naik di dalam kuali. Sepertinya mereka menggunakan Genesis Ki mereka sebagai bahan bakar untuk kuali pelangi. Lokasi yang paling penting, bagaimanapun, adalah tepat di depan kuali pelangi di mana platform batu giyok biru telah dibangun. Sosok cantik duduk di platform ini, tangannya bergerak terus-menerus. Saat segel tangan berubah, riak menyebar dari kuali pelangi, disertai dengan aura purba dan kuno yang tak terlukiskan. Di bawah aura ini, para ahli domain hukum di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar. Itu adalah penindasan mutlak yang berasal dari garis keturunan dan roh mereka. Meskipun mereka telah mengalami tekanan ini berkali-kali selama dua tahun terakhir, masih tidak mungkin untuk terbiasa. Menggigil yang berasal dari dalam jiwa mereka bahkan dan lebih melelahkan daripada pertempuran melawan ahli domain hukum lainnya. Itu berliku-liku, penderitaan ini berlangsung selama sepuluh hari. Saat sosok cantik di platform batu giyok biru akhirnya melepaskan segel tangan terakhirnya, api besar yang membara di dalam kuali pelangi tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, Ki besar naik ke udara, menciptakan gambar aneh, aneh namun indah di langit, menarik tatapan kagum yang tak terhitung jumlahnya. Ola dipenuhi oleh aroma tebal kabut pil yang menyegarkan para ahli domain hukum yang melelahkan ketika mereka menghirupnya. Mereka saling memandang, melihat senyum akhirnya muncul. Meskipun sudah beberapa hari yang berliku-liku, secara keseluruhan agak lancar. Kabut pil dengan cepat menghilang, memperlihatkan interior Aula sekali lagi. Semua orang melihat ke atas dan melihat beberapa kotak batu giyok mengambang di udara. Cahaya tampak meluap dari kotak, menyebabkan hati para ahli domain hukum di sekitarnya bergerak. Karena mereka mengandung pil naga leluhur. Saat ini item yang paling dicari di semua surga yang bahkan diinginkan oleh para ahli domain hukum seperti mereka. Satu pil naga leluhur dapat menghemat pelatihan bertahun-tahun. Yang paling penting, tidak ada kekurangan, juga tidak akan meninggalkan kotoran di genesis ki seseorang. Itu pada dasarnya adalah pil yang saleh. Sementara para ahli domain hukum dengan iri melihat, sosok tinggi dan langsing berdiri di platform kiri platform batu giyok biru. Dengan lambayan lengan bajunya, kotak giyok dijauhkan. Mata orang banyak bersinar saat mereka menoleh ke sosok itu. Itu adalah seorang pria dengan gaun hijau tinta panjang. Rambut panjangnya tersebar di belakangnya, membuatnya tampak agak sulit diatur. Dia memiliki wajah yang tampan dan terpahat, fitur wajahnya begitu sempurna dan sempurna seolah-olah mereka telah diukir dengan hati-hati dengan pisau kecil. Untuk pria seperti ini, penampilannya saja akan membuat banyak gadis jatuh cinta padanya. Lebih penting lagi, bagaimanapun, para ahli domain hukum yang hadir memahami bahwa pria itu tidak hanya diberkati dengan ketampanan, dan sebenarnya sangat terkenal di seluruh surga. Su Beiyan dari surga Qiyankun. Dia tidak hanya membanggakan kekuatan tahap domain hukum, tetapi yang lebih mengejutkan telah mencapai tahap al-roamer dalam kultifasi rohnya. Genesis Ki dan Spirit kultifasinya pada dasarnya memiliki fondasi yang sempurna. Selain itu, dia bukan kultifator yang tidak terafiliasi, dan memiliki tiga master yang semuanya adalah ahli Sein dari Kuil Omega. Dikatakan bahwa ketiga ahli Sein ini semuanya ingin merekrut Su Beiyan sebagai murid mereka. Namun, mereka semua menolak untuk menyerah satu sama lain dan hampir bertengkar setelah pertengkaran hebat. Pada akhirnya, mereka hanya setuju untuk mundur selangkah setelah dibujuk oleh para ahli Kiankun Heaven Sein lainnya, ketiganya mengambil Su Beiyan sebagai murid mereka bersama. Dengan latar belakang yang begitu ajaib, nama Su Beiyan telah lama menjadi legenda di surga Kiankun. Seorang individu yang memiliki segalanya, penampilan, bakat, kekuatan dan bahkan latar belakang yang kuat. Karenanya, dia selalu menjadi titik fokus kemanapun dia pergi. Pikiran-pikiran ini berputar-putar di kepala para ahli domain hukum saat mereka menatap Su Beiyan dengan ramah. Si Beiyan tidak bertindak arogan dan menanggapi semua orang dengan anggukan dan senyum. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah sosok cantik di platform Batu Giok Biru dan melaporkan dengan suara keras dan jelas, Dewi Agung, sembilan pil naga leluhur di produksi batch ini. Teknik pembuatan pil wanita menjadi semakin mahir. Kata-katanya tulus dan memberi kesan yang baik. Namun, sosok cantik itu hanya memberikan anggukan ringan sebagai tanggapan. Dia bahkan tidak melihat Su Beiyan. Sebagai gantinya, dia mengambil teks kuno dan perlahan mulai membaca. Seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dari langit, menyinari wajahnya yang cantik. Hati Su Beiyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pemandangan yang indah ini. Namun, dia memastikan untuk tidak menatap berlebihan sehingga dia tidak akan menyinggung perasaannya. Tidak ada ketidakpuasan pada sikap acuh-ta'acuhnya. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa dengan itu selama dua tahun terakhir. Oleh karena itu, dia tidak mengganggunya dan malah memberi isyarat pada ahli domain hukum lainnya saat dia berbalik dan berjalan keluar ruangan, menikmati perhatian mereka saat mereka mengobrol di sepanjang jalan. Di luar aulah, Su Beiyan mengambil seruling hitam dan meletakkannya di bibirnya. Suara seruling yang ditarik dengan lembut mengalir keluar. Su Beiyan jelas sangat mahir dalam musik. Gelombang suara yang mengandung genesis ki yang lembut menyebar, menghapus kelelahan seseorang. Efeknya terlihat dari bagaimana para ahli Naschen Sos dan domain hukum di luar aulah melambat untuk mendengarkan. Banyak tatapan melihat ke arah pria yang berdiri di luar aulah, mata beberapa praktisi wanita tanpa sadar beriak. Orang-orang yang mengenalnya bertukar senyum sebelum mereka menghela nafas. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Su Beiyan, yang mengganggu pikiran gadis-gadis berbakat yang tak terhitung jumlahnya di surga Kiankun, suatu hari akan menjadi sangat tergila-gila dengan seseorang. Selama dua tahun terakhir, dia selalu memainkan seruling di sini setelah produksi pil selesai. Onet harus tahu bahwa banyak gadis di surga Kiankun akan memberikan hampir segalanya untuk kesempatan mendengarkan. He he, bagaimana bisa wanita biasa dibandingkan dengan Dewi? Jujur, saya cukup mengagumi keberaniannya. Aku bahkan tidak berani melihat langsung ke Dewi sementara dia cukup berani untuk diam-diam menunjukkan perasaannya melalui musik. Meskipun Su Beiyan belum menjadi ahli Sein, dia memiliki harapan besar untuk mencapai level itu. Jika dia melakukannya, dia mungkin layak menjadi Dewi. Sebuah suara tiba-tiba menyela, tapi saya mendengar bahwa Sang Dewi sudah memiliki seseorang yang dia sukai, yang saya yakini adalah seorang pria bernama Zhou Yuan. Dia luar biasa dalam pertempuran untuk Gu Yuan Heaven. Para ahli domain hukum tercengang. Mereka menoleh dan melihat seorang pria muda membawa makhluk seperti anjing kecil tersenyum pada mereka. Tahap sumber baru lahir, orang ini tampaknya sedikit tidak bijaksana. Apakah percakapan antara para ahli domain hukum sesuatu yang bisa disela oleh praktisi sumber baru? Salah satu ahli domain hukum dengan lembut tertawa kecil dan tanpa tergesa-gesa berkata, Zhou Yuan. Aku ingat dia. Namun, tidak ada apa-apa selain keheningan darinya selama dua tahun terakhir, dan banyak orang lain telah benar-benar melampaui ketenarannya sejak lama. Dunia telah berubah terlalu banyak selama dua tahun terakhir, dan jika tidak ada yang pernah mendengar tentang dia, kemungkinan besar dia akan kembali menjadi biasa-biasa saja. Jangan bicara omong kosong bocah. Menurutmu siapa Dewi itu? Bahkan jika Zhou Yuan memiliki beberapa kemampuan, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan bantuannya? Selain itu, dia hanya ahli Naschen Sos. Bahkan jika dia adalah murid penguasa tertinggi Chang Yuan, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Su Bei Yan? Kata ahli domain hukum lainnya dengan wajah yang sedikit ribut, merasa seolah-olah Dewinya telah dinodai. Ya, bahkan jika rumor ini benar, Zhou Yuan bukan tandingan Su Bei Yan. Mereka tidak lagi memperhatikan pemuda itu. Meskipun Dewi adalah eksistensi yang tak tersentuh bagi mereka, mengingat kualifikasi Su Bei Yan, dia mungkin bisa menggerakkan hatinya suatu hari nanti. Ketika itu terjadi Sang Dewi akan turun ke tingkat fana, sesuatu yang mungkin akan menjadi kesempatan yang mengembirakan bagi semua orang. Namun, suara mereka tiba-tiba menjadi lebih lembut saat mata mereka perlahan melebar. Sang Dewi telah berjalan keluar dari aulah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, Sang Dewi tidak akan segera pergi setelah membuat pil dan malah mulai membenamkan dirinya dalam buku-buku kunonya. Namun, hari ini, mungkinkah? Mereka saling memandang, melihat kegembiraan di mata masing-masing. Apakah Sang Dewi akhirnya tergerak oleh kegigihan Su Bei Yan? Ketika sosok Yao Yao terlihat berjalan keluar dari aulah alkimia besar, banyak tatapan di luar langsung tertuju padanya. Pada saat ini, rasanya bahkan udara telah membeku. Para ahli Nas Censos dan domain hukum yang dianggap sebagai kebanggaan surga di vaksi masing-masing merasakan irisan rendah diri di hadapan wajah yang acuh-ta'acuh dan sangat cantik ini, membuat mereka semakin menghormatinya. Kecantikan seperti ini pasti pantas mendapatkan gelar Dewi. Namun, sebagai pengunjung yang sering ke kota All Heavens, mereka memiliki pemahaman kasar tentang karakter Yao Yao. Mungkin karena identitasnya di luar dunia ini, dia tampak sangat menyendiri. Selain kontak sesekali selama pembuatan pil, dia pada dasarnya tidak berbicara dengan siapapun. Oleh karena itu, semua orang tercengang untuk beberapa saat ketika mereka melihat Yao Yao secara sukarela keluar dari aulah alkimia besar. Beberapa orang yang lebih mengetahui urusannya mau tidak mau melemparkan tatapan kagum pada pria yang meniup seruling hitam di luar aulah. Bagaimanapun, Subeyan tidak menyembunyikan kekagumannya pada Dewi selama dua tahun terakhir. Meskipun dia tidak mengaku dengan benar, setiap tindakannya dengan jelas menunjukkan niatnya. Banyak orang lebih mengagumi Subeyan karena memiliki keberanian seperti itu karena ada banyak pria di All Heavens City yang diam-diam memujanya. Namun, hanya satu orang yang akhirnya berani menunjukkan kekaguman mereka sampai sekarang Subeyan. Tentu saja, mereka juga tidak dapat menyangkal keunggulan Subeyan. Terlepas dari apakah itu penampilan, bakat, kekuatan, dan bahkan potensi masa depan, dia benar-benar kelas atas di All Heavens City. Mungkin, hanya orang seperti dia yang berani mengungkapkan kekagumannya padanya. Apakah kegigihan Subeyan akhirnya membuahkan hasil? Apakah hati sang Dewi yang acuh-ta-acuh akhirnya tergerak oleh dedikasinya selama dua tahun? Pada pemikiran ini, banyak ahli domain hukum merasakan gelombang kecemburuan yang asam. Meskipun Subeyan luar biasa, untuk melihat Dewi turun ke tingkat fana dan kehilangan sikap acuh-ta-acuh untuk seseorang tertentu jujur membuat mereka merasa cemburu. Sementara berbagai emosi bergejolak di hati orang banyak dan mereka membayangkan banyak cara skenario itu bisa dimainkan, Yao Yao berjalan keluar dari aula besar, sosoknya yang ramping dan anggun sekarang berdiri di depannya. Musik dari seruling juga berhenti. Mata Subeyan berdesir saat dia menatap sosok cantik yang telah keluar dari aula. Bahkan seseorang seperti dia tidak bisa tidak merasakan kebahagiaan dan kejutan yang tak terlukiskan. Dia memiliki pemikiran yang sama seperti orang lain. Sang Dewi biasanya tidak akan pernah keluar dari aula alkimia besar, dan pasti ada alasan karena dia tiba-tiba membuat pengecualian hari ini. Terlebih lagi, siapa lagi di luar aula yang setidaknya sedikit menarik selain dia? Mungkinkah ketekunannya selama dua tahun akhirnya membuahkan hasil? Wajah tampan Subeyan tetap tenang di luar, tetapi bagian dalamnya bergolak gila-gilaan saat dia mencengkeram seruling hitamnya dengan erat. Dia memang dipenuhi dengan pemujaan terhadap gadis di depannya. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan menjadi begitu tergila-gila dengan seorang gadis dan memikirkannya siang dan malam. Dia membuatnya berguling-guling dalam tidurnya seolah-olah semut menggerogoti hatinya. Kadang-kadang, dia bahkan menertawakan dirinya sendiri. Mungkin itu adalah pembalasan karena terlalu dingin kepada semua gadis yang telah mengakui perasaan mereka padanya di masa lalu. Subeyan adalah orang yang percaya diri. Oleh karena itu, setelah menyadari perasaannya, dia langsung mengungkapkannya dan tidak menyembunyikannya. Namun, dia juga pintar dalam hal itu. Dia tahu bahwa Sang Dewi pada dasarnya sangat menyendiri, dan karenanya tidak terlalu mengganggunya. Dia sebagian besar menghabiskan waktunya bermain seruling di luar aula, dan percaya bahwa hari itu akhirnya akan tiba ketika perasaannya akan terungkap. Subeyan meletakkan seruling hitam di tangannya dan tersenyum kecil pada sosok cantik itu saat dia mengumpulkan keberaniannya untuk berjalan ke depan. Namun, saat dia akan bergerak, Dewi di atas tangga malah mengalihkan pandangannya ke alun-alun di depan aula, sebelum berjalan ke bawah tanpa sedikitpun melirik ke arahnya. Ekspresi Subeyan berubah sedikit kaku, tatapan tertegun di matanya. Di alun-alun, banyak ahli juga menatap kaget. Jadi Sang Dewi tidak keluar karena Subeyan. Namun, ini segera diikuti oleh lebih banyak kebingungan. Jika bukan karena Subeyan, lalu mengapa? Di bawah banyak tatapan yang mengawasi, Sang Dewi dengan tidak tergesa-gesa dan anggun melintasi alun-alun yang ramai, lautan orang yang berpisah di manapun dia lewat. Pada akhirnya, langkah kakinya akhirnya berhenti. Dia telah berhenti di depan seorang pria muda yang membawa seekor binatang kecil. Banyak tatapan heran bergeser ke arah wajah tersenyum pemuda itu. Siapa itu? Dia sepertinya sedikit akrab, koma-koma. Banyak tatapan saling memandang saat informasi dipertukarkan. Sementara hampir semua orang bingung, binatang kecil di lengan pemuda itu tiba-tiba melompat ke arah Dewi dan mendarat di pelukannya, mengeluarkan suara bahagia. Pemuda itu juga menatap Sang Dewi, memperlihatkan gigi putihnya saat senyumnya melebar. Sepertinya dia memang memiliki karisma. Sang Dewi dengan lembut membelai bulu makhluk kecil itu sebelum berkonsentrasi pada pemuda di depannya saat sudut bibirnya sedikit terangkat. Ekspresi dingin yang sepertinya menutupi wajahnya sepanjang tahun tiba-tiba mulai mencair saat senyum yang mempesona muncul. Pada saat itu, seluruh alun-alun terasa lebih cerah. Mata orang banyak hampir keluar dari rongganya saat mereka menatap tak percaya pada pemandangan ini. Dewi tersenyum. Tidak buruk, kamu tidak menyianyikan dua tahun terakhir. Yao Yao sedikit menganggu, suaranya berubah lebih lembut. Yang berdiri di depan Yao Yao secara alami adalah Zhou Yuan, yang telah mengikuti Chang Yuan ke kota All Heavens. Dia menatap wajah cantiknya sebelum melihat tatapan terkejut di sekitar mereka saat dia berkata dengan suara rendah, Oh Dewi yang perkasa, mengapa aku merasa seperti akan dipukuli oleh orang banyak? Bibir Yao Yao sedikit melengkung karena kecerobohan ini. Ikuti aku. Dia segera berbalik, mengikuti jalan aslinya kembali. Zhou Yuan menatap punggungnya sebelum berbalik ke arah kelompok ahli domain hukum yang sekarang tercengang yang telah berbicara sebelumnya dan menyeringai. Apa yang saya katakan sebelumnya adalah benar. Dia kemudian dengan cepat mengikuti. Keduanya melewati alun-alun. Jelas ada banyak orang di sekitar mereka, tetapi suasananya agak sunyi. Beberapa tatapan terkunci ke Zhou Yuan, berharap mereka bisa menusuknya dengan mata mereka. Ini membuat Zhou Yuan mendecahkan lidahnya karena terkejut. Bukannya dia belum pernah berjalan dengan Yao Yao sebelumnya. Meskipun dia selalu menarik banyak tatapan kagum, jumlah kebencian yang dia dapatkan jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sekarang. Perubahan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Itu hanya berarti bahwa pesona Yao Yao telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan selama dua tahun terakhir. Zhou Yuan menghela nafas dalam-dalam sebelum dengan berani menahan tatapan seperti pisau. Dia benar-benar ingin memberitahu mereka bahwa mereka benar, dia adalah pria di belakang Dewimu. Namun, dia tidak melakukannya pada akhirnya, karena dia takut dipukuli. Mereka segera mencapai ujung alun-alun dan mulai menaiki tangga. Zhou Yuan tiba-tiba merasakan perhatian dari tatapan tertentu. Dia menoleh ke samping dan melihat Su Bei Yan dalam gaun hijau tinta panjang menatapnya dengan sedikit cemberut. Zhou Yuan wilayah Tianyuan ya, gumang Su Bei Yan sambil menurunkan pandangannya. Dia memang tahu tentang Zhou Yuan, termasuk fakta bahwa dia tampaknya cukup dekat dengan Yao Yao. Namun, Su Bei Yan tidak khawatir, karena dia merasa bahwa dia jauh melampaui Zhou Yuan dalam setiap aspek. Satu-satunya alasan mengapa Zhou Yuan lebih dekat dengan Yao Yao, adalah karena mereka telah bertemu satu sama lain sebelumnya. Su Bei Yan menarik nafas, menekan perasaan di hatinya saat senyum tipis muncul di wajahnya lagi. Jadi bagaimana jika Zhou Yuan sedikit lebih awal? Su Bei Yan tidak percaya pada first come first serve, dia juga tidak takut pada pesaing manapun. Lagipula masih ada waktu di masa depan. Sementara berbagai pikiran berputar-putar di kepala Su Bei Yan, Yao Yao tiba-tiba berhenti dan menoleh ke samping. Kamu dipanggil Su Bei Yan, kan? Su Bei Yan terkejut, dia dengan cepat menangkupkan tinjunya. Bagi Dewi Wanita untuk mengingat namaku setelah membantumu selama dua tahun, itu semua berharga. Dia cukup humoris. Bersama dengan wajahnya yang tampan dan sopan santun, bahkan Zhou Yuan tidak bisa tidak mengakui bahwa pria ini benar-benar luar biasa. Namun, Yao Yao merenung sejenak dan berkata, kamu tidak perlu membantu di masa depan. Zhou Yuan akan menanganinya. Mendengar kata-kata ini, ekspresi di mata Su Bei Yan akhirnya berubah saat wajahnya menjadi sangat kaku. Di depan Aula alkimia besar. Setelah mendengar kata-kata Yao Yao, Su Bei Yan yang selalu tenang dan percaya diri tidak bisa lagi menyembunyikan emosinya, akhirnya membiarkannya terlihat di wajahnya. Pernyataan tiba-tiba Yao Yao jelas membuatnya kesal. Untungnya, Su Bei Yan masih memiliki akal sehat tentang dia dan tidak mulai berteriak untuk menanyainya. Dia dengan sungguh-sungguh menatap Yao Yao dan berkata, Dewi Yang Agung, apakah aku melakukan kesalahan saat membantumu? Jika demikian, tolong beritahu saya agar saya dapat memperbaikinya. Dia tersenyum pahit sambil melanjutkan, tidak mudah bagi kami untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dan jumlah produksi pil per batch selama dua tahun terakhir. Jika kita mengganti siapapun pada saat ini, bukankah itu akan mempengaruhi produksi pil naga leluhur? Kamu harus tahu bahwa kota All Heavens banyak ahli sumber baru dan domain hukum mempertaruhkan hidup mereka untuk membawa kembali bahan-bahan pil dengan harapan ditukar dengan pil naga leluhur. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan dan efisiensi produksi kami sangat penting bagi mereka. Menjelang akhir, Su Beyyan tampaknya agak kehilangan ketenangannya, menyebabkan suaranya semakin keras. Di luar Aula Alkimia besar, kerumunan yang menonton secara alami mendengar Su Beyyan. Mereka langsung terkejut sebelum ekspresi mereka mulai berubah. Apa yang dia maksud? Apakah mereka akan menggantikan Su Beyyan? Apakah itu pantas? Su Beyyan telah membantu produksi pil selama dua tahun dan memiliki banyak pengalaman. Selain itu, ia memiliki roh tahap al-roamer, membuatnya lebih mudah untuk menyesuaikan masuknya genesis ki ahli domain hukum lainnya. Kenapa mereka tiba-tiba menggantikannya? Nona Dewi sepertinya ingin Zhou Yuan mengambil alih dan menggantikan Su Beyyan. Ini, ini tidak masuk akal. Itu benar, Zhou Yuan hanyalah seorang ahli sumber baru lahir, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam produksi pil naga leluhur. Bahkan jika sang Dewi ingin mendukungnya, seharusnya dia tidak perlu mengambil pekerjaan khusus ini, kan? Jika ini menyebabkan penurunan produksi pil naga leluhur, bukankah kita harus menanggung kerugiannya? Kerumunan meledak menjadi bisikan di depan Aula. Banyak ahli baru lahir sumber dan domain hukum, yang awalnya hanya menonton untuk hiburan, tidak bisa lagi tetap tenang. Bagaimanapun, produksi pil naga leluhur memengaruhi minat mereka. Menurut aturan kota All Heavens, setiap praktisi yang perlu menyerahkan semua fragment naga leluhur yang mereka peroleh dengan imbalan token. Ketika pil naga leluhur selanjutnya diproduksi, pemegang token akan dapat menukar token kembali dengan pil yang sesuai. Namun, disinilah masalahnya. Produksi pil naga leluhur tidak stabil dan sering berfluktuasi. Hal ini menyebabkan fluktuasi substansial dalam nilai ditukar token. Biasanya, empat token dapat ditukar dengan pil naga leluhur. Jika produksi pil lebih baik dari biasanya, angkanya mungkin tiga untuk satu, tetapi jika lebih buruk, bahkan mungkin mencapai enam untuk satu. Dari sini, orang dapat melihat betapa pentingnya tingkat produksi pil bagi praktisi sumber baru dan domain hukum yang berjuang di kota All Heavens. Ini juga mengapa mereka bereaksi begitu besar setelah mendengar bahwa Yao Yao berniat untuk menggantikan Subeyan, yang telah membantu selama dua tahun terakhir. Saat gangguan di luar Aula alkimia besar berlanjut, ruang beriak dan empat sosok berjalan keluar. Kemunculan keempat sosok tersebut membuat keributan meredah. Semua orang mengenali dua individu ini. Mereka adalah ahli Saint yang ditempatkan di All Heavens City. Apa yang sedang terjadi? Skandal apa yang membuat kalian semua begitu berisik? Tatapan seorang tetua berjubah hijau menyapu kerumunan saat suaranya yang dalam menggelegar, menyebabkan semua orang diam karena takut. Penatua berjubah hijau itu dikenal sebagai Saint Luliu. Selain itu, dia adalah salah satu Master Subeyan. Oleh karena itu, setelah mengajukan pertanyaannya, Saint Luliu menoleh ke arah Subeyan saat nada suaranya melunak. Bayan, apa yang terjadi? Subeyan buru-buru membungkuk. Dia melirik yaoyao yang sepenuhnya tenang, jelas ragu-ragu untuk berbicara. Saint Luliu mengerutkan kening dan dengan tidak sabar berkata, berhentilah berlama-lama dan katakan. Subeyan tersenyum pahit dan berkata, Nyonya Dewi tiba-tiba ingin Zhou Yuan menggantikanku dalam produksi pil, dan teman-teman kita di sini khawatir nilai tukar token mereka akan terpengaruh. Makanya terjadi keributan. Saint Luliu mengerutkan kening dalam-dalam. Dia melirik yaoyao, tetapi akhirnya tidak menanyainya secara langsung. Lagi pula, statusnya terlalu istimewa, dan bahkan para ahli Omega serin-sen seperti mereka tidak berani bersikap kasar sedikitpun. Oleh karena itu, dia melihat ke arah Zhou Yuan dan berkata, Zhou Yuan, aku tahu bahwa kamu sangat berbakat, tetapi produksi pil naga leluhur terlalu penting. Subeyan telah berlatih selama dua tahun untuk mencapai tingkat kompatibilitas tertentu dengan Dewi Terhormat. Jika Anda tiba-tiba mengganggu, tingkat produksi pil mungkin terpengaruh. Ini sangat tidak adil terhadap praktisi kota All Heavens yang telah mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkan fragmen roh naga leluhur. Lagi pula, Saint Luliu berhenti sebelum dia perlahan berkata, mengingat bakat dan potensimu, hanya masalah waktu sampai namamu menyebar ke seluruh surga. Seharusnya tidak perlu menggunakan taktik seperti itu, kan? Nada suaranya sedikit memerintah, tidak diragukan lagi menunjukkan tekanan dari seorang ahli Saint. Zhou Yuan sedikit mengernyit, tepat ketika dia akan berbicara, tawa-tawa terdengar di sampingnya. Lu Liu, jangan sembarangan menyindir hal-hal untuk anak-anak muda. Yao Yao pasti memiliki alasan untuk memilih Zhou Yuan, dan Anda tidak perlu memberikan pendapat Anda tentang masalah ini. Jika Anda benar-benar memiliki masalah, laporkan ketiga penguasa utama. Zhou Yuan menoleh dan melihat sosok Chang Yuan muncul. Lu Liu jelas agak tidak senang karena penampilan Chang Yuan. Bukankah aku mengatakan yang sebenarnya? Awak saat ini sudah yang paling kompatibel. Apakah ada kebutuhan untuk membuat perubahan acak dan mempengaruhi gambaran besarnya? Para ahli Naschen Sos dan Lao Domain terdekat tidak bisa tidak mengangguk setuju pada kata-katanya. Setelah selesai, Lu Liu melihat ke arah Yao Yao dan menangkupkan kepalanya, Dewi yang terhormat, bolehkah saya bertanya mengapa Anda ingin menggantikan Zhou Bei Yan? Kerumunan juga mengalihkan pandangan mereka. Yao Yao dengan lembut membelai bulu lembut tuntun, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dia melirik Lu Liu dan dengan acuh-ta-acuh berkata, alasan yang paling penting adalah karena saya suka Zhou Yuan untuk membantu saya tentu saja. Mutku akan lebih baik. Wajah Tua Lu Liu menjadi sedikit kaku, sementara sudut mata Su Bei yang berkedut. Kerumunan juga tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yao Yao akan begitu langsung. Chang Yuan tidak bisa menahan tawa pahit. Benar saja, Yao Yao tidak terlalu tertarik pada orang lain dan urusan mereka. Dia terutama tinggal di sini untuk memproduksi pil demi Zhou Yuan. Karenanya, dia tidak akan memberi wajah orang lain. Suasana berubah mencekik, tidak ada yang tahu itu harus berkata apa. Namun, setelah beberapa saat, Yao Yao dengan tenang berbicara lagi, kedua, hanya dengan 00 Zhou Yuan membantu saya, produksi dan tingkat keberhasilan pil naga leluhur akan mencapai yang tertinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Fiuh! Di tengah kesunyian, sepertinya beberapa orang diam-diam menghela nafas lega. Benar saja, Dewi terhormat itu tidak sengaja. Dia memiliki gambaran besar dalam pikirannya. Meskipun semua orang merasa ada masalah besar dengan alasan utama, hanya Chang Yuan yang mengerti bahwa sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Di hati Yao Yao, memiliki perusahaan Zhou Yuan memang jauh lebih penting daripada produksi pil atau tingkat keberhasilan apapun. Setelah menarik nafas lega, kerumunan itu kembali sadar. Bukankah Zhou Yuan hanya seorang ahli Naschen Sos? Bagaimana dia bisa tampil lebih baik dari Su Bei Yan? Namun, ketika mereka menatap wajah dingin Yao Yao, tidak ada yang berani menanyainya. Ekspresi Su Bei Yan berfluktuasi untuk sementara waktu, pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi melangkah maju, tatapan tajamnya mengunci Zhou Yuan saat suaranya terdengar, aku menolak untuk mempercayainya. Aku menolak untuk mempercayainya. Su Bei Yan bukan satu-satunya yang ingin mengucapkan kata-kata ini. Semua orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Mereka tidak percaya bahwa bantuan Zhou Yuan akan meningkatkan tingkat dan keberhasilan produksi pil. Tidak peduli apa, dia hanya tampak sebagai ahli sumber baru lahir. Dengan kultivasi seperti itu, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyesuaikan genesis ki dari pakar domain hukum. Dalam pandangan mereka, Sang Dewi melebih-lebihkan untuk mencoba menghibur orang banyak. Su Bei Yan tampaknya menyesali kata-katanya setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dia memandang Yao Yao dan dengan tulus berkata, Nona Dewi, aku tidak meragukanmu. Hanya saja kultivasi roh seseorang setidaknya harus berada pada tahap al-Ruamir untuk membantu Anda. Kekuatan dan bakat Zhou Yuan pasti tingkat atas, namun, dia saat ini masih kurang pengalaman. Yao Yao tidak menjawab, hanya melirik Zhou Yuan. Zhou Yuan secara alami memahami niatnya. Dia menyeringai dan berkata kepada Su Bei Yan, kebetulan roh saya telah mencapai tahap al-Ruamir setelah dua tahun terakhir kultivasi terpencil. Saat dia berbicara, cahaya divine mulai bersinar di antara alisnya. Riak roh bercahaya melingkar membentang. Sumber baru lahir dan ahli domain hukum dapat dengan jelas merasakan kekuatan riak roh ini, menyebabkan ekspresi mereka berubah saat mereka melihat ke arah Zhou Yuan dengan takjub. Dia benar-benar panggung al-Ruamir. Tatapan beberapa ahli domain hukum sedikit meredah. Meskipun dua tahun keheningan telah menyebabkan reputasi Zhou Yuan menjadi jauh dari sebelumnya, dia masih cukup terkenal. Bahkan ketika mengabaikan hubungannya dengan Sang Dewi, menjadi murid Chang Yuan yang berdaulat tertinggi sudah membuat mereka iri. Mereka awalnya percaya bahwa setidaknya kultivasi mereka lebih tinggi dari Zhou Yuan. Namun, sekarang jelas bahwa roh Zhou Yuan telah melangkah ke tahap al-Ruamir, membuatnya setara. Oleh karena itu, keunggulan terakhir mereka atas dia tidak ada lagi. Su Bei Yan juga menatap Zhou Yuan dengan kaget, jelas terkejut dengan wahyu ini. Namun, dia segera menenangkan diri dan berkata, Grand Elder benar-benar berbakat, panggung al-Ruamir yang begitu mudah pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Namun, bahkan jika penatua Zhou Yuan telah mencapai tahap al-Ruamir, membuat pil naga leluhur bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan seseorang untuk terus mengumpulkan pengalaman untuk waktu yang lama. Saya maju ke tahap al-Ruamir bertahun-tahun yang lalu, tetapi saya hampir tidak bisa mengikuti Dewi Terhormat bahkan setelah dua tahun berlatih. Saat ini, kami telah berhasil mencapai sembilan pil perbet dan berada pada tren yang meningkat. Jika Grand Elder Zhou Yuan menggantikan saya, tidakkah Anda perlu membuang waktu untuk membiasakan diri? Gesekan antara semua surga dan ras suci semakin meningkat, dan waktu adalah sumber daya terpenting bagi kita. Su Bei Yan melihat ke arah Yao Yao dan dengan sungguh-sungguh selesai, saya harap Dewi Wanita akan mempertimbangkan kembali. Nada suaranya dipenuhi dengan ketulusan, dan tingkah lakunya sangat bagus, menyebabkan beberapa orang diam-diam mengangguk setuju. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli top di surga Qiangkun dan kebanggaan surga yang diajarkan oleh tiga ahli Sein. Beberapa pasang mata tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah Zhou Yuan. Meskipun dia telah mengungkapkan roh panggung al-roamernya, sejujurnya sangat tidak baik bagi pendatang baru untuk memeras dirinya seperti itu. Tentu saja, mereka langsung lupa bahwa Yao Yao Allah yang memulai ini. Mereka tidak dapat menemukan kesalahan dengan Dewi Sempurna yang tanpa pamrih membuat pil naga leluhur untuk mereka. Zhou Yuan yang jelas-jelas memimpin Dewi mereka yang sempurna, menyebabkan dia membuat keputusan yang kacau balau. Betapa menjijikkannya dia, Sein Lu Liu dengan acuh-ta-acuh berkata, yang berdaulat tertinggi Chang Yuan, bahkan jika Su Bei Yan mungkin tidak memenuhi standar, dia telah bekerja keras selama dua tahun terakhir. Bukankah sedikit terlalu tidak masuk akal untuk secara acak menemukan alasan untuk menggantikannya? Jika Anda tidak menjelaskan ini dengan benar kepada saya, saya akan memberitahu dua tuannya yang lain. Meskipun kami mungkin tidak berpengalaman atau sekuat Anda, saya percaya seseorang di Kuil Omega akan mendengarkan kami. Chang Yuan sedikit mengernyit, tepat saat dia akan berbicara, Yao Yao memotong, Su Bei Yan telah dibayar untuk jasanya dalam pil naga leluhur. Apalagi jumlahnya cukup besar, karenanya, dia tidak membantu secara gratis. Selain itu, saya bertanggung jawab atas seluruh proses produksi pil dan saya dapat mengganti siapapun yang saya inginkan. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat mengambil alih produksi pil naga leluhur. Wajah Santo Lu Liu berkedut, Semua orang tahu bahwa hanya Yao Yao yang bisa membuat pil naga leluhur. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh tiga penguasa utama, apalagi dia. Dewi yang terhormat, kamu, Lu Liu tidak bisa lagi menahan diri dan berkata dengan suara rendah, agak tidak masuk akal. Yao Yao melirik Lu Liu sebelum menarik pandangannya. Saya tidak akan mengulangi ini untuk kedua kalinya. Hanya dengan bantuan Zhou Yuan, produksi pil naga leluhur akan mencapai hasil maksimal. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda bodoh karena tidak percaya dan saya tidak tertarik untuk menjelaskannya. Jika kalian terus menekan masalah ini, aku akan menghentikan produksi pil naga leluhur. Setelah meninggalkan kata-kata terakhir ini, dia mulai berjalan menuju Aula Alkimia besar. Sekitarnya sunyi. Semua orang dikejutkan oleh dominasi dingin Yao Yao. Banyak ahli nascensos dan domain hukum saling memandang dengan panik. Jika All Heavens City tidak lagi memproduksi pil naga leluhur, tempat ini akan kehilangan artinya. Lu Liu juga tidak pernah membayangkan bahwa Yao Yao akan sepenuhnya mengabaikan segalanya. Mulutnya membuka dan menutup berulang kali, tidak berani berbicara untuk sementara waktu. Tiga ahli Sein lainnya memelototinya. Apakah orang tua ini mengira Yao Yao adalah orang biasa? Dia adalah eksistensi divine yang pada dasarnya apatis, namun Anda masih berani menantangnya. Jika dia marah dan memutuskan untuk berhenti, dapatkah Anda memikul tanggung jawab? Lu Liu merasa agak malu di bawah tatapan mereka dan hanya bisa menutup mulutnya dengan kesal. Baru sekarang dia menyadari bahwa meskipun aturan dunia ini berlaku untuk orang lain dan bahkan para ahli Sein seperti mereka, aturan seperti itu tidak berguna bagi Dewa Ketiga. Tiga ahli Sein lainnya bertukar pandang sebelum melihat ke arah penguasa tertinggi Chang Yuan, berharap dia bisa menengahi. Chang Yuan tak berdaya menggelengkan kepalanya, merasa agak sedih. Jika itu adalah masa lalu, kata-katanya mungkin memiliki beberapa efek, tetapi karena kedivinian Yao Yao terus terbangun, dia tidak lagi mendengarkannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat ke arah Zhou Yuan. Dia kemungkinan satu-satunya orang yang tersisa yang bisa meyakinkan Yao Yao. Zhou Yuan dengan lembut menghela nafas di dalam. Tentu saja memuaskan bagi Yao Yao untuk melakukan ini, tetapi itu juga akan menarik banyak perbedaan pendapat. Yao Yao mungkin tidak peduli tentang hal-hal seperti itu, tetapi dia tidak ingin dia menjadi pusat perbedaan pendapat seperti itu. Oleh karena itu, dia dengan cepat berjalan ke depan dan meraih tangan Yao Yao, menyebabkan banyak mata melebar. Dia menoleh dan tersenyum pada kerumunan. Kami menyambut semua orang untuk datang mengamati sesi produksi pil naga leluhur berikutnya. Jika output jatuh karena saya, saya akan secara sukarela mengundurkan diri dari posisi ini. Setelah berbicara, dia menarik Yao Yao ke aula alkimia besar dan pintunya bergemuruh tertutup, memotong semua tatapan yang menonton. Di luar aula, semua orang saling memandang. Mereka hanya bisa tertawa getir sebelum berhamburan. Hanya Su Bei Yan yang tetap berdiri di depan aula, tidak lagi menyembunyikan kemarahannya. Adegan Zhou Yuan menarik tangan Yao Yao membuat hatinya sedikit tertusuk. Lu Liu memandang murid yang dibanggakannya dan berkata, ada banyak ikan di laut. Meskipun yang ini luar biasa, dia mungkin tidak cocok. Pada akhirnya, Anda mungkin hanya menyakiti diri sendiri. Su Bei Yan menatap pintu yang tertutup dalam keheningan untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan berkata, aku tidak akan menyerah. Saya lebih baik dari Zhou Yuan dalam setiap aspek dan tidak masuk akal bagi saya untuk kalah darinya. Dia baru saja bertemu dengannya sebelumnya. Dia membungkuk ke arah Lu Liu dan berbalik untuk pergi dengan desir lengan bajunya. Ketika hari itu tiba, dia pasti akan berada di sini untuk menonton. Dia ingin melihat atas dasar apa Zhou Yuan, yang baru saja maju ke tahap al-roamer, lebih berkualitas darinya. 1290. Pintu yang tertutup rapat menutup kebisingan luar, menciptakan suasana hening. Membawa tuntun, Yao Yao dengan santai duduk di tangga, tangannya yang ramping mengacak-acak kepala tuntun yang berbulu sebelum menarik telinganya ke berbagai bentuk. Wajahnya yang dingin dan cantik masih tanpa emosi, tetapi Zhou Yuan bisa merasakan bahwa dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia berjalan mendekat, duduk di sampingnya dan meletakkan tangannya di tangannya sendiri. Dia tidak berbicara, diam-diam menemaninya. Yao Yao membungku, meletakkan wajahnya di bahu Zhou Yuan. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berkata dengan suara lembut, sementara Anda dan tuntun tidak ada, saya merasa diri saya menjadi semakin tidak manusiawi dan sepertinya saya tidak terlalu peduli lagi. Apakah kamu tahu bahwa aku bahkan mulai menjauh dari kakek Hei? Aku jelas tidak menginginkannya, tapi aku selalu merasa sedikit terasing saat berhadapan dengannya. Hanya ketika saya melihat Anda dan tuntun, saya akan merasakan emosi, membuat saya merasa bahwa saya masih manusia dan bukan dewa acuh-ta'acuh yang mengawasi manusia. Zhou Yuan memeluk bahu Yao Yao, matanya penuh kelembutan dan celahan diri. Meskipun dia selalu mengejek dirinya sendiri sebagai Raja Surga yang mengandalkan wanitanya, dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia telah berulang kali mengalami pertarungan hampir mati, memungkinkan dirinya untuk terus berkembang, maju dan tumbuh lebih kuat. Dia percaya bahwa suatu hari akan datang ketika dia tidak lagi membutuhkan Yao Yao untuk berdiri di depannya, tetapi malah melindunginya dari semua badai yang menghadang. Sayangnya, dia masih jauh dari mencapai tujuan ini bahkan sampai sekarang. Zhou Yuan dengan lembut berkata, Yao Yao, aku akan selalu ada di sana tidak peduli apa yang terjadi. Tuntun juga menggonggong dengan lembut di lengannya seolah mengatakan itu akan ada di sana juga. Yao Yao tersenyum tipis, jelas merasa sedikit lebih baik. Setelah melihat suasana hatinya membaik, Zhou Yuan tersenyum pahit dan bertanya, Mengapa kamu tiba-tiba ingin aku berpartisipasi dalam produksi pil naga leluhur? Meskipun kata-kata mereka tidak menyenangkan, mereka dibenarkan. Su Bei Yan telah berkoordinasi dengan Anda selama dua tahun dan seharusnya jauh lebih baik dalam memproduksi pil ini. Meskipun dia telah membuat dirinya tampak percaya diri sebelumnya, itu semua hanya akting. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tidak merasa bahwa dia akan lebih baik daripada Su Bei Yan, yang memiliki pengalaman dua tahun. Namun, ada satu hal yang tulus tentangnya. Jika dia gagal melakukan lebih baik daripada Su Bei Yan, dia tidak akan tanpa malu-malu memegang peran itu karena itu hanya akan menarik kemarahan mayoritas dan tidak akan sepadan. Yao Yao menjawab, saya tidak suka Su Bei Yan itu. Saya secara alami menyadari niatnya selama dua tahun terakhir ini, dan meskipun penampilannya memadai, saya benar-benar sedikit bosan dengannya. Dia terus memainkan serulingnya di luar setiap kali saya menginginkan kedamaian dan ketenangan. Jika saya tidak memiliki rasionalitas yang tersisa, saya pasti sudah membuatnya menghilang. Zhou Yuan mulai berkeringat. Dia benar-benar merasa bahwa Su Bei Yan adalah tingkat atas dalam setiap aspek, tetapi Yao Yao jelas seseorang yang tidak dapat diukur dengan akal sehat. Oleh karena itu, dia dengan lemah berkata, Yao Yao, jika aku bertemu denganmu sekarang, aku merasa bahwa aku akan terbunuh berkali-kali untuk semua hal yang aku lakukan padamu di masa lalu. Yao Yao memutar matanya ke arahnya, tidak banyak bagaimana jika di dunia ini. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kamu akan dibayar tinggi karena membantuku dalam produksi pil naga leluhur. Selama kami berhasil, Anda akan mendapatkan beberapa pil setiap bulan. Anda bisa mengatakan bahwa saya berjuang untuk keuntungan Anda, karena pil naga leluhur adalah barang bagus yang pasti Anda perlukan mulai sekarang dan seterusnya. Pakar Nas Censos dan domain hukum lainnya kemungkinan perlu melakukan beberapa perjalanan ke Medan Perang Luar Angkasa untuk mendapatkan beberapa pil naga leluhur dan mempertaruhkan nyawa mereka berkali-kali. Faktanya, All Heavens City memperkirakan setidaknya satu korban setiap misi. Dari sini, orang bisa melihat betapa mahalnya untuk mendapatkan pil naga leluhur. Dibandingkan dengan mempertaruhkan hidup seseorang untuk menemukan fragment kehendak naga leluhur, membantu dalam memproduksi pil naga leluhur tidak diragukan lagi merupakan pekerjaan yang nyaman. Zou Yuan tersentuh. Dia secara emosional menatap Yao Yao dan berkata, Kamu sangat baik padaku, bagaimana lagi aku bisa membalasmu selain dengan tubuhku. Sudut bibir Yao Yao melengkung ke bawah saat dia mengangkat tuntun. Saya pikir Anda bisa memberikan tubuh Anda untuk itu sebagai gantinya. Tuntun awalnya menikmati dirinya sendiri di pangkuan Yao Yao. Ketika tiba-tiba diangkat ke wajah Zou Yuan, itu menunjukkan ekspresi yang sangat menghina saat ekornya dengan kejam mencambuk wajahnya. Zou Yuan menundukkan kepalanya ke samping untuk menghindari serangan saat dia memelototi Tuntun. Orang ini sangat tidak bijaksana, mengapa itu mengganggu waktu romantis mereka? Yao Yao mengulurkan tangannya ke udara dan meregangkan, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang hampir sempurna. Segera setelah itu, dia dengan malas berkata, Semua yang saya katakan sebelumnya adalah benar, termasuk bagian yang akan Anda lakukan lebih baik daripada Su Bei Yan. Zou Yuan terkejut, Apakah aku benar-benar lebih cocok darinya? Yao Yao berkata, bagian tersulit dari membuat pil adalah menjinakkan kehendak naga leluhur. Mereka mengatakan bahwa saya satu-satunya yang bisa melakukannya, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Matanya yang cerah menatap lurus ke arah Zou Yuan. Kamu juga bisa. Saya. Hati Zou Yuan bergetar. Menurut Master Chang Yuan, ini adalah sesuatu yang bahkan tiga penguasa utama tidak dapat melakukannya. Yao Yao hanya bisa melakukannya karena dia lahir dari wasiat naga leluhur dan dianggap sebagai putri naga leluhur, tapi dia matanya tiba-tiba berkilat, Apakah itu karena kitab suci naga leluhur? Yao Yao mengangguk lemah, kamu tidak terlalu bodoh. Karena kitab suci naga leluhur, wasiat naga leluhur akan memiliki perlawanan yang jauh lebih rendah terhadapmu. Tentu saja, jika Anda tidak dapat memurnikan naga leluhur karena Anda tidak cukup kuat. Namun, saya akan menjadi kekuatan utama sementara Anda akan mendukung saya untuk meringankan beban saya. Dengan kombinasi ini, tingkat keberhasilan dan hasil kami secara alami tidak akan ada bandingannya dengan sebelumnya. Yao Yao dengan acuh tak acuh melanjutkan, yang lain benar-benar tidak berguna, termasuk Su Bei Yan. Selama dua tahun terakhir, saya harus menebus kesalahan dan ketidakmampuan mereka berkali-kali. Sejujurnya, 80 persen kesalahan mereka bahwa tingkat keberhasilan dan hasil sangat rendah di masa lalu. Nada suaranya dipenuhi dengan penghinaan terhadap kelompok idiot. Zhou Yuan hanya bisa memaksakan senyum sebelum dia menghela nafas legah. Secara alami akan lebih baik jika dia bisa meningkatkan tingkat keberhasilan dan hasil pil naga leluhur. Kalau tidak, tentu tidak enak jika gagal dan diejek oleh orang lain. Selain itu, dia juga bisa menghentikan gosip sehingga orang tidak akan berpikir Yao Yao hanya bertindak dengan sengaja, meskipun dalam cara tertentu berbicara, dia memiliki hak untuk disengaja. Namun, Zhou Yuan tidak ingin hal seperti itu terjadi, dia lebih suka menanggung semuanya sendiri. Seharusnya ada setengah bulan sampai sesi produksi pil berikutnya. Selama periode ini, Anda akan melakukan yang terbaik untuk membiasakan diri dengan langkah-langkah dan prosesnya. Tentu saja Yao Yao tidak ingin Zhou Yuan gagal dan menjadi bahan tertawaan juga. Meskipun dia bisa mencuci tangannya dari seluruh urusan ini, bagaimana Zhou Yuan bisa melanjutkan di surga jika dia melakukannya? Zhou Yuan menganggup dan menangkupkan tinjunya. Tolong bimbing guruku yang baik hati Yao Yao. Berita Zhou Yuan mengambil alih dari Su Bei Yan segera menyebar ke seluruh kota All Heavens. Itu secara alami menyebabkan keributan. Bagaimanapun, Su Bei Yan telah tampil cukup baik selama dua tahun terakhir. Merupakan perjalanan yang panjang dan sulit untuk mencapai tingkat stabilitas saat ini dan secara bertahap meningkatkan hasil. Tidakkah tiba-tiba menggantikannya menyiangiakan semua pengalaman yang diperoleh dengan susah payah ini. Selain itu, meskipun roh Zhou Yuan telah maju ke tahap al-roamer, dia masih sangat hijau. Sebagai perbandingan, Su Bei Yan perlahan-lahan memperkuat fondasi panggung al-roamernya selama bertahun-tahun, dan kemungkinan jauh lebih baik dalam pengendalian roh daripada Zhou Yuan, bukan. Karena semua alasan ini, hampir tidak ada yang optimis tentang Zhou Yuan yang mengambil alih. Namun, keputusan ini dibuat secara pribadi oleh Sang Dewi, dan bahkan para ahli Sein yang ditempatkan di All Heavens City tidak dapat mengubah apapun. Hal ini membuat banyak orang iri. Sang Dewi jelas sempurna, mengapa dia melakukan hal seperti itu hanya untuk Zhou Yuan? Mungkinkah bahkan Sang Dewi tidak bisa lepas dari belenggu hati? Tapi kenapa orang itu bukan aku? Untungnya, Zhou Yuan agak bijaksana. Dia telah menyatakan bahwa jika tingkat hasil pil tidak melampaui Su Bei Yan di sesi produksi pil berikutnya, dia akan secara sukarela menyerahkan posisinya. Namun, beberapa orang merasa bahwa dia hanya menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri agar tidak kehilangan muka jika semuanya tidak berhasil. Setidaknya dia memiliki sedikit kecerdasan. Namun, dia pada akhirnya terlalu muda dan sombong. Jika dia merasa bahwa dia tidak memenuhi tugas itu, dia seharusnya menolak posisi itu sejak awal. Gagal setelah menyebabkan keributan seperti itu tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri tetapi juga melibatkan Sang Dewi. Karena masalah ini, suasana kegembiraan menyelimuti All Heavens City. Tim yang kembali dari misi mereka menunda misi berikutnya, berniat untuk menyaksikan secara pribadi hasil sesi produksi pil berikutnya. Bagaimanapun, itu adalah masalah yang sangat memengaruhi minat mereka. Sementara All Heavens City disibukkan dengan masalah ini, aktor utama, Zhou Yuan memulai sesi menjejalkan pil naga leluhur di bawah pengawasan Yao Yao. 13 ahli domain hukum akan memberikan pasokan Genesis Qi secara berkelanjutan sebagai bahan bakar selama proses. Sebagai asisten saya, tugas utama Anda adalah mengontrol Genesis Qi mereka dan menyesuaikan output sesuai dengan apa yang saya butuhkan untuk menyempurnakan bahan utama, naga leluhur akan terfragmentasi. Di halaman yang damai dan terpencil, Yao Yao duduk dengan elegan di bangku di dalam pavilion batu. Tuntun tidur dengan kakinya yang panjang seperti anjing kecil, sementara dia membelai bulunya dan menjelaskan kepada Zhou Yuan, yang duduk di atas batu yang cukup besar di depannya. Tidak percaya itu membutuhkan pasokan Genesis Qi dari 13 ahli domain hukum, Zhou Yuan kagum. Pil naga leluhur memang luar biasa. Hanya susunan untuk penyediaan Genesis Qi saja adalah sesuatu yang tidak dapat dipenuhi oleh seluruh wilayah Tian Yuan. Itu tidak akan mudah. Ekspresi Zhou Yuan berubah serius. Genesis Qi dari 13 ahli domain hukum sangat luar biasa. Untuk mengarahkan dan mengendalikan jumlah yang begitu besar jelas bukan tugas yang mudah. Meskipun itu salah satu aspek yang lebih sulit, itu bukan yang paling bermasalah. Lagipula, ini bukan pertarungan dan para ahli domain hukum tidak akan dengan sengaja melawan Anda. Oleh karena itu, roh tahap al-roamer Anda harus dapat mencapainya setelah beberapa pelatihan. Suara Yao Yao yang keluar terdengar, proses alkimia bersama adalah bagian yang paling merepotkan. Sebagai asisten saya, Anda harus menyadari setiap perubahan dalam kuali alkimia dan mengirimkan setiap gelombang Genesis Qi ke lokasi yang tepat pada waktu yang tepat. Su Bei yang tidak dapat memahami ritme ini selama tahun pertamanya, yang menyebabkan banyak kegagalan. Ketika kegagalan menumpuk, dia secara bertahap berhasil memahami ritme, tetapi masih tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Karenanya mengapa hasilnya tidak pernah tinggi? Zhou Yuan menganggup dengan ekspresi serius di wajahnya. Ini memang bagian yang sangat merepotkan. Dia harus membimbing Genesis Qi dari 13 ahli domain hukum sambil memperhatikan ritme Yao Yao. Sedikit kesalahan di antaranya akan mempengaruhi hasil akhir. Namun, sepertinya tidak ada jalan pintas. Satu-satunya metode yang bisa dia lihat adalah perlahan-lahan memahami ritme melalui coba-coba. Masalahnya adalah dia tidak punya banyak waktu. Kapan sesi berikutnya? Tanya Zhou Yuan. All Heavens City melakukan dua sesi dalam sebulan. Yang berikutnya harus dalam waktu setengah bulan. Zhou Yuan mengernyit. Bahkan Su Bei yang membutuhkan waktu satu tahun untuk membiasakan diri dengan ritme, bukankah terlalu sulit baginya untuk melakukannya dalam waktu setengah bulan? Setelah melihat ekspresinya, sudut mulut Yao Yao melengkung ke atas. Sejujurnya, bagian ini akan menjadi yang paling mudah untukmu. Mengapa? Zhou Yuan tercengang. Yao Yao meletakkan tangannya di dagunya, matanya yang jernih tampak tersenyum geli. Karena aku dapat menempatkan sedikit keinginanku dalam rohmu sehingga kita dapat berbagi indera kita sampai batas tertentu. Anda akan dengan mudah dapat mengetahui tahap proses mana yang sedang kami jalani dan apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya. Zhou Yuan tercengang. Mereka bisa melakukan ini. Bukankah ini pada dasarnya ujian buku terbuka? Su Bei yang sedang menjalani ujian buku tertutup sementara dia menjalani ujian buku terbuka. Kamu, Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi dengan canggung menggaruk kepalanya. Yao Yao jelas sudah punya solusi untuk masalah terbesar, ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Su Bei yang mengalami satu tahun kegagalan. Mengapa kamu tidak menggunakan metode ini untuk Su Bei yang? Yao Yao melirik Zhou Yuan dan menjawab, mengapa aku harus berbagi perasaan dengannya? Nada suaranya agak dingin, sepertinya mirip dengan sikap sombong seorang gadis remaja. Namun, Zhou Yuan mengerti bahwa itu karena kedivinean di tubuhnya yang membuatnya belajar lebih banyak untuk menjadi apatis. Meskipun dia telah setuju untuk memproduksi pil naga leluhur, dia tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak. Selain itu, perpaduan dengan roh dan berbagi indera ini merupakan hubungan yang agak unik. Yao Yao bersedia terlibat di dalamnya dengan Zhou Yuan, tetapi dia tidak mungkin melakukan hal yang sama dengan Su Bei yang, bahkan jika harganya tidak dapat menghasilkan pil dengan baik selama hampir satu tahun. Zhou Yuan menganggup dan tersenyum. Dengan kata lain, saya hanya perlu fokus untuk membimbing dan mengendalikan Genesis Qi dari 13 ahli domain hukum. Yao Yao menganggup lemah. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke udara. Gemuruh. Lingkungan Zhou Yuan segera berubah saat 13 aliran besar Genesis Qi melonjak keluar, mengalir dan mengaum di sekelilingnya seperti naga yang marah. Yao Yao dengan acuh-ta-acuh berkata, Selama setengah bulan ke depan, kamu harus berlatih membimbing 13 Genesis Qi ini dengan rohmu. Ketika Anda dapat menjaga keharmonisan di antara mereka, Anda harus cukup baik. Cahaya gemerlap muncul di antara alis Zhou Yuan saat kekuatan roh yang kuat melonjak keluar seperti air pasang. Kekuatan rohnya tidak terbayangkan dua tahun lalu. Kekuatan roh membanjiri dan mulai berinteraksi dengan 13 aliran Genesis Qi. Kontak awal tidak berhasil. Setiap torrent setara dengan seluruh stok Genesis Qi dari pakar domain hukum. Oleh karena itu, bahkan dengan rohnya di tahap al-roamer, itu masih agak berat. Namun, dia tidak khawatir. Saat ia tumbuh lebih terbiasa, ia yakin memahami ritme masing-masing. Selanjutnya, dia akan dapat menyelaraskan mereka dengan kontrol rohnya sendiri dan secara alami dapat memandu 13 aliran Genesis Qi. Namun, dia meremehkan pelatihan yang telah disiapkan Yao Yao untuknya. Untuk sesi produksi pil berikutnya, kamu juga perlu membantuku dalam menyempurnakan fragment kehendak naga leluhur. Oleh karena itu, Anda dapat memisahkan bagian dari roh Anda sekarang untuk membuat ganda yang akan membiasakan proses pemurnian dengan saya. Sebuah bola kikuning mistik muncul dari tangan Yao Yao, mengeluarkan undulasi kuno dan primitif. Itu adalah untayan kehendak naga leluhur yang sangat lemah. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis. Sekarang setelah rohnya melangkah ke tahap al-roamer, dia dapat memisahkan sebagian darinya untuk menciptakan roh ganda yang akan berbagi indranya dengannya. Namun, memisahkan rohnya pasti akan membagi perhatiannya, membuatnya lebih sulit untuk memandu aliran Genesis Qi. Namun, dia tahu bahwa ini adalah ujian yang telah disiapkan Yao Yao untuknya. Cahaya roh berkedip di antara alisnya saat sosok yang hampir jasmani perlahan bangkit dari dalam, berubah menjadi Zhou Yuan lainnya. Kedua Zhou Yuan saling memandang dan tersenyum. Itu adalah perasaan yang cukup aneh. Roh ganda mendarat di pavilion batu, duduk di depan Yao Yao dan mulai membantunya memperbaiki untayan wasiat naga leluhur. Karena telah memisahkan bagian dari rohnya, Zhou Yuan kehilangan kendali atas aliran Genesis Qi, menyebabkan mereka mengalir dengan kacau. Pada akhirnya, mereka menabrak tubuhnya, meledakannya ke tanah di tengah teriakan alarm. Di pavilion batu, roh Zhou Yuan bergidik ganda, tubuhnya beriak sebelum stabil kembali. Dia melirik sosok tubuh aslinya yang menyedihkan, sebelum kembali ke untayan kehendak naga leluhur. Dengan nafas dalam-dalam, dia menutup matanya dan mulai belajar bagaimana membantu Yao Yao memperbaiki untayan. Yao Yao bertekad untuk meminta Zhou Yuan membantunya, dan tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Dia mungkin tidak peduli dengan orang lain, tetapi Zhou Yuan perlu melakukan yang terbaik karena dia tidak ingin orang lain membicarakannya. Dia berkata pada dirinya sendiri, Zhou Yuan, kamu harus bekerja keras. Sementara Zhou Yuan mulai menyempurnakan pil naga leluhur di bawah bimbingan Yao Yao, di sebuah manor di Gunung All Heavens City, Su Bei Yan, mengenakan jubah warna tinta, duduk dengan anggun di depan seorang gukin. Saat jari-jarinya berkibar di senar, suara yang terdengar manis bergema di pegunungan. Dua pelayan cantik berdiri di belakangnya, menatap penuh kasih pada pria tampan itu. Suaranya santai dan ditarik keluar, tetapi Su Bei Yan tiba-tiba berhenti, memutuskan suara yang menyenangkan. Dia tanpa emosi membanting tangannya, menghancurkan meja batu dan gukin menjadi bubuk. Para pelayan berlutut dan membungkuk. Su Bei Yan mengabaikan mereka dan menoleh ke tempat tertentu di All Heavens City. Di sanalah Yao Yao tinggal dan berita terbaru juga melaporkan bahwa Zhou Yuan tinggal di sana. Memikirkan keduanya hidup bersama membuat Su Bei Yan, yang telah mengolah pikirannya selama bertahun-tahun, menjadi mudah tersinggung. Saya telah bekerja erat dengan Sang Dewi dalam dua tahun terakhir, dan inilah saatnya kita bisa terhubung pada tingkat yang lebih dalam satu sama lain, tetapi Zhou Yuan datang dan menghancurkan semua usaha saya. Dia terlalu menyebalkan. Kemarahan Su Bei Yan naik ke matanya. Dia memiliki hubungan dengan banyak wanita dalam hidupnya sehingga dia tahu dia tidak boleh tidak sabar dengan Dewi, yang memiliki kepribadian yang dingin dan terpisah. Semuanya ada dalam genggamannya tetapi penampilan Zhou Yuan menghancurkan segalanya. Saya tidak berpikir Zhou Yuan akan melakukan lebih baik dari saya dalam menyempurnakan pil naga leluhur, tetapi jika Dewi itu bias, mungkin ada gerakan curang. Wajah Su Bei Yan berubah cemberut. Sang Dewi luar biasa baik dalam identitas maupun kekuatannya. Bahkan jika orang lain mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia bisa saja berbeda. Tetapi ketika dia mengira orang yang dia sukai akan bersusah payah berurusan dengannya untuk pria lain, dia tidak bisa menahan mengerutkan alisnya dan kecemburuan melonjak. Tapi yang membuat Su Bei Yan tak berdaya adalah kecemburuannya tidak bisa menghentikan apapun. Bei Yan, datanglah sebentar, sebuah suara melewati telinganya. Tuan Lu Liu, Su Bei Yan terkejut sesaat, tetapi kemudian segera menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam ruang rahasia. Tetapi dia tidak hanya melihat Saint Lu Liu di sana, tetapi juga dua sosok yang dikenalnya. Tuan Gou Lang, Tuan Du Huo, kenapa kalian semua ada di sini? Su Bei Yan bertanya dengan suara terkejut. Selain Saint Lu Liu ada dua tetua lainnya, satu dengan wajah panjang dan kurus, hidung seperti elang dan mata yang tajam dan dingin. Yang lain mengenakan jubah merah dengan nyala api di matanya. Mereka adalah dua Tuan Su Bei Yan lainnya, Saint Gou Lang dan Saint Du Huo. Lu Liu mengirim pesan kepada kami untuk datang dan memberi tahu kami bahwa murid kami yang berharga sedang diganggu, kata Saint Gou Lang sambil tersenyum. Kami sudah tahu tentang detailnya. Ini memang tidak adil. Anda telah bekerja keras selama dua tahun untuk memperbaiki pil naga leluhur tetapi mereka menyingkirkan Anda tanpa alasan yang baik. Tidak hanya tidak masuk akal, mereka juga tidak memberi kami wajah, kata Saint Du Huo dengan kesal. Saint Lu Liu berkata sambil tersenyum, dia adalah Dewi, Dewa ketiga, mengapa dia memberikan wajah kepada tiga orang suci Lotus satu. Apalagi kita, dia bahkan tidak akan memperhatikan tiga penguasa utama. Saint Gou Lang berkata, Dewa itu tinggi dan perkasa dan memandang rendah semua makhluk hidup. Mereka tidak bisa dipercaya, itu akan menjadi bencana besar bagi semua surga jika dia memiliki niat jahat. Saint Du Huo mengangguk setuju. Omong-omong, aku masih menyalahkan Chang Yuan karena mencuri batu dewa yang melahirkan Dewa ketiga. Jika kita telah memurnikan batu dewa, bahkan mungkin tidak ada dewa sejati dalam ras manusia kita dan kita tidak perlu khawatir, tentang, kan? Ketiganya setuju untuk memperbaiki batu suci di Kuil Omega, yang merupakan sikap yang berlawanan dengan Chang Yuan. Namun, Chang Yuan mencuri batu divine dan membiarkannya melahirkan Dewa ketiga. Setelah itu, karena situasinya sudah diputuskan, mereka hanya bisa menghentikan pemukulan drum mereka dan menerimanya. Bagaimanapun, Dewa ketiga sudah lahir dan mereka hanya akan membuat marah Dewa ketiga. Semua surga juga harus menghadapi musuh kuat lainnya selain Dewa Suci. Kuil Omega juga tidak mengizinkan mereka melakukannya. Saint Lu Liu menggelengkan kepalanya, berkata, apa gunanya mengatakan hal seperti itu sekarang? Kita harus memikirkan Baian sebagai gantinya. Kami telah bekerja sangat keras untuk memberinya posisi untuk membantu menyempurnakan pil naga leluhur. Dia bisa mendapatkan banyak pil naga leluhur, yang sangat dia butuhkan untuk mempersiapkannya untuk segera menyerang tahap Saint. Pil naga leluhur sangat langka dan telah menjadi objek yang paling dicari di seluruh surga. Fakta bahwa bahkan orang suci tidak bisa terlibat dalam mempersiapkan pil naga leluhur berkontribusi pada kelangkaannya. Banyak orang dengan spirit di Al-Roaming telah berjuang untuk tugas membantu Yao Yao memperbaiki pil naga leluhur tetapi peran itu mendarat di Su Bayan pada akhirnya karena dia tidak hanya berbakat, dia mendapat dukungan dan rekomendasi dari tiga orang suci. Sumber baru lahir dan ahli domain hukum di All Heavens City bisa disebut elit dari para elit, jadi bagaimana orang tanpa latar belakang yang kuat diberikan tugas yang begitu menyenangkan? Huh, kita tidak bisa membiarkan orang lain memiliki posisi itu, kata Saint Gow Lang. Saint Duhuo berkata, Zhou Yuan hanya berada di tahap Al-Roaming untuk waktu yang singkat. Dia jauh lebih rendah dari Bei Yan dalam hal kemampuan namun, Sang Dewi memiliki kekuatan luar biasa dan dapat membantu Zhou Yuan jika dia mau. Jadi karena Sang Dewi tidak adil terlebih dahulu, dia tidak bisa menyalahkan kita karena menggunakan gerakan curang. Saint Duhuo tersenyum dan kemudian menarik sehelai rambut. Rambutnya menyala dengan api hijau, dan jika dilihat lebih dekat, sepertinya tertulis dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya. Lu Liu dan Gow Lang menjentikkan jari mereka dan menanamkan kekuatan agung ke helai rambut itu. Api hijau menyebar dan rambut berangsur-angsur menjadi transparan sebelum menghilang sepenuhnya dari dunia. Duhuo menyerahkan sehelai rambut tak terlihat kepada Su Bei Yan, berkata, seharusnya ada seseorang yang Anda kenal di antara 13 ahli domain hukum yang membantu menyempurnakan pil naga leluhur. Bertemu dengan satu nanti dan diam-diam mengaktifkan ini. Itu akan memasuki tubuh mereka tanpa ada yang menyadarinya. Helai rambut ini tidak memiliki kemampuan lain selain membuat seseorang kehilangan kendali atas Genesis Qi untuk sesaat. Ketika saya mengaktifkannya saat pil naga leluhur sedang disempurnakan, Genesis Qi dari 13 ahli domain hukum akan terganggu. Teknik ini sangat rahasia dan tidak ada yang bisa mendeteksinya karena diaktifkan menggunakan kekuatan gabungan kami. Tampaknya bagi orang lain bahwa Zhou Yuan tidak cukup kuat untuk mengendalikan Genesis Qi dari 13 ahli domain hukum dan menyebabkan kegagalan dalam pemurnian pil. Setelah kegagalannya, dia akan terlalu malu untuk mempertahankan posisi ini lagi. Su Bei Yan tampak sedikit ragu saat menatap benda tak kasat mata di tangan Du Huo. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak akan peduli dengan hal-hal sepele. Zhou Yuan jelas tidak sebaik Anda, namun dia menggantikan Anda. Juga, Anda harus ingat bahwa sampai hari Anda menjadi Sein, semuanya hanyalah kekosongan, dan hanya setelah melangkah ke tahap Sein Anda dapat mencapai apa yang diinginkan hati Anda. Anda membutuhkan pil naga leluhur, Anda tidak bisa kehilangan kesempatan ini, bujuk Sein Du Huo. Mata Su Bei Yan menjadi dingin, dan dia segera mengangguk. Kemudian, dia dengan hormat mengulurkan tangan untuk mengambil sehelai rambut. Saya akan mendengarkan ajaran guru. Apa yang dia lakukan bukan untuk keinginan egois tetapi untuk memperbaiki lebih banyak pil naga leluhur. Ini adalah masalah besar yang menyangkut dan akan menguntungkan semua surga. Zhou Yuan terlalu egois untuk menggantikannya menggunakan koneksi. Zhou Yuan, saya lebih memenuhi syarat dari Anda untuk posisi itu. Su Bei Yan memasang ekspresi yang dalam. Posisi membantu Dewi dalam menyempurnakan pil naga leluhur dan posisi di samping Dewi. Setengah bulan berlalu dalam biruk pikup kota All Heavens, Aula alkimia besar sangat ramai hari itu. Lampu terus-menerus menyala di luar Aula saat siluet turun, semua memancarkan gelombang Genesis Qi yang kuat. Setiap orang yang hadir dianggap sebagai ahli elit di antara sekte dan vaksi di semua surga, lebih dari setengah ahli Naschensos dan ahli domain hukum di semua surga berada di All Heavens City. Ini cukup untuk menunjukkan betapa megahnya kota All Heavens. Panggilan perang semua surga dari Kuil Omega mungkin sebagian bertanggung jawab untuk menarik begitu banyak orang, tetapi bagian lainnya adalah pil naga leluhur. Tahap Naschensos dan tahap domain hukum sudah dianggap sebagai level teratas di semua surga, dan dengan demikian siapapun yang berkultivasi ke level seperti itu dapat dikatakan memiliki bakat, ketangguhan, dan peluang yang luar biasa. Tetapi semakin lama seseorang stagnan di level itu, semakin mereka menyadari betapa sulitnya jalur kultivasi. Banyak yang tidak akan pernah maju lebih jauh meskipun berkultivasi dengan susah payah karena potensi mereka telah habis. Potensi seseorang tergantung pada berbagai faktor, dan potensi juga menentukan keberhasilan akhir seseorang. Mungkin tahap Naschensos dan tahap domain hukum sudah menjadi yang teratas di mata banyak orang, tetapi orang-orang di level itu masih ingin naik lebih tinggi dan melihat pemandangan dari level yang lebih tinggi. Hanya saja banyak orang yang gagal melepaskan diri dari ikatan potensi mereka bahkan setelah menghabiskan kekuatan mereka dan hanya akan mati pada akhirnya. Mereka harus penuh dengan keengganan. Penampilan pil naga leluhur memungkinkan banyak orang yang mandek pada tingkat itu untuk melihat secercah harapan. Pil naga leluhur misterius dan aneh karena dibuat dari roh sisa naga leluhur. Setelah dikonsumsi dan disempurnakan, pil itu akan memiliki manfaat luar biasa pada tahap sumber baru lahir dan tahap domain hukum. Bahkan bisa meningkatkan potensi seseorang dan memungkinkan orang untuk melihat secercah cahaya di depan lagi. Sejak kemunculan pil naga leluhur, kekuatan keseluruhan ahli sumber baru lahir dan ahli domain hukum di semua surga telah ditingkatkan. Yang paling penting, pil naga leluhur tidak memiliki efek samping. Itu hanyalah pil divine yang dikirim surga. Sumber baru lahir yang tak terhitung jumlahnya dan ahli domain hukum berbondong-bondong ke pil naga leluhur. Mereka bahkan rela memasuki kekosongan kekacauan untuk mencari roh sisa naga leluhur dan melawan tim ras suci yang mereka temui. Yao Yao, yang menciptakan pil naga leluhur, bahkan dihormati sebagai seorang Dewi. Harus dikatakan bahwa mereka yang dapat mencapai tahap nascensos dan tahap domain hukum semuanya ditentukan dan berkemauan keras, dan bahkan orang suci biasa tidak dapat menerima penyembahan seperti itu dari mereka. Ini cukup untuk menunjukkan dampak besar yang ditimbulkan oleh penampilan pil naga leluhur pada mereka. Justru karena pil naga leluhur itulah sesi alkimia hari itu menarik begitu banyak perhatian. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus melintas ke alun-alun di luar aula alkimia besar. Di antara mereka ada beberapa tokoh terkenal, dan penampilan mereka secara alami menarik banyak perhatian dan membuat keributan. Apalagi ketika tiga sosok muncul secara bersamaan. Terengah-engah berdesir di seluruh kerumunan dan bahkan beberapa domain hukum memberikan tatapan mereka pada mereka. Tiga sosok, satu pria dan dua wanita, semuanya luar biasa. Pria, berpakaian hitam, tinggi dan ramping dan tidak ada banyak ekspresi di wajahnya yang tampan. Matanya dalam seperti abisal, jurang dan mengirimkan rasa merinding ke tulang punggung seseorang. Kedua wanita itu sama-sama memukau, dan meskipun mereka memiliki temperamen yang berbeda, masing-masing memiliki kelebihan. Wanita di sebelah kiri itu tinggi dan mengenakan gaun merah tua yang menyanjung tubuh lekuknya. Wajahnya sangat cantik dan mata Phoenix-nya tajam dan dingin. Dia memancarkan aura yang membuat orang takut berada di dekatnya. Wanita di sebelah kanan mengenakan gaun pola awan ungu yang melengkapi kulitnya yang putih dan sangat lembut, dan fitur wajahnya halus dan cantik. Meskipun dia terlihat lembut, matanya yang baik mengandung kegigihan yang lebih rendah daripada pria manapun. Penampilan ketiganya menjadi area paling terang di alun-alun karena mereka adalah tiga talenta Hunyuan Heaven, yang baru-baru ini mendapatkan sedikit ketenaran di semua surga. Mereka adalah Zhao Mushen, Wu Yao, dan Su Yuwei. Kekuatan ketiganya telah melonjak dalam dua tahun terakhir, dan pencapaian mereka sangat mengesankan. Mereka telah membunuh banyak ahli rasuqi di medan perang luar angkasa dalam dua tahun dan bahkan para ahli domain hukum sangat mementingkan mereka. Lagi pula, meskipun ketiganya masih hanya pada tahap Naschen Sos, Naschen Sos 9 inci mereka tampaknya tidak menjadi batas dari potensi yang mereka tunjukkan. Tidak ada yang tahu level apa yang akan dicapai oleh Naschen Sos mereka ketika mereka membuka domain hukum di masa depan. Jika mereka bisa mencapai 9,5 inci, mereka bahkan akan membuat para ahli domain hukum iri pada mereka karena fondasi dan potensi mereka menunjukkan harapan untuk menyerang tahap Sein. Secercah harapan itu tidak boleh diremehkan karena mungkin itu adalah celah antara manusia Fana dan Sein. Orang itu telah hilang selama dua tahun. Dia akhirnya menunjukkan dirinya. Zhao Mushen mengabaikan banyak tatapan dan menyilangkan tangannya, mencibir, tapi aku tidak tahu apakah dia bisa mengikuti kita setelah menghilang selama dua tahun. Bahkan jika dia tidak bisa, kita tidak bisa disalahkan karena menggertak yang lemah. Saya harus mendapatkan kembali wajah saya yang hilang saat itu. Su Yuwei meliriknya dan berkata dengan lembut, Ketika Anda kalah dari Yang Mulia, bukankah Anda juga terlihat lebih kuat darinya? Senyum dingin di bibir Zhao Mushen tiba-tiba membeku. Dia memang terlihat lebih kuat dari Zhou Yuan di turnamen 9 wilayah dan dia bahkan tidak menganggap Zhou Yuan sebagai lawan saat itu. Siapa yang mengira dia akan dikalahkan di tangan Zhou Yuan? Bahkan memikirkan itu memalukan bagi Zhao Mushen. Zhao Mushen terdiam beberapa saat dan memutuskan untuk pindah ke topik lain. Orang itu telah menghilang selama dua tahun tetapi dia menciptakan masalah seperti itu segera setelah dia keluar. Pil naga leluhur menyangkut kepentingan banyak ahli sumber baru dan domain hukum di kota All Heavens namun dia masih berani campur tangan. Su Yuwei menjawab dengan tenang, Yang Mulia tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak percaya diri. Sejak dia mengambil alih, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk melakukan lebih baik daripada Zhou Yuan. Zhao Mushen mencibir, kamu benar-benar bodoh. Zhou Yuan menikmati reputasi yang baik bahkan di kota All Heavens dan dia sangat berkontribusi pada penyempurnaan pil naga leluhur dalam dua tahun terakhir. Oleh karena itu, bahkan orang sombong seperti Zhao Mushen tidak berani memandang rendah dirinya. Namun, Su Yuwei hanyalah pendukung buta Zhou Yuan. Su Yuwei biasanya sulit untuk dihadapi, tetapi ketika dia menghadapi masalah apapun yang berhubungan dengan Zhou Yuan, dia tempatnya telah menjadi orang yang bodoh. Su Yuwei tidak peduli dengan ejekan Zhao Mushen dan berkata dengan serius, kalau begitu, apakah Anda ingin bertaruh dengan saya? Mari bertaruh pada pil naga leluhur. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Mushen. Dia jelas tergoda, tetapi dia menekan dirinya sendiri pada akhirnya karena Zhou Yuan terlalu tidak terduga. Lupakan saja, tidak perlu berdebat dengan wanita ini. Dia dengan dingin mendengus dan mengabaikan Su Yuwei. Pil naga leluhur terlalu langka bahkan dia tidak berani menggunakannya sebagai taruhan. Selain itu, dia telah bekerja sama dengan Su Yuwei dan Wu Yao selama dua tahun terakhir. Meskipun mereka tidak sepenuhnya percaya satu sama lain dan bahkan bersekongkol satu sama lain selama dua tahun, mereka masih bekerja bersama karena minat yang sama. Justru karena mereka memiliki rekan satu tim yang dapat mereka andalkan, ketiganya menjadi terkenal dalam dua tahun terakhir. Dia tidak ingin berselisih dengan Su Yuwei karena alasan seperti itu. Sementara keduanya berbicara, Wu Yao hanya menatap aula alkimia besar dengan tatapan dingin, dan ketika wajah yang familiar melintas di benaknya, bulu matanya yang tebal tiba-tiba terkulai. Meskipun sepertinya tidak benar, dia setuju dengan Su Yuwei. Orang itu tidak akan semudah itu untuk disingkirkan. Namun, apakah Zhou Yuan akan lebih baik daripada Su Bei Yan dalam menyempurnakan pil naga leluhur, Wu Yao tidak berpihak pada Su Yuwei atau Zhao Mu Shen. Dia tidak secara membabi buta percaya pada Zhou Yuan, tetapi dia juga tahu tentang potensinya untuk menciptakan keajaiban, jadi, dia hanya diam-diam menonton dan menunggu hasilnya. Boom! Boom! Sementara ketiganya masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda, Boom tiba-tiba bergema dari aula alkimia besar dan pintu yang tertutup perlahan terbuka. Aroma yang kaya meresap ke udara. Aula alkimia besar dibuka. Saat pintu berat ke aula besar perlahan-lahan terbuka, kuali tujuh warna yang luar biasa di tengahnya menarik perhatian semua orang. Tatapan aneh memenuhi mata semua orang ketika melihat kuali warna-warni karena kuali itu luar biasa. Itu disebut kuali pemurnian surgawi tujuh warna, artefak sein tingkat lotus ganda sejati, yang dapat digunakan untuk alkimia, tetapi juga untuk bertahan melawan musuh. Setelah terperangkap di dalam kuali, bahkan orang suci akan kehilangan lapisan kulit mereka, jika tidak mati. Siapapun di bawah panggung sein akan berubah menjadi abu. Saat aula alkimia besar dibuka, ruang di atas aula sedikit terdistorsi dan sosok yang memancarkan kekuatan besar muncul. Itu adalah beberapa orang suci yang mengawasi kota All Heavens. Chang Yuan secara alami ada di antara mereka. Namun yang membuat banyak orang terkejut adalah kehadiran dua orang suci yang tampak asing. Mereka akhirnya mengetahui dari orang lain bahwa mereka adalah dua guru suci Su Bae Yan lainnya. Perubahan seperti itu menggelitik minat banyak penonton. Dua tuan Su Bae Yan lainnya ternyata menerima pesan bahwa Su Bae Yan digantikan dan datang ke kota All Heavens untuk mendukungnya. Meskipun ketiga tuannya semuanya hanya pada tahap sein lotus satu, kekuatan gabungan dari ketiganya bisa menghadapi Chang Yuan, yang merupakan sein lotus ganda. Banyak orang saling bertukar pandang karena mereka merasa bahwa pemurnian pil hari itu tidak akan sesederhana itu. Keributan pecah di sisi lain alun-alun. Semua orang mengalihkan pandangan mereka untuk melihat Su Bae Yan berjalan santai melintasi alun-alun. Penampilan luar Su Bae Yan sangat mengagumkan. Tidak hanya dia tampan dan memancarkan sikap yang luar biasa, banyak pakar domain hukum menyambutnya di sepanjang jalan. Tampaknya gengsi dan koneksinya sangat hebat. Dia segera menjadi fokus di alun-alun. Saudara Su, bantuan Anda dalam menyempurnakan pil naga leluhur mutlak diperlukan. Kami bergantung padamu untuk pil naga leluhur kami. Ya, jangan khawatir, Saudara Su. Anda akan mendapatkan posisi itu setelah hari ini. Meskipun Zhou Yuan memiliki potensi, dia terlalu tidak berpengalaman. Mungkin dia akan memahami kesulitannya setelah dia mencoba membantu dalam pemurnian pil naga leluhur. Jika dia pintar, dia akan tahu untuk berhenti. Koma-koma. Banyak orang di sekitar menyatakan niat baik terhadap Su Bei Yan. Lagi pula, tidak hanya dia sangat kuat, dia juga memiliki latar belakang yang kuat, telah membantu memperbaiki pil naga leluhur di masa lalu dan memiliki hubungan yang kuat dengan banyak orang. Oleh karena itu, Su Bei Yan jelas merupakan salah satu orang yang paling mempesona di All Heavens City, tempat di mana hanya para ahli elit yang berkumpul. Sebagai tanggapan, Su Bei Yan hanya memberikan sedikit senyum yang terasa seperti embusan angin musim semi. Sikapnya yang sopan dan sederhana semakin memperdalam pendapat baik semua orang tentang dirinya. Setelah menanggapi kerumunan, Su Bei Yan mengalihkan pandangannya ke aula alkimia besar, cahaya samar berkedip di kedalaman matanya. Sementara suasana di alun-alun semakin berdengung, pintu samping aula alkimia besar perlahan didorong terbuka dan dua sosok melangkah keluar. Pintu masuk kedua sosok itu benar-benar memicu suasana di sekitar alun-alun. Dewi, kami akhirnya bisa melihat kecantikan Dewi yang luar biasa lagi. Ketika banyak orang menatap sosok cantik itu, mata mereka berkobar dengan kegembiraan dan antusiasme. Reputasi Yao Yao di kota All Heavens telah meroket ke puncaknya dalam dua tahun terakhir. Sementara banyak orang menatap Yao Yao dengan tatapan fanatik, mau tak mau mereka melirik sosok muda di sampingnya. Tapi emosi dalam tatapan itu rumit, ada rasa ingin tahu, kecemburuan, dan juga penghinaan. Tapi itu normal karena tidak ada yang bisa mendekati Yao Yao dalam dua tahun terakhir karena kepribadiannya yang dingin dan terpisah. Sulit bahkan bagi orang suci di kota All Heavens untuk mendekatinya, tetapi dia memiliki hubungan yang sama sekali berbeda dengan Zhou Yuan saat Zhou Yuan muncul. Sulit bagi yang lain untuk tidak merasakan kecemburuan dan kebencian terhadap Zhou Yuan. Seolah olah Yao Yao tidak bisa melihat beberapa tatapan fanatik, dia menganggup pada Zhou Yuan dan dengan santai naik ke kursi utama, platform batu giyok putih. Zhou Yuan mengarahkan pandangannya keseberang dan tidak bisa menahan untuk menamparkan bibirnya dimanapun tatapannya berada karena dia bisa merasakan gelombang Genesis Qi yang kuat. Mayoritas ahlinas Censos dan domain hukum di semua surga telah berkumpul di kota All Heavens. Jika ras suci menyerang, semua surga akan menderita kerusakan yang signifikan. Untungnya, orang suci menjaga kota All Heavens, memblokir semua persepsi dan menyembunyikan kota dalam kekacauan, sehingga mustahil bagi ras suci untuk menyimpulkan lokasinya. Saat Zhou Yuan mengalihkan pandangannya, dia terkejut sejenak karena dia melihat Wu Yao, Su Yue dan Zhao Mushen. Su Yue tersenyum cerah ketika tatapan mereka bertemu, dan matanya yang indah dipenuhi dengan dorongan dan dukungan. Wu Yao segera menarik pandangannya dan berdiri dengan bangga seperti burung Phoenix. Tatapan Zhao Mushen adalah ruminatif dan dengan sedikit provokasi. Zhou Yuan tersenyum dan menarik pandangannya. Ketiganya menarik membentuk tim kecil. Bagaimanapun, Zhao Mushen telah berusaha untuk melahap berkah kedua gadis itu di turnamen sembilan wilayah namun mereka tiba-tiba bekerja sama. Dari sini jelas betapa berbahayanya melawan ras suci di medan Perang Luar Angkasa karena ketiganya harus berkompromis satu sama lain. Dengan sedikit gerakan, Zhou Yuan menghilang dan muncul kembali di platform batu di sisi kanan bawah Yao Yao. Dia melirik sekilas dan melihat tiga belas sosok duduk bersila di sekitar kuali pil tujuh warna, masing-masing memancarkan Genesis Qi yang kuat yang menyebabkan ruang di sekitarnya berubah. Mereka tepatnya adalah tiga belas ahli domain hukum yang akan menyediakan Genesis Qi untuk penyempurnaan pil naga leluhur. Tatapan tiga belas ahli domain hukum sedang mengamati Zhou Yuan, dan Zhou Yuan bisa merasakan keraguan besar dari tatapan itu. Jelas bahwa setidaknya setengah dari orang-orang di kota All Heavens tidak setuju dengan dia menggantikan Su Bei Yan. Tapi tidak ada banyak riak emosi di wajah Zhou Yuan ketika dia melihat tatapan skeptis itu. Dia tahu bahwa dia harus mempertahankan keadaan pikiran yang normal. Su Bei Yan telah melakukannya dengan cukup baik dalam menyempurnakan pil naga leluhur dan penggantinya yang tiba-tiba secara alami membangkitkan kemarahan. Namun, sebagian besar keraguan itu muncul karena mereka mengkhawatirkan kepentingan mereka sendiri. Selama Zhou Yuan bisa membuktikan dirinya, semua keraguan itu akan hilang. Pada saat itu, tidak ada yang akan sedikitpun tidak senang dengan Zhou Yuan yang mengambil posisi asisten kecuali Su Bei Yan dan yang terkait dengannya. Saat pikiran mengalir di benaknya, Zhou Yuan dengan tenang duduk di platform batu. Para orang suci yang dipimpin oleh Chang Yuan juga duduk di atas aula di Lotus Genesis Ki mereka teir. Saint Lu Liu menatap aula alkimia besar dengan acuh tak acuh dan tiba-tiba tersenyum pada Chang Yuan. Chang Yuan yang berdaulat tertinggi, dengan mencuri batu suci, kamu juga melindunginya selama bertahun-tahun, tetapi sepertinya dia tidak menghargai kebaikanmu. Kedivinian Yao Yao secara bertahap dipulihkan, menyebabkan dia menjadi semakin terpisah. Selain itu, masalah dia menjadi jauh dari Chang Yuan bukanlah rahasia di kalangan orang suci. Tetapi karena Lu Liu tiba-tiba membicarakannya, jelas bahwa dia ingin membuat Chang Yuan merasa tidak nyaman. Chang Yuan melirik Saint Lu Liu dengan acuh tak acuh dan kemudian Saint Go ulang dan Du Huo. Apa yang saya lakukan adalah untuk semua surga. Kamu tahu bahwa pemurnian ancestral Dragon Pill sangat penting bagi kami, jadi mengapa kamu membiarkan muridmu merusaknya? Tanya Santo Du Huo, Chang Yuan menatap sosok Zhou Yuan dan berkata, karena Zhou Yuan akan melakukan yang lebih baik. Tiga orang suci lainnya dengan dingin mencibir. Kami berharap untuk melihat itu. Sementara mereka bertengkar, para orang suci lainnya memilih untuk mempertahankan sikap netral. Bagaimanapun, protagonis dari masalah hari itu adalah Zhou Yuan dan Su Bei Yan, jadi, sebagai master, mustahil bagi mereka untuk tidak menunjukkan kemarahan. Chang Yuan mengakhiri pertengkaran dengan mengayunkan lengan bajunya dan suaranya bergema, semuanya sudah siap. Buka kuali dan mulailah memurnikan Pill. 1295. Boom! Boom! Saat suara perkasa Chang Yuan terdengar, Rune Kuno yang tak terhitung jumlahnya di kuali tujuh warna melepaskan sinar cahaya yang menyilaukan, seolah-olah mereka menjadi hidup dan berenang seperti ikan. Gelombang energi yang tak terlukiskan menyebar dari kuali Pill. Bahkan tiga belas ahli domain hukum merasa tubuh mereka menjadi lebih berat, seolah-olah mereka ditekan dalam beberapa hal. Mereka tidak bisa tidak mengagumi dalam hati pada kekuatan artefak Saint Lotus ganda. Artefak Saint adalah objek paling kuat di semua surga. Bahkan orang suci sejati akan dengan liar berebut benda seperti itu, apalagi ahli domain hukum. Seorang Saint Lotus tunggal dengan artefak Saint Lotus ganda bahkan dapat melawan Saint Lotus ganda, tetapi tentu saja itu hanya jika Saint Lotus ganda tidak memiliki artefak Saint. Namun, sebagian besar objek dengan segel teratai sudah berada di tangan orang suci, dan bahkan jika beberapa sampai ke tangan ahli domain hukum, itu hanya akan menjadi artefak orang suci tanpa segel teratai. Segel Lotus yang disebut adalah segel yang lahir di artefak Saint sebagai hasil dari nutrisi konstan dari kekuatan Saint yang luar biasa. Kekuatan dari artefak Saint seperti itu jauh lebih unggul daripada artefak Saint biasa. Kaca. Saat kuali Pill tujuh warna terbuka, tutupnya perlahan terbelah dan mengungkapkan uap bergulir di dalam dan mulai naik dan keluar dari kuali. Semua orang di luar aula melemparkan tatapan penasaran karena pembukaan kuali menandai awal resmi pemurnian Pill. Yao Yao, yang sedang duduk dengan anggun, mengeluarkan sebotol tanah liat mentah. Meskipun terlihat biasa saja, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan saksama. Botol ini disebut botol tanah liat murni, artefak Saint Lotus ganda. Itu dari kuil omega dan bisa memurnikan semua benda. Yao Yao berencana untuk menggunakannya untuk menekan dan memurnikan ketidakmurnian dalam roh sisa naga leluhur, kotoran itu tidak berasal dari naga leluhur, tetapi karena berada di dunia terlalu lama dan terkorosi oleh berbagai kekuatan. Kekuatan botol tanah liat murni dapat mengembalikannya ke keadaan semula. Fakta bahwa kuil omega memberikan dua artefak Saint Lotus ganda menunjukkan betapa pentingnya pemurnian pil naga leluhur itu. Yao Yao mengangkat tangannya yang cantik dan memiringkan botol tanah liat murni. Raungan naga kuno yang tampaknya telah ada sejak awal dunia bergema di seluruh area, bahkan menyebabkan kekacauan yang kosong bergetar. Ki kuning misterius mengalir keluar dari botol, mengalir ke dalam kuali dalam gumpalan. Nyalakan apinya. Suara dingin Yao Yao bergema seperti mata air pegunungan. Tiga belas ahli domain hukum yang duduk di sekitar kuali semuanya mengenakan ekspresi serius. Mereka melirik Zhou Yuan, menarik pandangan mereka, dan memusatkan pikiran mereka. Kemudian, sejumlah besar Genesis Ki tiba-tiba menyembur keluar dari mereka seperti aliran deras. Genesis Ki yang luas dan perkasa dari tiga belas ahli domain hukum terus-menerus merobek celah ke ruang sekitarnya saat mereka menuangkan ke dalam mulut kuali tujuh warna. Akhirnya, kuali mulai bergetar dengan suara mendengung. Kendalikan apinya. Yao Yao melirik Zhou Yuan dan berbicara dengan sedikit kehangatan dalam suaranya, membuat tiga belas ahli domain hukum tidak bisa membantu tetapi merasa masam. Kapan Sang Dewi pernah berbicara begitu manis kepada mereka? Sementara suasana melankolis mengelilingi mereka, Zhou Yuan menunjukkan ekspresi yang sangat serius karena dia tahu bahwa rintangan pertama dalam pemurnian pil akhirnya datang. Meskipun dia sudah terbiasa dengan proses pemurnian pil dari pelatihan Yao Yao dalam sebulan terakhir, itu adalah pelatihan dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup ketika dia benar-benar di atas panggung. Huh! Untungnya, Zhou Yuan telah bertarung dalam ratusan pertempuran. Dia dengan cepat menenangkan diri dan menstabilkan emosinya. Ketika dia menutup matanya, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari rohnya di antara alisnya, dan kekuatan roh mengalir ke dalam kuali tujuh warna. Tempat di mana kekuatan roh Zhou Yuan memancar tepat di mana Genesis Qi dari tiga belas ahli domain hukum berkumpul di kuali. Kedua kekuatan itu bersentuhan tetapi kekuatan roh Zhou Yuan hampir seketika dibubarkan oleh tiga belas Genesis Qi yang sangat berbeda. Itu adalah kekuatan gabungan dari tiga belas ahli domain hukum. Huh! Keributan segera pecah di kerumunan di alun-alun ketika mereka melihat kekuatan roh Zhou Yuan hampir bubar. Mungkinkah orang ini benar-benar hanya tombak timah yang bersinar seperti perak? Dia tampak mengesankan tetapi tidak berguna. Kakak Su, sepertinya kamu satu-satunya yang bisa mengambil peran penting. Seorang ahli domain hukum tidak bisa tidak berkata kepada Su Bei Yan. Meskipun Su Bei Yan telah membuat beberapa kesalahan ketika dia pertama kali membantu dalam pemurnian pil, dia tidak melakukan separah Zhou Yuan, yang hampir pingsan begitu dia muncul. Yang lain mengangguk, melemparkan pandangan menghina ke arah Zhou Yuan. Orang ini telah menciptakan adegan seperti itu, menyiangiakan sejumlah roh sisa naga leluhur dan membuat begitu banyak orang bermain dengannya. Dia benar-benar memiliki pendapat berlebihan tentang kemampuannya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa pencapaiannya sebelumnya akan memungkinkan dia untuk tetap berada di puncak sepanjang hidupnya? Tapi Su Bei Yan tidak menanggapi. Sebaliknya, dia melihat dengan cemberut karena meskipun kekuatan roh Zhou Yuan meledak pada kontak pertama, dia bisa merasakan bahwa kekuatan roh Zhou Yuan belum sepenuhnya hilang. Zhou Yuan sama sekali tidak memperhatikan suara gemerincing itu. Ekspresinya tetap khusyuk dan cahaya roh di antara alisnya begitu kuat sehingga menyerupai matahari yang terik, terus-menerus mengeluarkan kekuatan roh. Hanya saja kekuatan rohnya tersapu tanpa kecuali. Keributan di alun-alun meningkat. Berbicara secara rasional, tidak jarang melihat orang gagal untuk pertama kalinya. Bahkan Su Bei Yan hanya secara bertahap beradaptasi dengan pemurnian pil setelah beberapa kali gagal. Tapi situasinya sekarang berbeda, Zhou Yuan tiba-tiba muncul dan menggantikan Su Bei Yan. Oleh karena itu, semua orang merasa bahwa Zhou Yuan setidaknya harus memiliki kemampuan untuk tiba-tiba muncul dan mengambil posisi orang lain. Banyak orang memiliki harapan tinggi terhadap Zhou Yuan, tetapi Zhou Yuan sepertinya akan segera gagal. Jadi banyak orang tidak bisa menerima perbedaan yang begitu besar. Bagaimanapun, dia membuang-buang bahan berharga yang telah mereka perjuangkan dengan hidup mereka. Tetapi sementara semua orang berteriak-teriak, mereka gagal memperhatikan bahwa para orang suci yang duduk tinggi di atas semuanya menatap diam-diam ke kuali pil. Tiga orang suci, Lu Liu, Go Lang, dan Du Huo semua mengerutkan alis mereka karena mereka juga dapat dengan jelas melihat banyak perubahan yang terjadi di dalam kuali pil dengan kemampuan orang suci mereka. Mereka melihat bahwa kekuatan roh Zhou Yuan tidak benar-benar hancur, tetapi terus-menerus tersebar dan bergabung menjadi 13 Genesis Qi. Ini menunjukkan keyakinannya yang luar biasa pada kekuatan rohnya karena Genesis Qi memiliki kekuatan alami untuk menimbulkan korosi pada zat asing. Zhou Yuan hanya akan melakukannya karena dia merasa bahwa kekuatan rohnya cukup kuat untuk menahan kemampuan naluriah Genesis Qi. Seiring berjalannya waktu, gelombang kekuatan roh terus-menerus menyerbu 13 kejadian Qi dan Zhou Yuan dapat segera menekan ke 13 kejadian Qi dengan kekuatan yang menggelegar. Lu Liu dan yang lainnya saling bertukar pandang dan wajah mereka berubah sedikit cemberut. Mereka meremehkan Zhou Yuan. Ketiganya tidak terlihat terlalu senang, tetapi ada senyum di wajah Chang Yuan. Kekuatan roh Zhou Yuan lebih halus dan lebih tangguh dari yang dia kira. Roh Zhou Yuan sepertinya tidak baru saja mencapai tahap al-roaming. Zhou Yuan pasti memiliki panen yang lebih besar dari yang dia bayangkan dalam dua tahun terakhir. Dia harus bisa melewati rintangan pertama dalam menyempurnakan pil naga leluhur. Sementara beberapa orang suci sedang merenung, Zhou Yuan tiba-tiba membuka matanya dan tatapannya menembus kuali pil. Dia tiba-tiba melipat tangannya. Rohnya di antara alisnya meledak. Semua kekuatan rohnya dimobilisasi. 13 genesis ki yang berbeda bergegas di dalam kuali seperti naga yang marah tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, 13 sinar cahaya roh keluar dan melingkari kepala naga seperti rantai. Kekuatan roh dengan cepat berkumpul di atas 13 genesis ki yang berbeda sebelum berubah menjadi penampakan roh, yang merupakan kemiripan sempurna dari Zhou Yuan. Zhou Yuan dengan erat menggenggam 13 sinar cahaya roh dan tiba-tiba mengguncangnya. 13 naga genesis ki yang marah secara bertahap menjadi tenang. Senyum lega muncul di wajah penampakan roh. Keributan di alun-alun tiba-tiba berhenti. Zhou Yuan telah berhasil memanipulasi 13 genesis ki yang berbeda. Kejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam melintas di setiap wajah. Lingkungan Su Bei Yan juga menjadi sunyi. Mereka yang memandang rendah Zhou Yuan sebelumnya tiba-tiba kehilangan kata-kata. Meskipun Su Bei Yan tersenyum tenang di luar, di dalam hatinya dia tampak cemberut. Kekuatan roh anak itu sepertinya belum mencapai tahap al-romaing. Sebuah cahaya melintas di mata Lu Liu dan yang lainnya. Sein Du Huo menjentikkan jarinya ke dalam lengan bajunya. Zhou Yuan, yang tersenyum, tiba-tiba mengubah ekspresinya karena dia merasa bahwa 13 genesis ki berbeda yang sudah stabil tiba-tiba melakukan perlawanan besar dan mengubah seluruh situasi dalam hitungan detik. 13 sinar cahaya roh yang dibuat oleh Zhou Yuan dengan susah payah mulai retak. Jika mereka semua pecah, usaha Zhou Yuan akan sia-sia. Mata Zhou Yuan berubah sedingin es. Perubahannya terlalu aneh, seseorang pasti melakukan sesuatu. Para penonton yang waspada mereka secara alami segera melihat sinar cahaya yang terbentuk dari kekuatan roh Zhou Yuan menunjukkan tanda-tanda runtuh dan mereka segera pecah dalam kegemparan. Namun, sebagai orang luar, mereka tidak mengerti apa yang terjadi dan hanya mengira Zhou Yuan kehilangan kendali atas 13 domain hukum Genesis Ki. Beberapa penonton menghela nafas kecewa karena mereka pikir Zhou Yuan akan berhasil dari apa yang mereka lihat sebelumnya. 13 hukum domain Genesis Ki tampaknya rusuh dan akan membebaskan diri dari manipulasi Zhou Yuan. Begitu mereka melepaskan diri, seperti kuda liar yang melarikan diri, akan sulit untuk mendapatkan kembali kendali tanpa menghabiskan lebih banyak energi dan waktu. Tapi pemurnian pil sudah dimulai dan jika Zhou Yuan tidak terburu-buru untuk memberikan Genesis Ki, itu bisa menyebabkan kekurangan dalam pemurnian pil Dewi. Kumpulan roh sisa naga leluhur bisa terbuang sia-sia. Itu akan menjadi kerugian besar. Bagaimanapun, banyak orang telah berjuang dengan hidup mereka di medan perang untuk sisa roh naga leluhur. Banyak orang pasti tidak senang dengan Zhou Yuan jika bahan-bahan berharga itu terbuang sia-sia. Di tengah keributan yang tak henti-hentinya, Zhou Yuan dengan cepat menenangkan diri dan menstabilkan pikirannya. Bahkan jika dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu, dia harus memperbaiki perubahan itu dengan segala yang dia bisa. Dia pertama kali mengarahkan pandangannya ke 13 ahli domain hukum yang menyediakan Genesis Ki dan memperhatikan ekspresi terkejut di semua wajah mereka. Perubahan mendadak di dalam kuali ternyata mengejutkan mereka. Tapi Zhou Yuan tahu bahwa ada sekering pebum di antara 13 orang yang memicu perubahan, meskipun dia tidak bisa mengatakan apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Namun, kesalahannya adalah kesalahan tingkat rendah untuk ahli domain hukum, jadi, Zhou Yuan tidak percaya itu tidak disengaja. Ketika 13 Genesis Ki yang berbeda bergabung bersama, faktor kekacauan menyebar seperti virus dan akhirnya menciptakan kekacauan di ke-13 Genesis Ki. Ini setara dengan kecelakaan serius. Zhou Yuan melepaskan kekuatan rohnya untuk mencari faktor kekacauan di 13 Genesis Ki yang perkasa. Dia harus menyelesaikan semua masalah sebelum Yao Yao menyempurnakan roh sisa naga leluhur dan mengirimkan Genesis Ki itu sebagai bahan bakar. Dia harus berpacu dengan waktu untuk menghilangkan faktor kekacauan dan menenangkan ke-13 Genesis Ki. Tapi sepertinya dia sudah terlambat. Yao Yao telah menekan beberapa aliran Ki kuning misterius dan akan segera memulai pemurnian pil. Di alun-alun, Zhou Yuan tidak menunjukkan sedikitpun kegembiraan di wajahnya saat dia melihat alun-alun. Sebaliknya, dia menghela nafas dengan kecewa, dia hampir berhasil. Seorang ahli domain hukum di sampingnya mau tidak mau berkata, kakak Zhou, kamu terlalu baik. Zhou Yuan membawa ini pada dirinya sendiri. Jika dia gagal, roh sisa naga leluhur akan terbuang sia-sia dan dia harus menebus kerugian kita. Yang lain juga marah dan merasa bahwa Zhou Yuan memanfaatkan kesempatan untuk menggertak orang yang baik hati. Su Bei yang tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Di bagian lain alun-alun, Zhou Mushen menggelengkan kepalanya. Orang itu memang gagal. Dia terlalu ceroboh. Meskipun dia telah mencapai tahap al-roaming, bagaimana mungkin dia memanipulasi Genesis Ki dari 13 ahli domain hukum? Dia melirik Su Yue dan Hu Yao, yang keduanya menatap serius ke Aula Al Kimia Besar. Dia ingin mengejek mereka, tetapi pada akhirnya, dia menekan dirinya sendiri karena dia merasakan bahwa kedua wanita itu, terutama Su Yue, dikelilingi oleh aura yang berbahaya. Dia tahu dia seharusnya tidak main-main dengan mereka. Sementara semua orang di alun-alun saling berbisik, Zhou Yuan tahu waktu mendesak. Dia menatap tajam ke-13 Genesis Ki yang seperti naga. Meskipun dia melakukan semua yang dia bisa untuk menghilangkan faktor kekacauan, dia tidak cukup cepat dan tidak bisa mengikuti Yao Yao. Dia benar-benar akan gagal jika terus seperti ini. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Hu! Zhou Yuan menghembuskan embusan udara dan matanya menjadi semakin dingin. Dia membentuk banyak tanda dengan tangannya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Nas Censosnya sedang duduk bersila di Divine Dwellingsnya, dan sebuah bola Saint Runei yang tergantung di atas kepalanya tiba-tiba meletus dalam sinar cahaya. Saint Runei keempat yang misterius semakin jelas. Sebuah pesan mengalir melalui hatinya. Itu adalah dua kata Raja Misterius. Runei keempat dari Changsuan Saint Runei, Raja Misterius. Saat kekuatan Zhou Yuan melonjak dalam dua tahun terakhir, rohnya juga mencapai tahap Al-Roaming dan Saint Runei keempat yang tak terduga melepas tabirnya dan membiarkan Zhou Yuan mendeteksi keberadaannya. Ketika Saint Runei keempat diaktifkan, cahaya aneh muncul dari mata Zhou Yuan. Kekuatan roh Zhou Yuan berkumpul di atas 13 Genesis Qi, membentuk penampakan roh. Saat penampakannya menghantam tangannya, sebuah Runei misterius melintas di telapak tangannya. Banyak penonton di alun-alun membuka mata lebar-lebar seperti melihat orang gila. Apakah Zhou Yuan berencana untuk secara paksa menekan Genesis Qi dari 13 ahli domain hukum? Apakah dia gila? Meskipun 13 ahli domain hukum tidak akan secara aktif melakukan serangan balik, semua orang tahu Genesis Qi akan secara naluriah melawan kekuatan eksternal jika itu dari asal yang berbeda. Tidak apa-apa bagi Zhou Yuan untuk dengan lembut membimbing Genesis Qi, tetapi jika dia mencoba menekannya dengan kekuatan spirit, itu bisa menyebabkan Genesis Qi dari 13 ahli domain hukum berfluktuasi. Bagaimana dia bisa menghentikan serangan balik naluriah dari 13 ahli domain hukum hanya dengan kekuatan spirit yang baru di tahap Al-Roaming? Apakah dia berencana untuk menghancurkan toples menjadi berkeping-keping hanya karena sudah retak? Sementara pikiran yang berbeda mengalir melalui pikiran semua orang, penampakan roh Zhou Yuan telah membanting tangannya ke Genesis Qi yang seperti naga 13. Seperti yang dipikirkan semua orang, ke-13 Genesis Qi secara naluriah ingin menolak selama kontak. Tapi Saint Rune Misterius ditelapak tangan penampakan roh meletus dalam sinar cahaya. Sebuah suara rendah bisa terdengar, Raja Misterius, tekan. Tekanan aneh memenuhi udara dan sepenuhnya menyelimuti 13 hukum domain Genesis Qi. Genesis Qi yang hendak melawan menjadi tenang dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah menderita semacam kekuatan yang menakjubkan. Naga yang marah menjadi Loches yang jina. Mata 13 ahli domain hukum terbelalak kaget karena mereka bisa merasakan kekuatan khusus telah menekan Genesis Qi mereka. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Genesis Qi dari 13 ahli domain hukum ditekan oleh seseorang yang baru saja mencapai tahap Al-Roaming. 13 Genesis Qi memulihkan keadaan tenang mereka karena faktor kekacauan di antara mereka telah sepenuhnya dihilangkan. Gerakan aneh di dalam kuali juga menjadi tenang. Keributan di alun-alun tiba-tiba berhenti dan alun-alun menjadi senyap dan diam seperti bagian dalam kuali. Semua mata, terbelalak karena tidak percaya, tertuju pada Zhou Yuan. Orang ini telah berhasil menekan Genesis Qi dari 13 ahli domain hukum. Saat penampakan roh Zhou Yuan membanting serangan telapak tangan, 13 domain hukum Genesis Qi yang seperti naga berubah menjadi lembut dan gelombang energi yang kacau juga benar-benar tenang. Telapak tangan Zhou Yuan tidak diragukan lagi mengejutkan banyak orang. Meskipun banyak ahli domain hukum tercengang, mereka mengerti bahwa penindasan Zhou Yuan berhasil karena 13 ahli domain hukum tidak melawan. Meski begitu, mereka tahu ini bukan alasan yang cukup baik karena Zhou Yuan menghadapi 13 hukum domain Genesis Qi. Berbicara secara logis, tidak mungkin untuk menekan 13 hukum domain Genesis Qi dengan kekuatan spirit dari seseorang yang baru ke tahap al-roaming. Tapi Zhou Yuan melakukannya. Mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Alun-alun itu benar-benar sunyi dan ekspresi banyak ahli domain hukum berubah. Mereka yang sebelumnya memandang rendah Zhou Yuan telah secara sadar memperbaiki sikap mereka. Bagaimanapun, terlepas dari apa yang digunakan Zhou Yuan, banyak ahli domain hukum mengakui kekuatannya. Senyum santai di wajah Xu Bei Yan hilang dan digantikan oleh ekspresi merenung. Dia dengan lembut mengetuk seruling tinta di telapak tangannya, yang merupakan kebiasaannya ketika emosinya berfluktuasi. Langkah Zhou Yuan juga tidak terduga baginya. Orang itu cukup mampu. Beberapa ahli domain hukum di samping Xu Bei Yan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya setelah merenung sejenak. Nada dan kata-kata mereka berubah jauh lebih serius dibandingkan dengan penghinaan mereka sebelumnya. Xu Bei Yan berkata dengan sedikit tersenyum, kekuatan itu tirani dan tekanannya menyerupai kekuatan besar seorang suci. Bisakah penguasa tertinggi Chang Yuan memberinya artefak Saint Segel Lotus? Jika demikian, dia benar-benar murah hati kepada Zhou Yuan. Yang lain mengangguk sambil berpikir. Jika itu masalahnya, itu akan menjelaskan banyak hal. Seorang ahli domain hukum mau tidak mau mengatakan, tapi itu tidak adil, kan? Para ahli domain hukum lainnya mengangguk. Meskipun Zhou Yuan tidak melanggar aturan, itu tetap tidak terasa benar bagi mereka. Itu lucu. Apalagi fakta bahwa Anda tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa penguasa tertinggi Chang Yuan membantu Zhou Yuan secara rahasia, bahkan jika Anda melakukannya, lalu bagaimana? Latar belakang dan koneksi juga merupakan semacam kekuatan. Kalau tidak, mengapa begitu banyak ahli domain hukum memperebutkan posisi asisten pemurnian pil? Jika orang lain gagal, apakah itu berarti Xu Bei Yan akan berhasil? Apakah tidak ada yang lebih baik darinya di seluruh surga? Seringai dingin terdengar, Xu Bei Yan dan yang lainnya menoleh untuk melihat beberapa sosok berdiri tidak terlalu jauh. Berdiri di depan adalah seorang wanita jangkung mengenakan jubah biru yang menonjolkan kakinya yang panjang dan ramping serta rambut pendek berwarna merah anggur. Wajahnya cantik, tetapi alisnya memberinya tampilan yang garang dan heroik. Oh, itu kakek tua Chijing, kata Xu Bei Yan dengan senyum tipis. Chijing menyapukan pandangan dingin ke arahnya, berkata, Xu Bei Yan, aku tidak pernah melihatnya sebelumnya, tapi kamu sangat jahat. Xu Bei Yan menggelengkan kepalanya. Xu Bei Yan adalah adik laki-lakimu, jadi bisa dimengerti kalau kamu ingin melindunginya. Namun, kakek tua Chijing, kamu seharusnya tidak terlalu senang sepagi ini. Meskipun Xu Bei Yan telah berhasil mengendalikan 13 domain hukum Genesis Qi, itu hanya langkah pertama dalam menyempurnakan pil naga leluhur. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Butuh waktu lama bagi seseorang untuk beradaptasi dan memahami ritme pemurnian pil. Dia tidak bisa menebus ini terlepas dari seberapa berbakatnya dia. Saya harap dia tidak akan menyianyiakan bahan berharga. Siapa yang tidak tahu bahwa ada darah dan semangat ahli nascensos dan ahli domain hukum dalam kumpulan materi itu, dia menghela nafas tetapi kedengkian dalam suaranya jelas. Bagaimana Chijing tidak tahu tentang niat jahat Xu Bei Yan? Dia berkata dengan dingin, masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Anda akan malu ketika hasilnya keluar. Tatapan keduanya bertabrakan dan niat dingin keluar dari mata mereka, menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Sementara Chijing dan Xu Bei Yan bentrok, Zhou Yuan memusatkan seluruh pikirannya untuk memanipulasi tiga belas domain hukum Genesis Qi di dalam kuali. Setelah menggunakan Sein Runic IV, Raja Misterius, untuk menekan tiga belas domain hukum Genesis Qi, mereka semua menjadi sangat jinak. Dia melewati rintangan pertama dalam menyempurnakan pil naga leluhur. Persepsi roh Zhou Yuan menyapu seluruh area dan bergerak menuju sisi Yao Yao, hanya untuk melihat arus ki kuning Misterius telah terjalin dan menghasilkan auman naga kuno selama setiap kompresi. Zhou Yuan menutup matanya dan terhubung dengan roh yang sebelumnya ditinggalkan Yao Yao. Kedua roh datang ke dalam kontak dan kemudian memutar sekitar satu sama lain. Sebuah gambar tiba-tiba muncul di benak Zhou Yuan. Itu adalah roh sisa naga leluhur yang dikompres dan disempurnakan. Melalui gambar ini, Zhou Yuan dapat menentukan tahap penyempurnaan yang telah dicapai. Dia bahkan merasa bahwa dialah yang menyempurnakan pil naga leluhur. Dia merasa seolah-olah berada dalam situasi itu. Sudut bibir Zhou Yuan melengkung. Dia pikir rintangan ini akan menjadi yang paling sulit tetapi ternyata yang paling mudah. Dia duduk bersila di atas platform batu, matanya terpejam, dan tangannya terlipat dalam segel. Dia mulai memobilisasi tiga belas domain hukum Genesis Key. Boom! Boom! Di bawah manipulasinya, tiga belas Genesis Key bergerak dengan gerakan eksplosif dan akhirnya terbelah menjadi ribuan helai dan melesat keluar tanpa ragu-ragu. Selama proses tersebut, mereka berubah menjadi nyala api di kuali sebelum melaju menuju roh sisa naga leluhur. Banyak orang tercengang oleh gerakan besar seperti itu. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa koordinasi dalam menyempurnakan pil naga leluhur sangat sulit. Bahkan Zhou Yuan, yang memiliki pengalaman dua tahun, harus sangat berhati-hati dan berhati-hati karena pengendalian api dapat mempengaruhi keseimbangan dan dengan demikian pemurnian pil. Tapi Zhou Yuan segera memobilisasi api dengan seluruh kekuatannya, mengejutkan semua orang. Namun, setelah menyaksikan cara yang ditunjukkan Zhou Yuan sebelumnya, semua orang telah mempelajari pelajaran mereka dan tidak ingin mengatakan apapun terlalu dini. Mereka berencana menunggu hasilnya sebelum bergaris bawah. Sambil mengamati dalam diam, mereka dengan cepat menyadari betapa bijaksananya mereka untuk melakukan itu karena, meskipun teknik Zhou Yuan dalam memobilisasi Genesis Qi untuk membentuk api pil sangat cepat dan tanpa ragu sedikitpun, api hanya berkobar pada setiap saat kritis dari leluhur. Penyempurnaan pil naga. Setiap kali Yao Yao mencapai titik tertentu dalam proses pemurnian pil, Zhou Yuan dapat segera mengambilnya dari sana. Keduanya terkoordinasi dengan sempurna. Satu disempurnakan sementara yang lain membantu menyediakan api. Mereka bekerja secara tidak alami bersama seolah-olah mereka terhubung pada tingkat yang dalam satu sama lain. Seolah-olah mereka telah bekerja sama ribuan kali. Mulut semua orang terbuka. Mereka telah menyaksikan bantuan Su Bei Yan sebelumnya, dan meskipun dia dapat mengatasi kesulitan di sepanjang jalan dengan pengalamannya, terkadang masih ada kesalahan. Tetapi bahkan orang yang paling pemilih pun tidak akan dapat menemukan kekurangan dalam bantuan Zhou Yuan. Bagaimana mungkin, seseorang tidak bisa menahan diri untuk bergumam? Saya tidak mengerti. Mungkinkah pikiran Zhou Yuan dan Dewi benar-benar terhubung? Itu menyakitkan hati. Keraguan yang dimiliki semua orang sebelumnya memudar, dan bahkan mereka yang mendukung Su Bei Yan berhenti berbicara karena Zhou Yuan tampaknya jauh lebih baik daripada Su Bei Yan. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk melihat Su Bei Yan, yang memasang wajah tanpa ekspresi, tetapi siapapun dapat merasakan bahwa Su Bei Yan mungkin tidak tenang di dalam. Alun-alun itu sunyi dan sunyi. Hanya api yang berderak di kuali yang bisa terdengar. Keheningan berlangsung selama sehari penuh. Keesokan harinya, Zhou Yuan tiba-tiba membuka matanya karena menerima pesan dari Yao Yao. Aktifkan Kitab Suci Naga Leluhur, edarkan Genesis Kimu dan sempurnakan roh sisa naga leluhur bersamaku. Sebuah cahaya melintas di mata Zhou Yuan. Dia tidak berlatih langkah ini dalam latihan pemurnian pil naga leluhur sebelumnya, tetapi menurut Yao Yao, roh sisa naga leluhur akan beresonansi lebih kuat jika dia menyuntikkan Genesis Ki-nya ke dalamnya dan tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Jika dia berhasil, hasil akhirnya akan menghancurkan wajah orang-orang yang meragukan Yao Yao. Zhou Yuan menghela nafas dalam-dalam. Tanpa ragu-ragu, dia mengirim Platinum Genesis Ki- meraung dan memasukkannya ke dalam kuali. Huah! Tindakannya secara alami mengejutkan semua orang. Jika mereka tidak tahu tentang identitas Zhou Yuan, mereka akan mengira dia sengaja menghancurkan kumpulan pil naga leluhur. Tidak pernah ada langkah seperti itu dalam pemurnian pil naga leluhur sebelumnya. Apa orang itu gila? Bahkan beberapa orang suci yang mengawasi di atas mau tidak mau ingin campur tangan. Tapi Chang Yuan tepat waktu menghentikan mereka, berkata, jangan, dia pasti punya alasan untuk melakukan itu. Para orang suci lainnya ragu-ragu sejenak dan pada akhirnya menekan diri mereka sendiri untuk memberikan wajah Chang Yuan. Hanya Sein Lu Liu dan dua Sein lainnya yang tidak setuju. Lu Liu berkata dengan dingin, kuali itu dalam keseimbangan yang sempurna sekarang. Penambahan Genesis Ki-nya yang tiba-tiba akan merusak segalanya. Apakah anak itu benar-benar ingin memperbaiki pil naga leluhur? Kata-katanya penuh dengan kebencian. Pil naga leluhur sangat penting bagi semua surga. Jika Zhou Yuan tidak ingin memperbaiki pil naga leluhur, itu berarti dia berdiri di sisi yang berlawanan dengan mereka dan semua surga. Chang Yuan berkata dengan acuh tak acuh, tonton sedikit lebih lama. Anda seorang suci, jika Anda bahkan tidak memiliki sedikit kesabaran, Anda tidak akan membuat banyak kemajuan di masa depan. Wajah Lu Liu dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka telah mandek di panggung Sein Teratai selama bertahun-tahun, jadi Chang Yuan jelas-jelas mengejek mereka. Tapi mereka masih berhenti pada akhirnya dan mengarahkan pandangan mereka ke kuali. Semuanya tergantung pada apa efek dari tindakan tiba-tiba Zhou Yuan. Jika dia benar-benar menghancurkan sekumpulan pil naga leluhur, dia akan ditenggelamkan dalam ludah semua orang di kota All Heavens. Platinum Genesis Key dituangkan ke dalam kuali di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa keseimbangan tetap ada dan di sini tidak ada kerusuhan. Sebaliknya, ketika Genesis Key Platinum dituangkan ke dalam kuali, itu benar-benar menghilang seolah-olah diserap. Waktu secara bertahap berlalu, kabut tebal naik dari bagian dalam kuali dan aroma aneh meresap ke udara, membentuk berbagai pemandangan aneh di ruang sekitar. Banyak orang bergembira karena mereka tahu itu adalah tanda bahwa pil naga leluhur telah terbentuk. Pemurnian hampir selesai pada tahap itu. Terengah-engah dan seruan berdesir di seluruh alun-alun. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan akan berhasil dalam pertama kalinya membantu dalam pemurnian pil. Wajah Su Bei Yan sedingin dan diam seperti air. Orang-orang di sampingnya segera menghiburnya. Kakak Su, jangan khawatir, meskipun dia berhasil secara kebetulan, tingkat produksi pilnya pasti akan lebih rendah dari milikmu. Tingkat produksi tertinggi Su Bei Yan dalam satu sesi adalah sembilan pil naga leluhur, yang merupakan hasil yang cukup menakjubkan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa banyak orang tidak ingin Su Bei Yan diganti. Tingkat produksi pil naga leluhur menyangkut kepentingan mereka. Sementara mereka berbicara, semua orang merasakan gerakan di dalam kuali tujuh warna telah benar-benar tenang. Kemudian, ribuan sinar cahaya meledak dari atas kuali. Semua orang di luar Aula Alkimia menahan nafas untuk mengantisipasi karena mereka tahu bahwa pil naga leluhur akan segera dilepaskan dari kuali. Ketika cahaya yang menyilaukan meledak di kuali seperti sinar pagi, bagian dalam dan luar Aula Alkimia besar menjadi sunyi senyap. Semua orang menahan nafas, menatap kabut tebal yang memenuhi area itu. Sudah waktunya untuk hasil sesi pemurnian pil. Kabut meringkup dan secercah cahaya perlahan naik di bawah tatapan niat semua orang. Kabut membentuk pusaran di sekitar titik cahaya, dan kemudian, titik cahaya itu semakin terang dan semakin jelas. Itu adalah pil kuning misterius yang bulat sempurna seukuran mata naga. Cahaya misterius berkumpul di sekitar pil, membentuk cincin lingkaran cahaya yang membuatnya semakin ajaib. Para ahli nascensos dan domain hukum yang hadir tidak asing dengan pil itu karena itulah yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka, pil naga leluhur. Mata semua orang berkilat tamak dan bersemangat. Sementara mata semua orang tertuju pada pil naga leluhur yang baru terbentuk, kuali belum selesai dan untayan cahaya terus memuntahkan darinya, masing-masing berisi benda bundar yang berputar, pil naga leluhur. Delapan pil naga leluhur dimuntahkan hanya dalam beberapa nafas. Huah! Suasana di dalam dan di luar aula alkimia besar segera berdengung dengan kegembiraan. Meskipun masih ada kesenjangan dalam jumlah pil naga leluhur yang diproduksi antara Zhou Yuan dan Su Bei Yan, semua orang mengira hasilnya sudah sangat bagus karena ini adalah pertama kalinya Zhou Yuan membantu dalam pemurnian pil. Dia tidak diragukan lagi akan terus meningkat begitu dia menjadi lebih terampil dalam pemurnian pil. Banyak orang mulai menerima Zhou Yuan menggantikan Su Bei Yan. Wajah Su Bei Yan berkedut tak terkendali, dan nadinya berdenyut saat dia menggenggam seruling tintanya. Pakar domain hukum yang mendukungnya juga memerah karena malu, tetapi mereka masih dengan paksa menghibur, anak itu cukup mampu, tetapi dia masih menghasilkan lebih sedikit pil naga leluhur daripada saudara Su. Tapi saat mereka menghibur Su Bei Yan, kuali tujuh warna bergetar lagi dan raungan naga meletus. Huah! Sinar cahaya saling menembak satu sama lain dan di dalam masing-masing dari mereka ada pil naga leluhur yang tersuspensi dalam kabut. Boom! Boom! Sebuah boom memekatkan telinga tiba-tiba bergema di dalam aula alkimia yang besar. Itu adalah tabrakan Genesis Qi yang dihasilkan dari keterkejutan semua orang dan membuat banyak orang tersandung ke tanah. Namun, tidak ada yang terlalu memperhatikan hal ini karena semua orang menatap ke enam belas pil naga leluhur yang mengambang dikabut dengan mata merah, dan bahkan napas mereka lebih berat. Tapi sebelum mereka bisa mengungkapkan keterkejutan mereka, sepuluh pil naga leluhur lainnya dimuntahkan dari kuali tujuh warna. Napas berat memudar karena jumlah pil naga leluhur yang diproduksi bahkan membuat para ahli nascensos dan domain hukum merasa pingsan. Ada total 26 pil naga leluhur yang menyembur dalam tiga letusan. Sungguh tingkat produksi yang luar biasa. Pemurnian pil setara dengan tiga kali lipat dari apa yang telah diproduksi sebelumnya. Keheningan yang mematikan berlanjut di dalam dan di luar aula alkimia besar sementara semua orang menggosok mata mereka dan jatuh ke dalam kebingungan. Tetapi tidak hanya mereka, bahkan beberapa orang suci di atas kehampaan itu memasang wajah terkejut yang tidak dapat disembunyikan. Hasilnya jelas di luar ekspektasi semua orang. Chang Yuan mengelus jenggotnya dengan lembut, tersenyum legah. Tapi Sein Lu Liu, Go Lang dan Du Huo memasang ekspresi cemberut. Bahkan jika mereka selalu tenang dan tenang, mereka merasakan dampak besar di hati mereka ketika mereka melihat 26 pil naga leluhur terbentuk. Mereka merasa tidak berdaya. Mereka mengerti bahwa segala cara pada Zhou Yuan akan sia-sia mengingat tingkat produksi pil Zhou Yuan. Jika ketiganya masih bersikeras menentang Zhou Yuan menggantikan Su Bei Yan, bahkan Kuil Omega akan sangat mengkritik mereka. Zhou Yuan menatap 26 pil naga leluhur yang mengambang di kabut untuk waktu yang lama. Hasilnya juga jauh di luar dugaannya. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia bisa menghasilkan 10 atau lebih, misinya bisa dikatakan berhasil. Sebenarnya, bahkan dia takut dengan hasilnya. Kenapa ada begitu banyak? Apakah penambahan genesis kiku benar-benar memiliki efek yang sangat besar? Zhou Yuan merenung, penambahan genesis ki dari kitab naga leluhur memang dapat meningkatkan tingkat produksi pil, tetapi seharusnya tidak meningkat sebanyak itu. Alasan lain adalah bahwa saya lebih santai dalam sesi pemurnian pil sebelumnya, tetapi saya jauh lebih serius kali ini, suara Yao Yao terdengar di hati Zhou Yuan. Sudut bibir Zhou Yuan berkedut. Maksud Anda, Anda hanya bermain-main dalam pemurnian pil sebelumnya. Anda dengan berani mengendur. Namun, dia juga mengerti bahwa sudah sangat sulit untuk membuat Yao Yao membantu memperbaiki pil mengingat kediviniannya sedang memulihkan. Jika dia tidak datang, mengingat kepribadian Yao Yao, dia kemungkinan akan terus mengendur. Boom! Boom! Sementara Zhou Yuan tersenyum tak berdaya, sorakan yang menghancurkan bumi meletus dari dalam dan luar ola alkimia besar yang sebelumnya dipenuhi dengan keheningan yang mematikan, menyebabkan seluruh kota All Heavens berguncang. Tatapan yang menyala-nyala dilemparkan ke arah Zhou Yuan seolah-olah ingin melelehkannya. Sumber baru lahir dan ahli domain hukum di kota All Heavens tidak dapat menahan kegembiraan dan kegembiraan mereka karena tingkat produksi pil naga leluhur menyangkut kepentingan mereka. Semakin banyak pil naga leluhur diproduksi, semakin banyak token mereka dapat ditukar. Tingkat produksi pil naga leluhur tertinggi dalam satu sesi adalah sembilan, tetapi meskipun demikian, mereka membutuhkan tiga token untuk ditukar dengan pil naga leluhur dan untuk memiliki tiga token, mereka bahkan mungkin harus berpartisipasi dalam tiga misi. Mereka berjuang untuk sumber daya dengan hidup mereka. Tetapi karena tingkat produksi telah meningkat menjadi jumlah seperti itu, mereka mungkin dapat menukar satu pil naga leluhur dengan satu token. Hanya mereka yang telah bertarung di medan perang luar angkasa dan mengalami pertempuran hidup dan mati yang akan memahami betapa berharganya peningkatan itu. Ketika mereka melihat Zhou Yuan lagi, keraguan yang mereka miliki sebelumnya benar-benar hilang dan digantikan dengan kekaguman dan rasa hormat yang mendalam. Bagaimanapun, Zhou Yuan membuat mereka menerima manfaat yang tidak dapat mereka bayangkan sebelumnya. Di satu sisi, Zhou Yuan dapat dikatakan sebagai yang kedua setelah Dewi dan orang suci dari banyak ahli sumber baru dan domain hukum. Beberapa orang berdiri dengan hormat dengan tatapan kagum dan memberi hormat kepada Zhou Yuan dari jauh. Gerakan yang sama dengan cepat berdesir di seluruh kerumunan. Perubahan yang dibawa Zhou Yuan memang layak untuk mereka sujud hormat kepadanya. Wajah Zhou Yuan tanpa ekspresi, tetapi tangannya di lengan bajunya terkepal erat dan bahkan gemetar. Sepertinya ada lautan yang terbalik di hatinya. Dia tidak berpikir dia akan benar-benar dikalahkan. Teman-teman domain hukumnya, yang sebelumnya mendukungnya, tidak tahu harus berkata apa lagi dan hanya saling bertukar pandang. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mereka akhirnya menangkupkan satu kepalaan ke tangan yang lain dan memberi hormat pada sosok muda di aula besar. Ini karena, setelah bertanya pada diri mereka sendiri, mereka tidak bisa mengatakan apapun yang bertentangan dalam menghadapi tingkat produksi 26 pil naga leluhur Zhou Yuan. Bahkan jika mereka tahu itu akan membuat marah teman mereka Su Bei Yan. Su Bei Yan acuh tak acuh dengan tindakan mereka dan hanya menatap Zhou Yuan dengan saksama. Kemudian, dia perlahan menutup matanya. Dia tidak percaya bahwa 26 pil naga leluhur yang dihasilkan sepenuhnya karena kemampuan Zhou Yuan. Dia tahu itu pasti Dewi. Mungkin, dia telah menahan diri dalam pemurnian sebelumnya dari pil naga leluhur. Namun jawaban itu menyengat hatinya dan membuat urat nadi di wajah tampannya berdenyut. Su Bei Yan bahkan ingin langsung menanyai Sang Dewi, tetapi rasionalitasnya memaksanya untuk menekan dirinya sendiri karena itu akan membakar dirinya sendiri dan merusak reputasinya. Dia mengertakkan gigi dan harus menelan amarahnya. Dia benar-benar dikalahkan hari itu tetapi dia tidak akan menyerah. Keributan berlanjut di dalam dan di luar aula alkimia besar untuk sementara waktu dan tidak akan meredah. Bahkan beberapa orang suci tidak campur tangan karena mereka tahu betul apa yang diwakili oleh tingkat produksi pil. Meskipun mereka tidak tahu apakah Zhou Yuan atau Yao Yao yang bertanggung jawab tingkat produksi pil yang mengesankan 26, mereka tidak terlalu peduli karena hasilnya adalah yang paling penting. Selama tingkat itu stabil, mereka tidak akan keberatan jika Yao Yao ingin menukar Su Bei Yan dengan seekor anjing, apalagi Zhou Yuan. Di alun-alun yang ramai, wajah Zhao Mushen tanpa ekspresi. Hasil yang luar biasa terasa akrab bagi mereka. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan ketika Zhou Yuan tiba-tiba muncul dan mengalahkannya di turnamen sembilan wilayah, dan hal serupa terjadi lagi. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit lebih baik adalah bahwa dia adalah pengamat kali ini. Zhao Mushen melirik Su Bei Yan dengan menyedihkan, yang dianggap sebagai orang paling populer di kota All Heavens. Bahkan dia meremehkan Zhou Yuan. Zhou Yuan hanyalah musuh bebuyutan semua orang populer di dunia. Seberapa glamour Zhao Mushen di Hun Yuan Heaven. Dia tak terkalahkan di tahap Divine Dwelling tetapi Zhou Yuan juga menginjaknya pada akhirnya. Jika bukan karena kegigihan Zhao Mushen yang membuatnya akhirnya naik kembali, Zhou Yuan akan menginjak-injaknya sampai dia tidak bisa berbalik. Setelah itu, Zhao Mushen dengan tajam merasa bahwa dia tidak akan memiliki akhir yang baik jika dia menjadi musuh Zhou Yuan, jadi, dia dengan tegas menekan kebenciannya dan menjauh. Yang terbaik adalah mundur jika dia tidak bisa menang. Tapi dia tidak merasa terhina karena orang yang tertawa terakhir akan menjadi pemenang yang sebenarnya. Su Yue juga mengendurkan tubuhnya yang tegang dan tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Dengan senyum menawan, dia menoleh dan berkata kepada Zhao Mushen, kamu menyelamatkan pil naga leluhur. Ini karena Zhao Mushen tidak berani bertaruh dengannya. Kesal, Zhao Mushen hanya bisa mendengus dingin. Mari kita memberi selamat yang mulia. Su Yue meminta pendapat mereka. Wu Yao merenung sejenak dan akhirnya memiringkan dagunya yang indah dan tajam ke bawah. Zhao Mushen menolak tanpa ragu-ragu. Aku tidak pergi. Kalian bisa pergi. Meskipun dia tidak ingin menjadi musuh Zhou Yuan, masih ada dendam yang tak terbantahkan di antara mereka. Zhao Mushen tidak ingin naik untuk memberi selamat kepada Zhou Yuan karena itu hanya akan membuatnya semakin tidak nyaman. Su Yue berkata dengan acuh tak acuh, terserah Anda, dan menoleh ke Wu Yao. Yang mulia akan membantu menyempurnakan pil naga leluhur di masa depan dan akan memiliki kekuatan yang cukup besar. Jika dia membuat segalanya lebih mudah bagi kita ketika kita menukar pil naga leluhur, kita pasti bisa mendapat banyak manfaat. Wu Yao sedikit terbujuk ketika mendengar ini. Bagaimanapun, seseorang hanya akan mempelajari bahaya menangkap roh sisa naga leluhur setelah mengalami kesulitan di medan perang luar angkasa. Lebih penting lagi, tidak ada cukup pil naga leluhur untuk berkeliling kota All Heavens dan mayoritas orang harus menunggu bahkan jika mereka memiliki cukup token. Tapi itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah jika Zhou Yuan membantu mereka. Paling tidak, dia bisa meningkatkan kekuatannya setelah mendapatkan pil naga leluhur, yang akan memberinya lebih banyak perlindungan dalam bahaya berikutnya. Peningkatan kekuatan itu mungkin bahkan bisa menyelamatkan hidupnya. Meskipun Wu Yao adalah orang yang sombong, dia tidak keras kepala. Jadi, dia menganggup dan menemani Su Yuwei. Tetapi sebelum mereka mengambil beberapa langkah, mereka merasakan langkah kaki di belakang mereka dan menoleh, hanya untuk melihat Zhao Mushen mengikuti mereka dengan kepala tertunduk, seolah sedang mencari sesuatu di tanah. Ketika dia memperhatikan tatapan kedua wanita itu, dia mengangkat kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, Saya ingin melihat level apa yang telah dicapai pria itu sekarang, jadi saya bisa waspada terhadapnya di masa depan. Su Yuwei dan Wu Yao saling bertukar pandang dan melengkungkan bibir mereka sambil tersenyum. Mereka mengabaikan Zhao Mushen dan terus maju. Tentu saja Zhao Mushen melihat senyum menggoda mereka, dan karena kepribadiannya, dia menundukkan kepalanya dan tidak bisa menghentikan pipinya yang memerah karena malu. Dia mendengus dingin, melemparkan lengan bajunya dan mengikuti mereka. Karena itu bisa meningkatkan kekuatannya, bukankah dia harus menanggungnya? Hanya mereka yang bisa menahan penghinaan yang akan tertawa terakhir. Koma. Di aula besar, Zhou Yuan mengeluarkan kotak batu giok dan menyimpan 26 pil naga leluhur di bawah tatapan yang menyala-nyala. Dia akan menyerahkannya kepada Yao Yao ketika dia melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, kamu pegang itu. Semua ahli domain hukum di sekitar kuali pil tujuh warna terkejut. Mereka menatap Zhou Yuan dengan tatapan rumit. Dalam sesi pemurnian pil sebelumnya, Su Bei Yan selalu menyerahkan pil naga leluhur kepada Dewi untuk diamankan, tetapi sang Dewi membiarkan Zhou Yuan memegangnya. Ini saja menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya sangat tidak biasa. Tiga belas ahli domain hukum bangkit dan hendak pergi. Tapi Yao Yao mengarahkan matanya yang jernih ke arah mereka dan berkata dengan suara dingin, tunggu. Semua tiga belas ahli domain hukum membeku. Yao Yao menyematkan seorang ahli domain hukum dengan tatapan dingin dan suaranya yang sedingin es berdering lagi, kamu tidak perlu datang lagi di masa depan. Kamu tahu alasannya sendiri. Wajah ahli domain hukum segera berubah secara dramatis. Dia ingin menjelaskan tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Pada akhirnya, dia berbalik dengan gemetar dan pergi. Adegan itu mengejutkan banyak orang, tetapi mereka juga mengerti apa yang terjadi. Itu karena insiden ketika sesuatu hampir salah saat Zhou Yuan mengendalikan api, mereka sebelumnya mengira keterampilan Zhou Yuan kurang yang menyebabkan 13 kejadian Qi tiba-tiba lepas kendali, tetapi alasan itu terbukti salah. Jadi masalahnya harus dengan salah satu dari 13 ahli domain hukum. Ketika mereka melihat ekspresi ahli domain hukum, mereka mengerti bahwa sesuatu telah terjadi yang membuatnya kehilangan kendali atas Genesis Qi-nya. Mengesampingkan apakah ada konspirasi dalam hal ini, seorang ahli domain hukum seharusnya tidak membuat kesalahan tingkat rendah seperti kehilangan kendali atas Genesis Qi mengerti mereka oleh karena itu, adalah tepat untuk mengeluarkannya dari tim. Beberapa orang memandang ahli domain hukum dengan simpatik. Menyediakan api untuk menyempurnakan pil naga leluhur adalah tugas yang menyenangkan. Meskipun tidak sebagus posisi Zhou Yuan, yang membantu menyempurnakan pil naga leluhur, perawatannya masih cukup bagus dan banyak orang akan memperebutkan peran tersebut. Beberapa orang tidak bisa menahan menggelengkan kepala dan mengasihani dia kehilangan posisi dengan cara yang memalukan. Zhou Yuan tidak mengatakan apa-apa tetapi dia tahu masalah ini tidak sesederhana itu. Dia tidak memiliki bukti untuk mendukung spekulasinya sehingga tidak ada gunanya mengatakan apapun. Lebih baik diam dan menghindari masalah, dan diam-diam tetap waspada. Dengan pemikiran ini, Zhou Yuan mengalihkan perhatiannya ketiga sosok yang dikenalnya yang telah melangkah ke Aula Alkimia besar, dan senyum segera muncul di wajahnya. Selamat yang mulia, pemurnian pil sangat berhasil. Su Yuwei menatap sosok tinggi dan muda, dan kemudian menatap Yao Yao, yang berada di platform batu giyok putih, dengan tatapan kompleks. Wu Yao menganggup pada Zhou Yuan. Zhou Yuan memandang mereka dan berkata, Permaisuri bela diri, Master Yin Yang dan Devorer, bagaimana kabarmu? Setelah mengatakan itu, sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi berkedut. Su Yuwei mau tidak mau menutupi wajahnya dan bahkan wajah dingin dan arogan Wu Yao sedikit memerah. Mereka jelas sangat malu. Yang mulia, orang-orang memberi kami nama-nama itu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami, Su Yuwei menjelaskan tanpa daya. Saya pikir itu cocok untuk kita. Zhao Mushen tersenyum tipis dan tidak merasa malu sama sekali. Dia memandang Zhou Yuan dengan provokatif dan berkata, Zou Yuan, kamu telah menghilang sepenuhnya dalam dua tahun terakhir. Kami telah menekan ketenaran Anda. Zhou Yuan dengan penasaran mempelajari Zhao Mushen dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Zhao Mushen, ada sesuatu yang selalu ingin aku lakukan padamu. Zhao Mushen mengerutkan alisnya. Apa? Bibir Zhou Yuan melengkung membentuk lengkungan yang aneh dan dia meraih tuntun, yang berbaring malas di lengan Yao Yao dan melemparkannya ke Zhao Mushen. Aku hanya ingin memperkenalkanmu pada leluhur. Melihat bayangan hitam menerkam ke arah wajahnya, Zhao Mushen mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Tetapi ketika dia hendak menyentuh bayangan hitam itu, gelombang energi yang tak terlukiskan mengalir keluar dari bagian terdalam tubuhnya. Di bawah kekuatan itu, Zhao Mushen, yang akan menghasilkan hembusan angin dengan telapak tangannya, menangkupkan kedua tangannya untuk menangkap bayangan hitam. Bang! Dia tanpa sadar berlutut dengan satu lutut dan memegang tangannya di depannya. Tuntun terbangun dari tidurnya, menatap pria yang berlutut di depannya dengan mata mengantuk. Pria dan binatang itu saling menatap kosong. Seribu tiga 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 tiga.